Intro Gue Irfan Mengantar profesional Setiap subuh Ngantar istri belanja Buat keperluan bisnis catering Terus Ngantar anak gue sekolah Sampai depan kelas Siangan dikit Ke kantor Ngantar catering istri Buat karyawan-karyawan Yang pandang kelaparan Habis itu Ngantar orang-orang yang gue kenal seharian Karena itu Gue terlalu penting untuk sakit Bayangin kalau gue sakit Siapa yang ngantar mereka semua Makanya Gue harus fit Caranya Minum V2NO Dua kali sehari V2NO Dengan Tri Vito Extra Membantu menjaga daya tahan tubuh Agar tetap fit Hujan Panas DPS error Gak akan bikin gue drop Harus fit Minum V2NO Aku Cipto CEO Apapun yang aku lakukan Bikin teman-temanku ketawa Nah Aku presentasi di meeting Semua ketawa Aku makan siang Pada ketawa Jawab terperklien Ketawa juga Sampai aku lembur pun Ada yang ketawa Karena itu Aku terlalu penting untuk sakit Kalau aku sakit Bisa stress mereka Makanya Aku harus fit Caranya Minum V2NO Dua kali sehari V2NO Dengan Tri Vito Extra Membantu menjaga daya tahan tubuh Agar tetap fit Kerjaan numpok Lembur Gaji gak naik-naik Gak bakal bikin aku drop Harus fit Minum V2NO Gue Bowo Suami profesional Tanggung jawab di rumah Ngalahin kerjaan gue Tiap pagi Gue fotoin OOTD istri Satu baju lagi Gue selalu siap Kapanpun dia butuh tempat bersander Nemenin dia nonton drama Korea Dari season 1 Sampai 16 Hp-nya keselip Gue timsarnya Yang rupi sama geng Arisan Gue fotografernya Cekrek Liat dong Aku gendut Ulang Cekrek Itu aku mereng Cekrek Kalau gue sakit Gimana rumah tangga gue Makanya Gue harus fit Caranya Minum V2NO Dua kali sehari V2NO Dengan Tri Vito Extra Membantu menjaga daya tahan tubuh Agar tetap fit Cari nafkah Cari kebahagiaan Cari angle Gak bikin gue drop Harus fit Minum V2NO Tidak Masa aja mulutnya bau Apalagi sekarang Sahurnya lho bas Bulan Ramadhan Jaga mulut Pakai yang halal Kumur dengan NK Sarimawos Mengandung Bahan herbal alami Dan prosesnya Halal Hai 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 Makanya Jaga mulut dengan NK Sarimawos Mas Iya pak Mas pesanan saya udah Oh iya pak Saya cek dulu Eh mas Iya pak Udah belum pesanan saya Oh iya saya lupa Maaf pak pesanannya habis Mau ganti yang lain Pakai lo gimana sih Gue dari tadi 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 Bulan Ramadhan NK Sarimawos Gue irvan Mengantar profesional Setiap tubuh Ngantar istri belanja Buat keperluan bisnis catering Terus Ngantar anak gue sekolah Sampai depan kelas Siangan dikit Ke kantor Ngantar catering istri Buat karyawan-karyawan Yang pandai telah peran Habis itu Ngantar orang-orang yang Gue kenal seharian Karena itu Gue terlalu penting Untuk sakit Bayangin kalau gue sakit Siapa yang ngantar mereka semua Makanya Gue harus fit Caranya Minum Vituno Dua kali sehari Vituno dengan Tri Vito Extra Membantu menjaga daya tahan tubuh Agar tetap fit Hujan Panas DPS error Nggak akan bikin gue drop Harus fit Minum Vituno Aku Cipto Makanya aku harus fit Caranya minum Vituno Dua kali sehari Vituno dengan Tri Vito Extra Membantu menjaga daya tahan tubuh Agar tetap fit Kerja numpok Lembur Gaji nggak naik-naik Nggak bakal bikin aku drop Harus fit Minum Vituno Gue Bowo Apalagi sekarang Nggak kuas aja mulutnya bau Apalagi sekarang Sautnya lauk basing Bulan Ramadhan Jaga mulut Pakai yang halal Kumur dengan NK Sarimawos Mengandung bahan herbal alami Dan prosesnya halal Hai Hai Makanya Jaga mulut dengan NK Sarimawos Mas Iya pak Mas pesanan saya udah Oh iya pak Saya cek dulu Eh mas Ya pak Udah belum pesanan saya Oh iya saya lupa Maaf pak Pesanannya habis Mau ganti yang lain Bapak lo gimana si Gue dari tadi Gue dari tadi Gue Bulan Ramadhan Jaga mulut Pakai yang halal Kumur dengan NK Sarimawos Mengandung bahan herbal alami Dan prosesnya halal Makanya jaga mulut dengan NK Sarimawos Pesanannya habiskan Kalimah Terima kasih. Terima kasih. BPS error gak akan bikin way drop. Harus bit, minum bituno. Aku Cipto, CEO. Apapun yang aku lakukan, bikin temanku ketawa. Lah, aku presentasi di meeting, semua ketawa. Aku makan siang, ada ketawa. Jawab terperklien, ketawa juga. Enggak. Sampai aku lembur pun ada yang ketawa. Karena itu, aku terlalu penting untuk sakit. Kalau aku sakit, bisa stres mereka. Makanya, aku harus fit. Caranya, minum bituno dua kali sehari. Bituno dengan trivito ekstra. Membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Kerja numpok, lembur, gaji gak naik-naik. Gak bakal bikin aku drop. Harus fit, minum bituno. Gue Bowo, suami profesional. Tanggung jawab di rumah, ngalahin kerjaan gue. Tiap pagi, gue fotoin OOTD istri. Satu baju lagi. Gue selalu siap kapanpun dia butuh tempat bersandar. Nemenin dia nonton drama Korea dari season 1 sampai 16. HP-nya keselip, gue timsarnya. Dia ngerupi sama geng Arisan, gue fotografernya. Cekrek, lihat deh. Aku gendut. Ulang, cekrek. Itu aku merom. Cekrek. Oke. Kalau gue sakit, gimana rumah tangga gue? Makanya, gue harus fit. Caranya, minum fituno dua kali sehari. Fituno dengan trivito ekstra. Membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Cari nafkah, cari kebahagiaan, cari angle. Gak bikin gue drop. Harus fit, minum fituno. Tidak puas aja mulutnya bau. Apalagi sekarang. Sahurnya lo bas. Bulan Ramadan, jaga mulut pakai yang halal. Komor dengan NK Sarimaukwos mengandung bahan herbal alami dan prosesnya halal. Hai. Hai. Makanya, jaga mulut dengan NK Sarimaukwos. Mas. Ya, Pak. Mas, pesanan saya udah. Oh, iya, Pak. Saya cek dulu. Eh, Mas. Iya, Pak. Udah belum pesanan saya. Oh, iya. Oh, iya, saya lupa. Baru, Pak. Maaf, Pak. Pesanan yang habis. Mau ganti yang lain? Pak, lo gimana sih? Gue dari tadi. Gue dari tadi. Gue dari tadi. Bulan Ramadan, jaga mulut pakai yang halal. Komor dengan NK Sarimaukwos mengandung bahan herbal alami dan prosesnya halal. Makanya, jaga mulut dengan NK Sarimaukwos. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Siangan dikit, ke kantor. Nganter catering istri buat karyawan-karyawan yang pandai tetap peran. Habis itu, nganter orang-orang yang dikwekan menawa seharian. Karena itu, gue terlalu penting untuk sakit. Bayangin kalau gue sakit, siapa yang nganter mereka semua? Makanya, gue harus fit. Caranya, minum Vituno dua kali sehari. Vituno dengan TriVito Extra. Membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Hujan, panas, GPS error, gak akan bikin gue drop. Harus fit, minum Vituno. Aku Cipto, CEO. Apapun yang aku lakukan, bikin teman-temanku ketawa. Lah, aku presentasi di meeting, semua ketawa. Aku makan siang, ada ketawa. Jawab terpen klien, ketawa juga. Sampai aku lembur pun, ada yang ketawa. Karena itu, aku terlalu penting untuk sakit. Kalau aku sakit, bisa stres mereka. Makanya, aku harus fit. Caranya, minum Vituno dua kali sehari. Vituno dengan TriVito Extra. Membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Kerja numpuk, lembur, gaji gak naik-naik. Gak bakal bikin aku drop. Harus fit, minum Vituno. Gue Bowo, suami profesional. Tanggung jawab di rumah, ngalahin kerjaan gue. Tiap pagi, gue fotoin OOTD istri. Satu baju lagi. Gue selalu siap kapanpun dia butuh tempat bersandar. Nemenin dia nonton drama Korea dari season 1 sampai 16. HP-nya keselip, gue timsarnya. Dia ngerupi sama geng Arisan, gue fotografernya. Cekrek, lihat dong. Aku gendut. Ulang, cekrek. Itu aku merem. Cekrek. Kalau gue sakit, gimana rumah tangga gue? Makanya, gue harus fit. Caranya, minum Vituno dua kali sehari. Vituno dengan Tri Vito Extra. Membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Cari nafkah, cari kebahagiaan, cari angle. Gak bikin gue drop. Harus fit, minum Vituno. Bulan Ramadhan, jaga mulut pakai yang halal. Umur dengan NK Sarimau Tuos, mengandung bahan herbal alami dan prosesnya halal. Makanya, jaga mulut dengan NK Sarimau Tuos. Mas. 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 Mas, pesanan saya udah. Oh iya pak, saya cek dulu. Eh, mas. Ya pak. Mas, pesanan saya udah. Oh iya pak, saya cek dulu. Eh, mas. Pak, pesanan ya habis. Mau ganteng lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Welcome everyone. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam acara webinar innovation series Talent Booster Kfx 2020. Sesuai dengan jadwal, hari ini kita akan mulai di jam 9 tepat. So, kita akan menunggu dulu sampai 9 tepat nanti kita akan mulai. dan untuk teman-teman yang udah bergabung di sini jangan lupa diinfoin ke teman-teman kimia pharma lainnya untuk bergabung di acara kita hari ini karena bakalan seru banget. Nah, dan acara kita hari ini juga ditayangkan secara live di YouTube KfTV. So, kalau misalnya ada teman-temannya di luar kimia pharma yang mau nonton juga boleh melalui YouTube channelnya KfTV. Terima kasih telah menonton! 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 Webinar Innovation Series Talent Booster KFX 2020. Kita akan mulai di jam 9.00, rekan-rekan. So, mohon menunggu terlebih dahulu. Dan jangan lupa dikabarin teman-teman kimia farmanya yang lain untuk bisa bergabung di acara kita hari ini. Karena bakal seru banget, bakal banyak ilmu dan pengetahuan yang kita dapat hari ini, insya Allah. Dan nanti di sesi akhir juga ada sharing session. Dan untuk teman-teman yang ingin pakai virtual background seperti saya, linknya sudah ada di chat ya, sudah di-share oleh Mas Rama. So, tinggal di-download saja, terus langsung dipasang virtual background. Silahkan rekan-rekan, linknya sudah saya tautkan lagi di chat. Silahkan bisa mendownload virtual background-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 datang semuanya yang baru bergabung! Terima kasih telah menonton! Aku bisa jumpa! Taman-taman juga sangat baik! Selamat menonton! Sangat tinggi chewati! Selamat menonton! selamat menikmati 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 Bapak oke oke sudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati acaranya dari sprinting baik ke saya ingin memberikan beberapa hal untuk pengantar sebelum nanti teman-teman akan mengikuti seluruh rangkaian acara pada kegiatan ini ya pertama innovation series ini menjadi satu program utama kita di dalam pengembangan apa pengembangan talent maupun pengembangan culture di KF Group seperti kita ketahui memang menarik ya bagaimana kita ingin melihat bahwa perusahaan ini harus tumbuh terus gitu ya tumbuh dan berkembang dan tumbuh dan berkembang itu salah satu caranya harus melakukan inovasi saya melakukan bersama teman-teman di 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 KF diskusi gitu ya melihat sejarah dari pertumbuhan perusahaan-perusahaan industri farmasi nasional kalau teman-teman ikutin hampir semua perusahaan-perusahaan inovasi farmasi internasional global gitu yang sekarang jadi leading katakanlah itu Pfizer, Sanofi banyak lagi gitu ya itu umumnya adalah perusahaan-perusahaan yang tua yang tumbuhnya itu udah ratusan tahun, dua ratusan tahun. Demikian juga Kimia Farma sebenarnya usianya sama dengan mereka. Kimia Farma itu didirikan abad ke-19 ya usianya saat ini kalau diukur dari pertama kali di inisiasi oleh pemerintahan Belanda dulu itu sekitar 200 tahun. Saya lihat juga Pfizer gitu ya perusahaan-perusahaan itu juga usianya di sekitar itu juga gitu. Nah ini perusahaan yang sangat tua tetapi kenapa kemudian perusahaan itu masih ada, tumbuh, dan kemudian menjadi sekarang menjadi bagian penting dalam kehidupan umat manusia gitu ya. Nah ada dua hal yang sebenarnya menjadi ciri kalau kita lihat bagaimana mereka bisa bertahan. Satu, mereka tumbuh melalui proses pertumbuhan terus meneru dan salah satunya melalui inorganik. Perusahaan yang dulu kita kenal 200 tahun yang lalu sekarang namanya udah beda gitu. Mereka juga udah bergabung sana-sini saling memperkuat kapabilitasnya. Termasuk dulu kalau kita kan Kimia Farma dimulai dari Ratskam nama perusahaannya, Belanda kemudian jadi Bineka Kimia Farma dan seterusnya sampai hari ini menjadi PT Kimia Farma sampai menjadi holding farmasi seperti saat ini. Demikian juga perusahaan-perusahaan global itu juga begitu. Mereka juga namanya apa gitu sampai kita kenal hari ini. Mereka bergabung, kemudian melebur, intinya mereka berusaha terus-menerus mencari cara untuk tumbuh dan kemudian membangun kapabilitasnya. Itu ciri pertama. Ciri kedua adalah mereka terus-menerus melakukan riset dan inovasi. Ini apalagi bicara farmastical gitu ya. Memang farmastical itu sangat kuat di inovasi. Kekuatan dari industri farmasticalnya ada di research and development dan inovasinya. Ini sangat penting gitu. Dan perusahaan-perusahaan ini bisa tumbuh dan besar karena mereka selalu melakukan, investasikan risetnya kemudian melakukan inovasi. Maka dalam kehidupan umat manusia kita tahu banyak sekali sekarang ini jenis pengobatan baru, wellness gitu ya, kita tumbuh dari inovasi-inovasi yang memang panjang dan penuh komitmen dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah itu cara perusahaan tumbuh. Jadi sangat wajar, sangat aneh rasanya kalau kita di dalam pengembangan budaya perusahaan, culture perusahaan, dan pengembangan sumber daya manusia kemudian tidak mengambil inovasi itu menjadi satu bagian hal yang kita ingin tumbuh kembangkan. Dan satu hal lagi yang menarik, ini saya cerita sedikit ya. Kemarin kita, saya surprise karena saya kebetulan juga dari industri yang ada di luar farmasi sebelumnya. Kita melakukan survei sama-sama terkait dengan beberapa, dua perusahaan farmasi yang ada di dalam grup kita untuk melihat culture-nya kan. Harapan kita nanti kalau ada class of culture ini nanti kita harus integrasikan supaya tidak ada bentrokan, supaya ini lebih positif, konflik manajemennya dibuat lebih baik. Surprisingly, kalau di pharmaceutical itu ternyata sangat homogen, culture-nya juga sangat tipikal gitu ya. Ini menarik gitu teman-teman yang kemarin suruh culture nih Kang Hilman, kemudian dan teman-teman ya lihat gitu. Nah artinya apa? Ini bagus bahwa secara sebenarnya kita itu sangat-sangat teratur, highly regulated gitu, tapi satu sisi budaya yang terlalu homogen, culture itu juga ada sebenarnya nggak bagusnya, karena kita berharap sebenarnya pengen mendorong ada conflicting of ideas gitu, ada cross ideas gitu, yang kemudian memunculkan satu performance, better performance yang lebih baik lagi, yang kedua inovasi. Inovasi itu tidak muncul hanya dari lingkungan yang homogen, seragam, karena semua orang berpikir sama, jadi tidak ada hal-hal baru gitu. Tapi industri, banyak inovasi-inovasi sekarang ini muncul dari cross industry innovation. Ada orang melihat bagaimana mobil balap, bisa bekerja dengan mobil larinya dengan cepat, ideas itu dibawa ke tempat lain gitu. Misalnya stock breakernya, mobil balap, kemudian dibawa untuk desain sepatunya di Nike misalnya seperti itu. Jadi ideas, ide-ide baru di dalam inovasi itu banyak muncul dari cross background, dari diversity, seperti itu ya teman-teman. Nah ini beberapa hal yang sangat penting untuk kita. Nah untuk itu maka kita mengadakan kegiatan innovation series ini, bahwa inovasi itu harus dinertur. Kita nggak bisa nyegat tengah jalan, nanti berharap tiba-tiba ada inovasi nih, bagus gitu. Padahal kita sendiri nggak pernah nurture, nggak pernah kembangkan begitu. Oleh karena itu kita mulai inisiatif ini dengan mengikubasi inovasi itu, ide itu menjadi inovasi. Nggak berharap kemudian tiba-tiba ada inovasi, nanti kita kasih award gitu. Gimana ceritanya ide, Anda punya ide tapi mau buat realisasikan idenya saja, tidak ada ruang buat melakukan itu. Selepas itu kita tiba-tiba berharap inovasi. Belum lagi nanti saya bicara tentang resourcenya. Apakah kita mengalokasikan cukup resourcenya atau tidak. Nah kita teman-teman dari digital business bersama dengan human capital mengadakan kegiatan ini untuk mewadahi suatu sistem atau platform di mana nanti teman-teman bisa setiap ide itu divalues gitu. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana ide itu dimungkinkan untuk diinkubasi sedemikian rupa sehingga menjadi inovasi. Ini yang penting gitu. Kalau ideas-nya banyak, saya yakin teman-teman banyak ideas. Tapi ide itu bisa tumbuh menjadi sesuatu yang real, inovasi, itu satu hal yang penting. Itu tugas manajemen dan tugas kita semua buat menertur itu. Nah tetapi hal lain yang penting buat kita adalah satu, inovasi itu tidak terjadi apabila kita tidak mempersiapkan talent-talent orang-orang yang berada di belakangnya. Oleh karena itu, satu hal yang penting buat saya sebenarnya adalah kalau implikasi dari kita dapat sesuatu dari ide teman-teman itu satu hal. Tapi buat saya penting kalau kita saja, KF ini punya sekian persen orang yang tidak hanya sibuk mengeksploitasi bisnisnya saat ini. Artinya cuma menjalankan as-is saja, gitu ya. Kalau melancarkan as-is saja, jadi seperti yang dibilang sama siapa ya, Albert Einstein. Hanya orang gila yang berharap sesuatu yang luar biasa, tapi mengalahkan dengan hanya melakukan hal-hal biasa setiap hari. Artinya kalau kita hanya mengeksploitasi bisnis kita as-is sekarang ini, kita tidak akan kemana-mana. Bisnisnya akan berdarah-darah terus seperti ini, apalagi masuk di dalam industri yang tingkat persaingannya sangat kompetitif seperti di farmasi ini. Ada 240-an perusahaan farmasi dengan sekian ribu produk, gitu ya. Nah, bedanya adalah melakukan inovasi. Nah, teman-teman sekalian, harapan kita adalah yang membedakan kita adalah kita melakukan inovasi secara terus-menerus. Oleh karena itu, penting kalau kita ingin membangun talent yang tidak hanya mengeksploitasi, tapi mengeksplorasi ruang-ruang pertumbuhan baru, hal-hal baru. Dan berani melakukan-melakukan eksplorasi tersebut. Oleh karena itu, kita melalui program ini mengundang para talent-talent yang peduli, punya ide untuk melakukan sesuatu lebih baik lagi, untuk berada di dalam sistem ini. Harapannya nanti teman-teman melalui kegiatan ini, nanti satu, idenya akan dinertur. Kemudian yang kedua, yang lebih penting buat saya, teman-teman akan terekspos dengan bagaimana inovasi itu harusnya dikembangkan secara terstruktur. Ada prosesnya, ada caranya, ada pendekatannya. Kemudian, bagaimana supaya teman-teman memahami di dalam tumbuhnya inovasi itu ada mindset, ada budaya yang memang harus kita terima sebagai suatu hal yang harus terjadi di perusahaan itu. Contohnya, bagaimana kita bisa berharap inovasi apabila teman-teman sendiri takut melakukan kesalahan. Karena industri ini highly regulated, ingin nyoba sesuatu aja udah ditakut-takutin, nggak boleh ini, nggak boleh itu dipagirin sana-sini, nanti tidak berkembang itu inovasi. Maka kita harus memberikan ruang kepada teman-teman buat bereksperimen, melakukan eksperimentasi, mencoba sesuatu yang baru, dan harapan kita dengan demikian teman-teman akan memahami dan mengerti bahwa, oh ternyata untuk berubah itu memang challenge-nya banyak nih, gitu. Berani mencoba, berani gagal, dan kegagalan itu diterima sebagai suatu bagian penting, sebagai budaya perusahaan itu, gitu. Nah kita bicara budaya, tadi expose, kemudian teman-teman akan terexpose dengan skill-skill yang dibutuhkan untuk bisa melakukan inovasi itu. Ada skill-nya, tidak ada inovasi terbaik muncul itu apabila dia bisa men-solve problem customer-nya, kan gitu. Customer centricity, mindset, gitu. Itu penting. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa nanti saya punya ide keren banget, gitu. Tapi begitu dibawa ke customer-nya, customer-nya nggak value itu sebagai hal yang penting, gitu kan. Kelihatannya bagus, keren, gitu kan. Bikin platform inovasi, tapi itu nggak men-solve masalah customer-nya, gitu. Ternyata gagal juga. Maka nanti teman-teman akan diajarin tentang bagaimana berpikir customer centricity, nanti ada design thinking, dan seterusnya. Artinya itu harus diajarin, gitu kan. Ada quote penting yang biasa nanti mungkin banyak muncul di sini. Don't love your ideas, gitu. Love your customer problem. Jadi teman-teman harus fokus customer problem-nya apa. Itulah yang teman-teman idenya harus muncul dari situ, gitu. Kalau ideas saya yakin banyak dan keren-keren. Tapi at the end, begitu ada terjun ke market, seperti Mike Tyson, gitu, sebuah orang merasa bisa menang lawan Mike Tyson. Begitu datang, ronde pertama ketemu langsung dipukulin, langsung jatuhkan, gitu. Maka Anda begitu juga. Kita datang dengan ideas bagus, begitu masuk ke market, market nggak value, mati langsung, gitu. Maka pendekatan terbaik adalah have this mindset of customer centricity, customer centric. Maka teman-teman akan diajarin melalui proses itu nanti. Harapan saya setidaknya dengan mengikuti program ini saya akan punya nanti para change agents yang sudah terekspos dengan mindset, dengan skill, dengan knowledge, dengan experience. Melalui eksperimentasi ini, bagaimana digital innovation bisa dilakukan. Bagaimana inovasi di perusahaan bisa dilakukan. Nah, kembali dari sini, harapan saya teman-teman akan jadi change agent di unitnya masing-masing. Ini loh Pak, inovasi harus dilakukan dan sebagainya di tempat masing-masing, menjadi penggerak. Nah, bayangkan saja kalau saya punya 10-30 persen seperti teman-teman yang hadir di sini, nanti lulus dari sini, maka saya yakin berikutnya kita akan menemukan apa yang disebut the next big thing-nya untuk KF Group. Harapannya kita bisa menemukan produk-produk baru, bisa menemukan inovasi baru, gitu. Nah, ini inisiatif kita mulai satu langkah, harapan kita impact-nya bisa besar. Siapa tahu dari munculnya ideas ini kita lakukan satu, dua, tiga kali, ternyata muncul hal-hal baru yang merupakan inovasi di kita. Tadi tujuan dari acara ini satu, saya ingin menerti talent. Talent yang mindset-nya tidak hanya mengeksploitasi as is, tapi juga berladi melakukan eksperimentasi, menerti ideas-nya, dan kemudian mengeksploitasi hal-hal ruang-ruang pertumbuhan baru. Kemudian harapannya, implikasinya tentu nanti ke bisnis, harapan kita bisa menemukan beberapa ide baru di dalam bisnis kita. Seperti kita ketahui saat ini, kita sangat challenging tentu teman-teman ya. Saya lihat ada teman-teman dari PAPROS misalnya. Tulang punggung dari produk kita kan masih, kalau saat ini masih ratusan miliar itu dari produk yang mungkin sudah usianya di atas 20 tahun. Kita punya Antimo. Surprised juga kalau tahu misalnya Antimo ternyata masih jadi tulang punggung produk kita, padahal itu produk yang mungkin kita kenal waktu kita masih kecil. Mungkin gaya hidup di luar sana sudah berubah. Apakah kita adapt dengan perubahan tersebut? Saya tenang juga di PAPROS misalnya teman-teman sudah me-explorasi ruang-ruang pertumbuhan seperti di alat kesehatan misalnya. Kemudian di holding misalnya produk unggulan kita, kalau tidak salah ini terokap gitu ya. Itu sudah 20 tahun lebih usianya. Ada hal-hal produk baru tidak yang kita buat? Nah teman-teman sudah mulai me-explorasi pertumbuhan baru misalnya di kosmetik. Nah mungkin nanti teman-teman akan di-challenge. Kosmetik seperti apa yang paling di-value oleh customer? Kosmetiknya bagus, desainnya bagus, produknya bagus, idenya bagus. Tetapi at the end, what your customer, your problem yang akan menentukan apa yang penting. Di tengah banyaknya kosmetik yang sekarang, kita harus mempositioningkan produk kita ada di mana nanti. Apakah kita mau compete seperti Wardah? Apakah kita mau compete seperti banyak merek-merek yang lain? Atau mempunyai diferensiasi misalnya di body shop misalnya. Atau kita punya produk-produk yang memang, yang misalnya makanan, makanan yang fokus makanan kesehatan, bergizi begitu. Atau kecantikan tapi kecantikan yang sehat gitu. Saya pikir itu yang membuat kenapa Marx, Venus, Marx itu menjadi produk yang cukup sampai sekarang cukup kuat gitu ya. Karena dipersepsi sebagai tidak hanya sebagai kosmetik, tapi kosmetik yang sehat. Misalnya seperti itu. Tapi at the end, ini harus punya value buat customer kita. Nah ini contohnya, jadi banyak tantangan buat kita, kita tidak bisa tumbuh terus lebih besar lagi tanpa mencari pertumbuhan baru. Nah produk-produk kita saat ini gitu ya, itu produk-produk yang tinggal dari legasi yang lama. Itu baru bicara produk, belum bicara bisnis proses. Kita bertahun-tahun masih melakukan sesuatu dengan cara yang sama gitu. Untuk jualan obat, kita bertahun-tahun tahu kita adalah buka apotek gitu. Harapan kita orang datang ke apotek beli gitu. Padahal di luar sana, gaya hidup orang lain sudah berubah semakinya rupa. Customer kita berubah. Mereka nggak mau lagi ngapain ke apotek gitu kan. Belinya online gitu. Baru tahun ini Kimia Pharma muncul dengan Kimia Pharma Mobile. Padahal usianya sudah 200 tahun. Di luar sana sudah banyak pemain-pemain baru, Halodoc, Alodoc, dan seterusnya yang sudah muncul duluan gitu. Kita baru muncul sekarang. Nah itu betapa, karena inovasi di kita harus dinertur supaya kita bisa lebih cepat. Tapi ingat, munculnya Kimia Pharma Mobile baru going online. Kita baru di online kan gitu. Cara belinya sama. Datang ke apotek, bayar, beli. Datang ke Kimia Pharma Mobile, bayar, beli. Tidak ada model bisnis yang baru di situ. Ya, Anda nanti di challenge juga. Bisa nggak kita mencreate sesuatu bisnis model yang baru? Jangan-jangan revenue-nya nanti bukan dari jualan obat, dari yang lain misalnya kayak gitu. Karena ada bisnis model yang baru. Nah, ada inovasi di bisnis proses, ada inovasi di bisnis model nanti teman-teman ya. Ada inovasi di customer experience. Oke, mungkin jangan-jangan customer experience-nya yang jadi value nanti. Teman-teman lihat, oh kalau datang di KF Mobile itu enak. Karena obat, produk yang ditawarkan ke kita itu sudah sangat dekat dengan kebutuhan kita. Karena adanya data analytics misalnya. Nah itu customer experience gitu. Jadi banyak sekali ruang inovasi teman-teman. Jangan hanya fokus ke development product. Ada bisnis proses, bisnis operation, ada bisnis model, ada digital bisnis sendiri gitu. Banyak hal. Nah, kalau kita lihat juga dari, kita akan mulai dengan melakukan innovation series ini. Harapannya ini memberikan kesempatan ruang teman-teman untuk mengeksplorasi. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kita menyediakan ruang dan resource yang cukup untuk itu juga. Seperti kita ketahui saat ini mungkin biaya R&D kita masih di bawah, masih 0, sekian persen gitu. Masih di bawah 1 persen terhadap total revenue kita. Sementara leading companies, itu budget R&D-nya seperti Pfizer itu sudah 20 persen teman-teman. Nah itu akan menunjukkan komitmen kita. Kita mau jadi perusahaan yang inovatif dan berbasis riset atau tidak gitu. Nah ini memang challenge di kita. Dan ini yang coba kita perbaiki. Saya, inovasi ini hanya bisa terjadi apabila saya didukung oleh koalisi-koalisi hebat, yaitu teman-teman, para talent-talent yang bisa melihat sesuatu dengan berbeda dan punya passion untuk learning, punya passion untuk melakukan cari cara-cara baru untuk ruang-ruang pertumbuhan baru. Demikian ya. Nah, teman-teman acara kita ini saya dengar di-organize oleh sprinting. Nah kita beruntung karena sprinting bisa. Karena kita bisa dibantu oleh teman-teman di sprinting. Kenapa? Satu, karena teman-teman ini setahu saya mereka punya pengalaman di dalam menginkubasi inovasi. Jadi bukan cuma ngada-ngadain acara. Karena mereka melakukan. Mereka sendiri, kalau tidak salah sprinting sendiri bagian muncul dari hasil inovasi juga. Mereka adalah hasil dari eksperimentasi, dari inkubasi inovasi. Muncullah sprinting. Karena mereka melihat, oh ternyata customer-nya butuh juga development capability untuk melakukan inovasi. Maka muncul sprinting. Ini hasil inovasi. Kemudian teman-teman yang hadir di sini, mereka juga tentu sudah pengalaman dalam melakukan proses inkubasi inovasi. Puluhan inovasi yang mereka sudah bantu kembangkan dan inovasi. Dan sekian banyak hackathon yang sudah di-lead. Dan pastinya saya lihat di sini tokoh-tokohnya juga anak-anak muda, milenial juga seperti teman-teman juga. Sehingga saya kira ini menjadi sangat casual, less formal dan nanti dekat dengan teman-teman. Dan dengan pengalaman itu kita beruntung sekali. Terima kasih buat teman-teman sprinting yang sudah membantu kita menginkubasi ini. Tolong dibantu ya. Kita sangat ingin punya passion yang sama seperti teman-teman. Dan ingin juga untuk mencari the next big thing-nya untuk pharmaceutical, terutama untuk Kimia Pharma Group. Ekspektasi saya terhadap acara ini pada akhirnya adalah satu, kita nanti siapapun yang ikut di sini harapannya banyak nanti yang terekspos di acara ini. Nanti kita akan punya change agent. Para talent-talent yang sudah terekspos dengan how digital ways are working, bagaimana inovasi itu dikembangkan. Harapan kita dengan demikian teman-teman menjadi change agent di dalam perubahan pertumbuhan KF Group di masa yang akan datang, yang lebih inovatif, berani mengeksplorasi ruang baru, kemudian punya mindset inovasi, punya mindset digital innovation, kemudian punya skill yang cukup untuk melakukan proses inovasi dengan skillset-skillset yang memang seharusnya teman-teman punya. Nanti yang akan diajarkan oleh, akan di-share oleh teman-teman fasilitator. Harapan kita juga muncul talent-talent baru dari sini. Kalau selama ini talent kan kita lihat dari hasil assessment, dari hasil performance, nanti saya punya box-nya di situ kelihatan itu talent. Nah, ada cara lain untuk melihat talent, yaitu saya kasih proyek seperti ini. Harapannya dari sini teman-teman nanti akan kelihatan nih siapa the real talent setungguhnya, siapa yang punya passion of learning, siapa yang punya leadership, siapa yang punya responsibility, siapa yang punya mindset digital, siapa yang bisa memahami bagaimana digital innovation bekerja. talent yang kedua, yang penting juga harapannya dari sini muncul satu dua ideas yang akan menjadi bahasa depan dari KF Group. Saya kira itu dari saya set of expectation-nya, mudah-mudahan ini memotivasi teman-teman sekalian dan mudah-mudahan teman-teman mendapat gambaran kenapa kita melakukan ini. harapan saya ini juga akan menyembangati teman-teman sekalian untuk dapat mengambil value dari acara ini. Ingat, tidak hanya fokus kepada hasilnya, hasilnya akan mengikuti nanti prosesnya yang penting. Jadikan acara ini sebagai benar-benar cara untuk teman-teman belajar, karena yang penting itu belajarnya gitu, dan terekspos dengan prosesnya. Nah hasilnya nanti diikutin, karena sudah terbukti kalau teman-teman tidak ikutin prosesnya, hasilnya nanti pasti tidak akan maksimal gitu. Nah demikian dari saya, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang penyelenggara ini, mudah-mudahan ini nanti akan terus berkembang menjadi suatu platform inovasi untuk farmacentical di KF Group, bahkan ke holding farmasi, dan nanti kita juga dapetin 1-2 ideas yang sudah diinkubasi, diproses menjadi inovasi untuk next-nya KF Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Lula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dharma. What a great speech Pak. Setuju banget. Memang benar banget, don't love the ideas, but love the customer problem ya. Setuju banget. Terima kasih Pak. Really inspiring. So, sebelum kita lanjut ke sesi yang lain, gimana kalau kita berfoto bersama dulu nih? Kapan lagi bisa one frame sama Pak Dharma kan? Ya Pak, kita foto dulu ya Pak ya. Oke. Siap. Oke. Mari rekan-rekan, Insane Kimia Farma semua, boleh dinyalakan dulu kameranya. Semuanya kita nyalakan kameranya. Yes. Oke. Nyalakan dulu kameranya. Kita akan berfoto bersama dulu. Oke. Oke. Nanti di-hold dulu senyumnya karena ada beberapa page seperti-nya. Oke. Dan berfoto ini akan dipimpin oleh Mbak Astri ya. Silakan Mbak Astri ya. Oke. Bapak-bapak, Ibu Ibu. Mbak Kuntan kalau masih pakai masker bisa diturunin sebentar. Yes. Biar kelihatan. Biar kelihatan senyum manisnya. Masih pagi soalnya. Oke. Aku mulai dari satu sampai tiga ya hitungannya. Iya. Aku mulai. Satu. Dua. Tiga. Tahan. Tahan. Sebentar lagi. Sip. Udah semuanya. Udah Mbak Astri ya. Oh, oke. Terima kasih. Pak Darma, terima kasih sekali lagi Pak. Kita makin semangat. Insya Allah teman-teman jadi makin semangat juga untuk submit ide-nya di KFX saya ke tahun 2020, Pak. Baik. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat dan silakan lanjutkan. Terima kasih Pak Darma. Yes. Oke. Rekan-rekan semua, terima kasih. Dan saya lihat nih rekan-rekan masih fresh banget wajahnya. Dan saya senang banget ngelihat rekan-rekan di sini. Jadi tolong nggak usah dimatain lagi ya. Kameranya tetap on aja. Oke, rekan-rekan. So, saya akan berikan introduction sedikit sebelum kita masuk ke materi. Ya, rekan-rekan ya. Oke. Masih semangat dan harus terus semangat karena kita masih akan melalui beberapa sesi di hari ini. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa acara webinar Innovation Series Talent Gooster KFX 2020 merupakan salah satu rangkaian acara KFX Hackathon 2020. KFX merupakan event satu bulan online ideaton by Kimia Pharma, which allow every inside Kimia Pharma bekerjasama untuk membangun atau mengembangkan digital solution untuk Kimia Pharma. Di sini saatnya para insan Kimia Pharma menchallenge diri untuk mengeluarkan ide-ide terbaik dan mewujudkannya menjadi nyata. KFX Hackathon 2020 mempunyai tiga spirit utama yaitu explore, experiment, dan experience. Jadi, seru banget nih kalau rekan-rekan ikutan KFX karena akan banyak banget benefit yang akan kalian dapat mulai dari ilmu dan pengetahuan seputar inovasi yang hari ini juga insya Allah akan teman-teman dapatkan. Lalu, jika tim rekan-rekan terpilih menjadi lima besar nantinya akan mendapatkan pelatihan, mentoring, inkubasi ide, dan tentunya kesempatan untuk merealisasikan ide-inovasi rekan-rekan menjadi nyata untuk selanjutnya diimplementasikan langsung di Kimia Pharma Group. Terus, rekan-rekan juga berarti udah sah nih menjadi seorang corporate innovator atau intrapreneur. Nah, sampai hari ini telah terdaftar 40 brilliant ideas dan kami masih menunggu lebih banyak lagi dari kalian semua. Karena registration FX Hackathon 2020 masih dibuka hingga Jumat ini pada 20 November 2020. Jadi, kita masih tunggu nih ide-ide brilliant dari teman-teman semua. Oke, without further ado, aku akan membacakan round-down hari ini ya teman-teman biar nanti terbayang terus nanti bisa nyiapin pertanyaan juga nih teman-teman semua. So, hari ini terdiri dari tiga sesi rekan-rekan. Sesi pertama akan ada pemaparan overview dari Golden Circle Design Thinking dan Lean Canvas yang akan disampaikan oleh CEO Amoeba Spinting yaitu Mas Katya Madhya Stabudi Putra. Dilanjutkan dengan materi Lean Canvas secara mendalam yang akan disampaikan oleh Head of Delivery Amoeba Spinting, Mas Muhammad Ramaputra. Lalu setelah lunch break akan ada sharing session bersama Telkom Inovator yang juga merupakan COO dari Amoeba Big Box Telkom Indonesia yaitu Mas Akas Triwono Hadi. So, dan di setiap akhir sesi nantinya akan ada momen tanya-jawab nih rekan-rekan. Dan untuk itu rekan-rekan bisa memanfaatkan feature rise hand. Karena di sini rekan-rekan kami belum allow untuk melakukan unmute sebelum kami yang unmute. Jadi ada di menu participant untuk rise hand jika ingin melontarkan pertanyaan. Dan langsung aja rise hand, nggak perlu menunggu sesi-nya habis gitu ya. Nanti saya akan data dulu siapa yang akan dapat kesempatan untuk bertanya. Nanti kalau sudah dapat kesempatan kami akan unmute dari sini. Seperti itu rekan-rekan. Ya. Oke. So, jadi kita langsung aja nih masuk ke sesi pertama hari ini. Oke. Yaitu pemaparan overview seputar Golden Circle, Design Thinking, dan Lean Canvas yang akan disampaikan oleh CEO Amoeba Sprinting Telkom Indonesia, Mas Patya Madiasta Budi Putra. Mari kita sambut dengan tepuk tangan virtual yang meriah semuanya. Silahkan tepuk tangannya. Dan silahkan Mas Patya. Oke. Kita bantu unmute dari sini. Oke, sudah. Oke, terima kasih Mbak Lula, Bapak Ibu Insan Kimia Farma yang saya hormati. Sudah-sudah saya jelas ya, karena saya kebetulan lagi di luar juga. Jelas ya Mbak Lula ya? Jelas Mas Patya, Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu rekan-rekan seperti disampaikan oleh Pak Dharma, bahwa kita santai aja, sharing aja, dan saya akan penelakan beberapa, apa namanya ya, knowledge yang mungkin asik banget. Karena memang intrapreneur ataupun corporate innovator harus punya beberapa skill yang memang skill itu harus dimiliki. Sebelum mulai, feel free aja. Nanti ketika ada yang mau tanya, langsung aja raise hand. Nanti sama Mbak Lula akan knowledge saya gitu ya. Dan kalau ada yang kurang jelas ataupun apa, tinggal di chat aja boleh, atau nanti saya ulangin ketika ada yang memang belum jelas. Perkenalkan dulu, Bapak Ibu, nama saya Patya Medasita Budi Putra, seperti disampaikan oleh Pak Dharma, saya adalah inovator Telkom, yang memang splitting ini adalah hasil inovasi ya. Nah, lucunya adalah kami melihat keberhasilan Amuba di Telkom yang akhirnya bisa membuat satu inovasi itu menjadi proses yang memang berimpak kepada perusahaan. Dan ada pembentukan talent di sini. Jadi kalau kita ngomong tentang digital talent, digital mindset gitu ya, sebenarnya dengan program Amuba atau menjadi intrapreneur satu perusahaan, maka akan terlihat hasil yang tangible, bahwa si intrapreneur ini mampu untuk membuat satu inovasi, ide yang akhirnya bisa berimpak pada satu perusahaan. Nanti di siang ada Mas Akas, Mas Akas adalah salah satu inovator Telkom juga, yang prestasinya itu sampai mendunia. Jadi sampai bisa memenangkan kejualan-kejualan di global, tentang big data, nanti Mas Akas akan mencerita di sana. Nah, saya akan memitakan beberapa aspek fundamental yang nantinya ini akan dipakai terus-menerus, sampai di acara KFX ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya mulai Bapak-Ibu. Ini sedikit cerita ya. Ada istilah namanya intrapreneur. Tadi Barula sampaikan juga intrapreneur, inovator, dan ada beberapa yang tadi mindset oleh Padar Mas sampaikan. Sebenarnya kalau kita ngomongin intrapreneur, itu sangat dekat dengan yang namanya intrapreneur. Ya, maksudnya apa? Jadi kalau misalkan intrapreneur, itu adalah intrapreneur yang berada di dalam satu perusahaan. Jadi layaknya satu intrapreneur, dia itu punya beberapa hal yang ingin dia buat. Kalau intrapreneur kan kita lihat, dia ingin membuat satu ide, menjadi nyata, dan akhirnya membuat ide itu sebut, itu punya manfaat untuk banyak hal layak. Nah, intrapreneur sama persis. Cuma bedanya, intrapreneur dia berada di sendiri, intrapreneur itu berada dalam satu perusahaan. Nah, ada beberapa fundamental skill yang diperlukan untuk menjadi intrapreneur ataupun inovator. Ada sekitar empat, yang sebenarnya nggak hanya empat ya, ada banyak banget, cuman empat ini yang jadi fundamental. Karena dari pengalaman kami, inilah yang ternyata memang menjadi dasar, munculnya inovator-inovator, dan munculnya ide-ide yang bisa menjadi satu game changer, satu perusahaan. Yang pertama adalah, have a strong purpose. Jadi seberapa bagus idenya Bapak-Ibu, ataupun seberapa baguskah kita pengen ternyata seseorang, harus punya strong purpose. Nah, strong commerce ini berarti kita punya ada mimpi yang ingin kita capai. Nanti Mas Rama akan jelaskan banyak kali tentang God of Circle, cuma saya sekilas aja. Lalu setelah punya purpose, kita harus punya cara baru. Cara baru untuk melihat satu masalah, dan seperti yang sampaikan oleh Pak Dharma, harus satu persentrik. Makanya kita akan perkenalkan sedikit tools namanya design thinking, yang nantinya akan jadi way of thinking, dan salah satu cara untuk bisa men-generate satu idea. Jadi sebenarnya design thinking ini, kalau kami melihat sebenarnya lebih ke cara berpikir seorang digital native atau seorang inovator, itu benar-benar menggunakan filosofi design thinking. Nah, setelah kita punya filosofi cara berpikir layaknya seorang inovator, entrepreneur, baru kita harus bisa membuat satu business model dari idenya kita. Mungkin beberapa ada yang merasa, kok ada link canvas ya? Bedanya sama BMC apa? Karena biasanya, kalau kita ngomongin model bisnis, biasanya sangat keras namanya BMC. Nah, kenapa ada namanya link canvas? Jadi nanti akan dijelaskan secara singkat, BMC itu adalah untuk cocok banget, untuk ide-ide untuk produk-produk yang memang sudah mature. Sudah tahu siapa partnernya, siapa aktivitasnya, resursusnya seperti apa. Nah, ini nggak fit dengan inovasi. Karena inovasi masih ada validasi, sehingga yang tepat adalah link canvas. Jadi kalau sedikit cerita, link canvas itu adalah proses, apa namanya, proses improvement dari BMC, yang akhirnya dimodifikasi oleh Asmauria, sehingga bisa mengakomodir kebutuhan inovasi, bukan seperti BMC yang lebih cocok untuk produk yang sudah jadi. Lalu, setelah bisa memondalkan business model, sekarang gimana caranya kita bisa memastikan bahwa business model itu benar-benar valid di masyarakat ataupun di market. Makanya ada fase inkubasi. Dan paling enak, dan di telekom, dan mungkin di beberapa perusahaan yang kami ubaham itu, paling tepat menggunakan pendekatan learning link. Karena dengan learning link ini, proses validasi itu dibagi menjadi beberapa tahapan, sehingga proses resiko yang nantinya menjadi investasi atau perusahaan itu bisa diminimalisir, sehingga dibagi prosesnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di belakang. Nah, pada kali ini, saya akan mencoba menjelaskan design thinking. Dan gue nanti sama Mas Rama, lingkaran Inggris sama Mas Rama. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya akan mulai izin, kenapa design thinking itu menjadi satu filosofi atau mindset yang harus ada dan dimiliki satu inovator. Sebenarnya cukup simple, Bapak-Ibu. Ini hal yang lumrah, semua pasti sepakat dengan saya, bahwa sekarang itu yang menggambarkan bahwa market sekarang itu adalah VUCA. Keyword ini sudah muncul beberapa kali. Sudah sering banget. Hotel, asetenti, kompensi, ambiguiti. Nah, hanya saja ketika muncul VUCA, ternyata muncul satu istilah lain. Sebenarnya bukan istilah baru, tapi istilah yang sudah ada, cuma muncul lagi menjadi sangat relevan untuk menggambarkan bagaimana problem dilihat pada saat ini. Namanya adalah Wicked Problem. Apa itu Wicked Problem? Wicked Problem ada satu masalah. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat di bagian bawah kanan, itu ternyata di temukan realis 1973 sebenarnya istilah ini. Tapi ternyata muncul lagi dan fit banget untuk menggambarkan bagaimana problem terjadi saat ini. Wicked Problem adalah masalah yang kita nggak tahu awalnya, tengahnya, maupun ujungnya. Ada beberapa kategoristik Wicked Problem. Pertama, tidak ada formula pasti untuk Wicked Problem. Jadi karena dia nggak tahu awalnya, tengahnya, dan akhirnya, akhirnya kita nggak tahu ini harus mulai dari mana. Dan kita nggak tahu formula pasti untuk menjawab ini seperti apa. Dan kita nggak tahu apakah solusi yang nantikan kita munculkan untuk menyesuaikan problem ini apakah final atau tidak. Jadi terus iterasi. Itu makanya kalau kita pakai Gojek ataupun Grab, selalu ada fashioning-fashioning. Nah, hal inilah yang membuat bahwa Wicked Problem itu nggak ada solusi final. Lalu ketiga adalah tidak ada benar atau salah. Yang ada fit dan tidak fit. Maksudnya apa? Jadi tergantung sama siapa yang mau kita bantu. Karena akan berbeda. Kalau kita lihat, banyak sekali produk-produk digital yang menyasar kepada satu aspek. A, tapi ketika dipindahkan dengan customer segment yang berbeda atau lineup yang berbeda atau persona yang berbeda, maka solusinya akan berbeda. Maksudnya akan menyesuaikan dengan apa yang memang dibutuhkan. Makanya customer-centric jadi penting. Karena bukan gimana kita, tapi fit atau tidak fitnya dengan apa yang mau kita bantu. Lebih seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh, Bapak Ibu. kadang-kadang agak sulit pada saat ini kita sebagai karyawan terutama yang sudah terbiasa dengan keseharian untuk bisa lebih memahami apa kebutuhan dari customer. Ataupun susah untuk bisa menjadi satu beginner mindset memahami benar-benar nalurinya benar-benar ataupun benar-benar kosong melihat apa sih yang dibutuhkan sama market. Kenapa? Karena ada beberapa jebakan Batman perihal keseharian yang selalu kita lakukan. Jadi, ekspertis kita, keseharian kita ternyata itu bisa menjadi backfire untuk kita agak susah untuk melihat masalah benar-benar dari sudut pandang customer. Saya akan memberikan contoh, Bapak Ibu. Dan saya yakin boleh di-chat, Bapak Ibu, chat zoom, gitu ya. Ada yang tahu gambar ini enggak? Boleh dong di-chat. Bila bilang iya atau sudah. Kalau yang belum, bilang belum. Kalau yang sudah, boleh bilang sudah. Jadi, tinggal di-chat, Bapak Ibu. Yang sudah, bilang sudah. Yang belum, bilang belum. Ada gambar truk. Truknya itu, dia kejebak nih, dalam truk gitu ya. Ya iseng aja nih si truknya ini. Ada yang bilang belum? Oke, masih belum. Oke, yang bilang sudah, boleh ya. Sudah ya. Karena ini horan yang cukup lama. Tapi ini menggambarkan bahwa ternyata ada kesulitan bagi kita untuk bisa melihat kebutuhan customer. Padahal, beberapa, padahal, kunci untuk menyesalkan dekat problem harus bisa melihat apa sih yang sebenarnya menjadi kebutuhan customer. Harus empati, betul Pak. Harus empati. Beberapa ada yang sudah, beberapa ada yang belum. Misalnya saya hitung 5 detik ya, baru saya jelaskan. Karena mostly sebenarnya banyak yang belum ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya akan ceritakan, Bapak Ibu. Ini kisah ya, ceritakan bahwa ternyata ada supi truk yang ingin mencoba melewati satu kolong jembatan. Dan ternyata, karena dia tidak mengukur ketinggian truknya dan dengan ketinggian kolong jembatannya dipaksakan, akhirnya sekarang terjadi seperti ini. Nah, ketika terjadi seperti ini, akhirnya muncullah beberapa ekspert yang datang membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Karena lumayan macet di belakang. Nah, siapa saja ekspert yang datang? Jadi ada pemandangan kebakaran, ada ambulans, ada polisi, dan seterusnya. Bahkan supi truk itu sendiri. Nah, ketika melihat hal seperti ini, akhirnya mereka melakukan diskusi. Mencari apa? Mencari solusi terbaik untuk bisa mecahkan masalah ini apa. Ini yang mereka diskusikan. Ada yang bilang, sudah, kata salah satu mungkin pemandangan kebakaran, sudah kita potong saja truknya. ketika ada solusi seperti itu, supi truknya bilang, waduh, jangan Pak. Ini saya nanti susah benerin ya. Oke, berarti nggak valid. Kita ganti lagi. Ada yang idrinya. Kita bobol saja kolom jembatannya. Oh, jangan, nanti rusak. Wah, banyak. Ini diskusi. Cukup lama, dan tidak menemukan satu solusi yang paling fit. Lalu kita, mereka diskusi, tiba-tiba datang seorang anak muda. Anak muda itu datang, dan akhirnya dia melihat diskusi para ekspert itu. dan ketika melihat diskusinya, lalu melihat truknya, anak muda itu bilang, Pak, permisi, mohon maaf. Kenapa? Dia mengajukan satu solusi. Kenapa nggak dikepesin aja bahannya? Ternyata, dengan melakukan bahannya dikepesin, itu adalah cara terbaik, cara paling simpel, dan cara yang paling minimal disir kerusakan baik penyebatannya maupun truknya. ini dilakukan dan itu valid. Akhirnya, kita melihat satu pelajaran di sini apa. Ternyata, solusinya cukup mudah. Cuman, yang menjadi menjebak itu adalah ekspertis-expertis yang sudah digunakan, sudah keseharian yang selalu dipakai. Akhirnya, membuat kita agak sulit untuk bisa melihat masalah benar-benar seakan-akan sebagai seorang beginner. Jadi, benar-benar makanya ada istilah. kalau di kami, kalau mau desain thinking, satu hal yang paling penting, take off the heads dulu. Jadi, lupakan ekspertis. Kenapa? Karena sangat susah kadang-kadang untuk melawan asumsi kita yang memang itu setiap hari kita bangun, kita bentuk. Karena sudah muncul pola-pola berpikir. Makanya, kadang-kadang kita suka bilang, oh, ini sudah pasti tidak bisa nih, soalnya pengalaman saya gini, pengalaman saya gitu. Jadi, ini lah yang kadang-kadang membuat kita sulit untuk membuat satu solusi. Yang padahal, solusinya itu simple banget. kayak tadi di drop itu cuma dikepasiin bahannya, selesai. take off the heads ini yang menjadi hal yang harus dimiliki ketika kita ngomongin desain thinking. Way of thinking inilah yang jadi penting. Jadi, tolong dengarkan masyarakat dengan customer kita. Jangan ada asumsi apapun, dengarkan. Listen. Banyak mendengarkan dan banyak validasi. Makanya, kalau kita lihat, desain thinking itu sebenarnya dibagi menjadi lima tahapan. Empathize, define, ideate, protet, dan testing. Jadi, berepati dulu. Gak ada yang bilang di chat berepati, betul. Berepati dulu. Berepati, treknya, terus ada olong jebatannya, kita lihat yang mana yang paling enak ya. Oh, dikemasin aja, Itu ada define, ideate, dan testing. Nah, sebenarnya, desain thinking itu bukan non-linear. Jadi, nggak harus empathize, define, ideate, protet sama testing. Sebenarnya bisa mulai dari testing dulu, dan seterusnya, cuman memang yang paling lumrah itu mulai dari empathize terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya ada banyak tipe-tipe desain thinkingnya. Ada yang lima tahapan, enam tahapan, tujuh tahapan, cuman kita ambil yang paling dewasa atau paling mature itu dari Stanford. Dia lima. Empathize, define, ideate, protet sama testing. Nah, kelima tahapan inilah yang akan menjadi satu fundamental cara berpikir satu ataupun seorang inovator atau entrepreneur. Saya akan jelaskan kenapa seperti itu. Kita mulai dari empathize terlebih dahulu. Empathize itu apa? Empathize itu adalah kita memahami kebutuhan, pikiran, emosi, dan motivasi dari pihak yang mau kita bantu. Nah, ini membantu kita untuk menghindari kesalahan yang ada ketika tadi masalah truck tadi. karena salah satu cara untuk bisa memahami kebutuhan, pikiran, emosi, motivasi dari pihak yang mau kita bantu itu harus assuming a beginner mindset. Jadi benar-benar kita seakan-akan menjadi satu beginner atau pemula yang mendengarkan dan observasi kira-kira apa yang dibutuhkan tanpa ada satupun oh kayaknya solusinya paling baik deh. Tidak seperti itu. Jadi benar-benar kita seakan-akan tidak tahu apa-apa. Take off the heads. Dengarkan dulu. Jadi bukan kata kita nantinya, tapi kata customer. Kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana cara melakukan empati itu harus kita lakukan interview. Jadi tanya what, how, dan why. Dan biasanya dalam interview kita paling bagus melakukan interview-nya ke yang ekstrim. Rata kiri, rata kanan. Karena biasanya kalau kita akomodir rata kiri, rata kanan, biasanya yang tengah itu terakomodir. Atau bisa juga dengan pendekatan video jurnal. Ada yang bilang feel your user. Iya, betul. rasakan user-nya siapa. Jadi benar-benar kita memahami apa sih kebutuhan user. Bukan kata kita, tapi kata user. Ini yang menarik ya. Itu yang makanya dengan mengaplikasikan filosofi step pertama saja, maka kita bisa meng-crack atau meng-hack cara kita bekerja. Kenapa? Karena kalau dengan kita semua bisa memahami ini, udah gak terlalu Ravan lagi namanya high post. High people pay off salary. Jadi bukan kata boss saya, bukan kata atasan saya, tapi kata customer seperti ini. Jadi itu lebih enak dan lebih cepat dalam proses berinovasi. Lebih seperti itu. Dan ada juga selain interview, ada juga dengan video jurnal. Jadi kalau video jurnal, bedanya kalau interview melakukan interview. Kalau video jurnal, dia mengikuti keseharian si usernya, lalu ditelaah kira-kira emosinya seperti apa, siap tahapan. Jadi ketahuan, dia butuh solusinya di mana. Tapi secara prinsip sama, memahami kebutuhan user, baik itu interview maupun video jurnal. Dan jangan lupa untuk memahami kebutuhan customer, benar-benar assuming mengenai mindset. Nah, setelah kita berhasil meempati, apa yang kita lakukan? Itu adalah men-define. What is the problem? Jadi define ini kita membuat yang namanya problem statement. Problem statement ini adalah hasil yang hasil dari kita interview, hasil dari video jurnal, kita akan memilih problem mana yang kira-kira paling urgent untuk kesehatan terlebih dahulu. Dan harus human center, broad enough to enable creative freedom, narrow enough to make it manageable. Jadi ada beberapa syaratnya. Nah, problem statement ini yang nantinya akan kita pakai untuk proses selanjutnya. Dan ada beberapa banyak, ada beberapa tools yang bisa dipakai ya, empathy mapping, point of view statement, atau how make you question. Kalau di kami, biasanya kami pakai yang high way, how make you question. Nah, biasanya untuk pemilihan ini menggunakan pendekatan subjektif kolektif. Jadi, maksudnya seperti apa? Jadi, dalam satu tim yang melakukan design thinking, nanti misalkan 5 orang memilih dari sekian banyak HMW, misalkan HMW-nya ada 10 atau 50, gitu ya. Kita akan men-define yang mana yang kira-kira paling urgent untuk kita setelahkan terlebih dahulu. Sesuai dengan keadaan saat itu. Nah, cara milihnya gimana? Cara milihnya adalah dengan melakukan voting. secara subjektif kolektif. Sehingga apa? Sehingga satu kelompok terlepas posisinya, terlepas gendernya, dan seterusnya, mereka punya hak yang sama untuk memilih kira-kira HMW-nya yang paling penting. Jadi, itu bedanya ya. Kenapa design thinking menjadi fit untuk ikut problem? Karena kalau kita kembali ke sini, tidak ada formula pasti. Tidak ada benar atau salah. Nah, makanya jangan takut untuk memilih yang mana jadi prioritas. Makanya subjektif kolektif. ketika-ketika mendefine problem yang tidak tepat, tinggal kita iterasi saja, kita mundur lagi. Jadi, jangan terlalu lama memilih satu keputusan, tapi subjektif kolektif, voting, hajar, validasi, baru kita cek. Kalau misalnya tidak valid, ulang lagi saja. Makanya eksperimen jadi penting di sini. Makanya kalau kita lihat di sini, prosesnya iterasi. Tidak ada desenting itu satu arah, langsung selesai. Selalu berputar, selalu iterasi. sampai kapan, sampai bisa jadi tidak kanan beres-beres, karena terus iterasi. Ini yang diajarkan kalau disenting, bahwa terus beriterasi, terus validasi. Nah, setelah kita men-define, misalkan ada 50 masalah nih, HMW-nya, misalnya kalau kita pakai HMW, kita pilih satu atau dua, satu misalkan terpilih, baru kita lakukan proses ideate. Jadi langkah selanjutnya adalah ideate. Ideate ini salah satu yang meng-crack atau meng-hack cara berpikir kita. Biasanya, kalau kita nanya ya ke orang-orang, susah nggak sih buat ide? Pastinya ada yang bilang, susah nggak kepikiran? Dan lain-lain. Di sini ada beberapa, atau ada yang bilang, oh saya takut salah, saya takut ide saya jelek. Nah, sebenarnya dengan terbiasa melakukan desain thinking, tadi empathize, define dan ideate, ini meng-crack cara berpikir kita. Karena ada satu rules dalam desain thinking untuk step ideate. Saya akan coba highlight yang di sini. Aim for quantity. Jadi kalau ideate dalam desain thinking, itu jangan ngejar kualitas, tapi ngejar kuantitas. Kenapa? Biar kita udah jangan takut salah dulu, jangan takut, oh ide yang ini nggak mungkin, yaudah, tuangkan dulu aja. Nanti baru kita pilih ide mana yang paling relevan untuk kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi, dan ada set time limit. Kalau di kami, desain thinking yang kami pakai, itu ada time limitnya. Satu menit, empat ide ya, dua menit, delapan ide, misalkan seperti itu. Atau satu-satu ide. Delapan menit, delapan ide, delapan ide. Nah, proses ini dilakukan, benar-benar ada time limit, dan harus aim for quantity. Jadi, sebanyak-banyaknya jangan takut salah. Dan be visual. Jadi, biar apa? Biar mudah untuk dituangkan. Kalau di sini ada gambar-gambar. Biar mudah untuk dituangkan dan mudah juga untuk identifikasi. Biar apa? Dan ini mengajak kita untuk berpikir bahwa udah, hajar dulu aja, nggak perlu detail gitu ya. Yang penting, big picture-nya dapat. Nah, hal-hal seperti ini memaksa kita untuk berpikir out of the box. karena dalam waktu satu menit, satu ide, delapan menit, delapan ide, berarti gimana caranya, pokoknya harus ter-generate ide. Sehingga apa? Sehingga proses eksperimen itu menjadi bisa dilakukan. Karena jangan takut salah dulu, hajar dulu aja. Itu yang asik pada saat idea. dan jangan menjudge ide yang lain. Jadi, kalau ada ide yang aneh ataupun ide-ide yang leneh, jangan dijudge, oh jelek nih, jangan. Rulesnya harus seperti itu. Rulesnya adalah encourage malah. Dan jangan saling, oh ini dia jelek banget, jelek atau tidak, jangan dalam situasi ide ini, tidak boleh melakukan hal seperti itu. Jadi, tolong untuk bisa menghargai orang lain. karena keberhasilan desain thinking, dan ini kita lakukan ya, hampir 5 ribu yang kita bantu inovator-inovator di BUMN dan perusahaan lain, akhirnya kebanyakan justru ide yang mereka pilih, karena ini kan saya bilang tadi subjektif kolektif ya, ketika ada banyak gambar di sini ya, nanti mereka akan memilih ide mana yang paling relevan untuk kita prioritaskan. Dan kebanyakan justru orang itu memilih ide orang lain, bukan ide saya. Sehingga bukan tentang saya, tapi tentang perusahaan saya, dan yang mana ide ini yang paling bisa bantu perusahaan saya. Jadi, secara nggak langsung dengan tahapan tiga tahapan ini, mereka tidak memikirkan lagi apa egoisme dari diri masing-masing, tapi mencintai ide orang lain. Itu yang asik, dan itu yang membuat makanya jadi sand thinking, jadi way of thinking. Ini baru tiga tahapan ya, Empathize, Define, itu stay fokus. Jadi, kalau saya ada yang lupa tadi, Define itu mengajakan kita untuk start from small. Tadi kan ada subjektif kolektif dari semua masalah yang mana, yang kita selesaikan terlebih dahulu. Define ini mengajakan kita bahwa semua itu harus start from small, tapi think big. Jadi, berpikir besar, tapi mulai dari yang kecil dulu. Jadi, mulai dari penampilan statement yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu. Baru, tapi nanti kita etasi terus-terus, menerus. Jadi, Define mengajakan kita untuk start from small, tapi think big. Ideate, mengajak kita untuk tidak takut salah dan menghargai ide-ide orang lain. Ini luar biasa, baru tiga tahapan. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah prototype. Nah, ketiga kita sudah punya ide. Lalu, ide terpilih. Misalkan dari sini, yang dipilih adalah ide yang ini ya, misalkan. Dari sekian banyak ide, ide yang ini jadi pilih. Oke, sekarang saatnya. Ide ini harus kita detailkan. Harus kita bentuk menjadi prototype. Apa sih prototype? Prototype itu sebenarnya sederhana, Bapak-Ibu, bahwa prototype itu adalah satu bentuk di mana prototype ini punya fitur-fitur ataupun punya fungsi-fungsi yang fungsi ini nanti bisa dirasakan sama customer. Nah, kebanyakan yang salah pada saat buat prototype itu, kalau kita lihat, di sini ada dua ya. Ada yang high fidelity, ini kalau aplikasi ya. Dan saya note banget ya, bahwa di sound thinking itu outputnya nggak harus aplikasi. Karena banyak di kita, bahkan dari kita, mungkin hampir 70% yang kita bantu itu banyaknya di policy. Policy yang low pun oke. Kenapa? Karena just start building, itu rules-nya. Jangan terlalu lama. Intinya adalah merepresentasikan ide kita, sehingga kita cepat mengumpulkan data. Jadi, esensi dari prototype itu adalah kita bisa menampilkan manifestasi ide yang sudah kita pilih untuk kita validasi nanti ke user. Dan nggak harus bagus. Ini yang lucu, karena kita pernah ketemu satu kasus di mana pada saat buat prototype, dibuatnya sebagus mungkin, gitu ya. Tapi karena kita kasih waktu terbatas, mereka baru jadi di halaman login aja. Bagus banget sih. Cuman akhirnya kan nggak bisa divaidasi. Kalau login doang kan nggak bisa divaidasi. Makanya fokus ke apa yang ingin kamu bangun. Ingat, ada beberapa fitur-fitur yang ingin diujicobakan. Itu yang pengen dapat feedback-nya. gitu ya. Dan jangan lupa build with user in mind. Jadi, semua itu harus framing-nya ke user. Jadi, di awal user, di sini juga masih user. Dan sekali lagi, pada buat prototype, nggak apa-apa, jelek dulu. Yang penting, bisa segera kita validasi di tahapan selanjutnya adalah testing. Testing ini nanti kita akan validasi. Dan nanti di perjalanan KFX ini, untuk rekan-rekan yang nanti akan melakukan yang masuk, nanti ada beberapa tahapan-tahapan yang akan dijelaskan sama Mas Rama lebih lanjut bagaimana kita bisa mevalidasi. Designing ini hanya di awal saja sebagai jenet idea dan sebagai kondisi kita berpikir. Nanti ada pendekatan sama running lean atau lean canvas, nanti kita mevalidasi bilis model kita, kita testing. Apakah ide-nya valid, alat belum-nya valid, dan seterusnya. Intinya dari sini kita ambil feedback. Ketika dapat feedback, nanti baru kita bisa iterasi kira-kira salahnya di mana, kurangnya di mana. Kurang lebih seperti itu. Ada yang menanyakan dulu? Mbak Lola, sebelum saya lanjut. Yes, sudah ada satu orang yang raise hand, yaitu Mas Galih. Silahkan, aku astangin. Oke, terima kasih, Mbak Patiah. Mas Patiah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Galih, Mas, mau bertanya mengenai ideasi tadi. Tadi kan disampaikan bahwa pengumpulan ide itu dilakukan ada set limit-nya ya, Mas. Biasanya dalam sesi brainstorming. Bisa nggak, Mas, kalau misalkan pengumpulan ide ini kita misalkan dilakukan sebelum sesi brainstorming ini. Maksudnya, masing-masing dari kita kan pasti sudah punya ide ini dari pengamatan hasil kita sehari-hari terhadap bisnis proses ataupun mungkin ide bisnis dari pengamatan sehari-hari. Kemudian ide itu yang kita bawa ke dalam sesi brainstorming, Mas. Apakah ide yang di sini diharapkan muncul hanya spontan pada saat yang terpikirkan pada saat itu atau pengumpulan ide bisa kita lakukan kita bawa ke sesi brainstorming itu, Mas. Mungkin bisa dipahami pertanyaan saya ya. Oke, terima kasih, Pak. Siap. Ya. Saya akan jawab bagi menjadi beberapa tahap, beberapa jawabannya. Sebenarnya salah enggak kalau kita langsung edit, langsung enggak pakai time limit, tapi bawa ide yang sebelumnya. Sebenarnya enggak salah. Sangat enggak salah. Cuman, ada kekhawatiran. Kekhawatirannya adalah kita jadinya masuk ke jebakan yang di sini. Jebakan yang ini. gitu ya. Memang secara secara literatur, secara best practice, design thinking itu enggak harus linear. Boleh mulai dari mana dulu. Berarti mulai dari idiot ya. Nah, cuman hasil pengalaman kami ya, pengalaman kami seperti ini. Ada proses yang memang lebih baik dari empathize dulu. kenapa? Karena biar satu tim itu punya frekuensi yang sama dulu. To solve the problem. Jadi, kita mau mencahkan masalah apa nih? Misalkan masalah tentang satu business proses gitu ya. Oke, lalu kita define problem set money apa yang mau kita selesaikan. Oke, baru edit. edit. Kenapa disarankan seperti ini? Agar kita terjebak dalam jebakan environment yang seperti ini. Karena kalau kita udah bawa ide sebelumnya, gitu ya, kita nanti berpikirnya justru jadi agak susah untuk kita bisa yang ini. Karena kita udah bawa masing-masing ide. Akhirnya ide saya yang paling bagus. Ide saya yang paling ini gitu kan. Makanya kita menganjurkan sebenarnya untuk mulai dari awal appetize. Kita mau selesaikan masalah siapa. Misalkan masalah di saya contoh aja ya. Misalkan satu tim nih. Walaupun gak harus satu unit ya. Kita punya cross. Biasanya satu tim tuh biasanya cross functional unit. Saya pengen selesaikan masalah di marketing. Misalkan seperti itu. Oke, masalah marketing apa aja sih? Best forming HMW-nya apa aja? Oke, terpilih satu atau dua masalah. Oke, berarti secara filosofi teman-teman sudah punya satu frame yang sama bahwa saya akan menyelesaikan masalah terkait problem ini. Nah, barulah muncul ide yang ideat ini. Terlepas nanti ideat yang disampaikan itu adalah ide yang sudah dibawa sebelumnya itu oke. Jadi, sebenarnya saran dari saya adalah tetap lakukan dari empathize dulu. Kita mau menyelesaikan masalah siapa. Lalu pilih kalau bisa wawancara ya. Wawancara sebenarnya ada beberapa tips soal wawancara yang baik seperti apa ya. Cuman tanya aja wawancara mendengarkan butuhnya apa, siapa usernya, abis itu coba lakukan proses HMW, pelarung set-pen-nya apa aja, dipilih, pelarung set-pen-nya terpilih, baru ideat. Nah, terlepas nanti idenya yang disampaikan pada saat ini adalah ide yang sudah dibawa, it's okay. Cuman, sekali lagi saya cuman, kalau yang udah biasa desain thinking, hal itu jadi gak masalah. Karena ketika saya udah bawa ide, ide saya gak valid, yaudah kita cari yang lain kalau gitu. Jadi, kalau yang udah terbiasa kayak kami, karena gini, kalau di kami itu di inovator ya, inovator itu udah 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 jadi hal yang biasa, kalau ide-nya kami itu gak valid. Jadi, tidak ada pemaksaan bahwa ide saya yang paling bagus. Nah, saya khawatir ketika belum terbiasa desain thinking, lalu langsung idiot voting, akhirnya agak susah untuk membuat bahwa ide saya belum tentu yang paling bagus. Jadi, saran saya empathize mulai dulu, define, baru idiot. Gitu mungkin, jawabannya, Pak. Semoga bisa menjawab ya, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Terima kasih jawabannya, Mas Fatiha. Sama-sama. Tapi, kalau udah biasa, kalau udah biasa, gak apa-apa ya, kita udah biasa ya, oh ide saya gak bagus, saya udah cari yang lain deh, jadi udah sangat biasa. Jadi, kalau saya tanggap mungkin untuk meminimalkan asumsi atau dari kita sendiri, dia. Ya, betul-betul. Jadi, menghindari hal-hal asumsi, karena ketika asumsi, akhirnya, kita gitu. Ya, betul-betul. Jadi, kenapa empathize dulu, biar kita punya satu frekuensi yang sama, kita mengusahakan masalah siapa dulu kan? Jadi, gak bawa pribadi, tapi bawa masalah si ini yang mau kita selesaikan. Gitu ya. Dan, ini time limit, ada time limit, kenapa ada time limit? Biar apa? Biar kita terpaksa berpikir out of the box. Karena dalam 8 menit, 8 ide. Caranya gimana, serah, nah biasanya ide pertama, itu masih ekspertis kita. Ide kedua, menit kedua ya, itu masih ekspertisnya kita. Ide ketiga, empat, lima, enam, tujuh, bahkan delapan, itu udah mulai aneh-aneh. Tapi justru yang aneh-aneh itu, pengalaman kami, itu yang terpilih. Karena itu yang ke kepikiran akhirnya. Jadi, paksa out of the box. Mungkin gitu Pak, jawabannya Pak. Ada lagi yang nanya Mbak Ula? Yes. Ada. Tadi ada Pak Iqbal. Apakah jadi bertanya Pak? Atau kita ke Pak Abdullah dulu. Ada Pak Abdullah yang ingin bertanya. Silahkan Pak Abdullah. Halo. Selamat pagi Mas Fathia. Pagi Pak. Ya. Salam kenal, saya Fajri dari Kimia Pharma Holding. Saya mau bertanya sekaligus mau mengkonfirmasi pemahaman sih. Kalau melihat konsep desain thinking, ini kan bagian dari agile ya. Betul ya? Ya. pertama mau konfirmasi pemahaman, karena kita pun baru belajar agile kan. Agile manifesto dan segala macem. Kalau yang saya tangkap berarti gini ya, pada saat itu di eksekusi ke agile, proses tesnya itu adalah pada saat melakukan sprint review dan planning ya. Si apa namanya, si problemnya tadi adalah backlog gitu ya. Kemudian untuk setelah berjalan satu sprint review selama seminggu, baru dia di apa namanya, di tes di ujung bersama si stakeholder. Itu yang pertama Mas. Terus yang kedua, tadi kan Mas Fathia bilang sendiri kalau belum terbiasa melakukan ideation dengan menggunakan metode desain ini kan bisa jadi baper ya. Karena orang kalau idenya nggak didengar gitu kan, ya bukan sometimes sih. Memang kenyataan seperti itu kalau tidak terbiasa. Nah, gimana ya tipsnya cara kita bisa memulai itu, membangun foundation itu, kemudian bisa membiasakannya. Mungkin masuk dalam culture nantinya, tapi starting point awalnya itu gimana ya? Mungkin ada tips dari expertnya Mas Fathia. Makasih banyak. Makasih Pak. Ini menarik ya, Agile itu kan ada yang tahu nggak asal-wasal Agile itu dari mana? Ada yang tahu nggak? Boleh di chat ya kalau tahu. Dari apa sih? Keresahan siapa sih? Kira-kira. Ya, USA betul. Tapi keresahan siapa sih kira-kira? USA Army. Oh, Niter ya? Oh, iya-iya. Saya malah taunya gini Pak, Agile itu adalah keresahan para developer. developer yang kadang-kadang untuk yang waterfall dan lain-lain itu sulit. Makanya dibuatlah satu, kalau nggak salah ada empat value atau berapa saya lupa ya. Ada value dan principles ya. Ada manifestonya Agile. Ada value dan principles. Saya lupa ada empat value 12 principles atau sebaliknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, Agile itu adalah keresahan. Keresahan para developer. Makanya ada beberapa value-nya atau principles-nya yang itu sebenarnya harusnya seperti itu. Nah, Agile itu membantu kita untuk bagaimana bisa mendevelop proses menjadi lebih cepat dalam hal development. Karena kalau kita waterfall, waterfall itu susah. Karena rekomunannya dikunci di awal. Nah, terus bagaimana posisi Agile dengan Desain Thinking? Sebenarnya ada materi yang bagus banget itu adalah di Gartner. Jadi, Gartner itu membuat bagaimana posisi Desain Thinking dan posisi Agile. Desain Thinking seperti saya bilang tadi, kami senangnya memposisikan Desain Thinking itu sebagai apa? Sebagai cara berpikir dan juga mengenerate ide. Jadi, ide itu bisa tergenerate dari Desain Thinking karena kita mendengarkan customer dan lain-lain. Nah, Agile itu process development. Ada pakai Scrum, ada pakai XP, X3 programming dan lain-lain. Kanban itu masuk ke jual juga. itu metodenya. Jadi, ajarkan filosofi, mindset ya. Nah, ketika Desain Thinking berhasil membahas satu ide, prototipe, anggap saja selesai di prototipe. Dan prototipe ini valid ya. Karena ketika mau masuk development, pastikan prototipnya sudah oke dulu. Karena ketika masuk development, susah nanti untuk baliknya lagi. Nah, prototipe yang sudah validasi untuk jadi MVP. Jadi, kita nanti akan belajar tentang minimum viable product. Nah, prototipe yang sudah jadi, yang sudah valid, itu akan jadi backlog di proses development-nya. Gitu. Nah, kalau yang paling terkenalkan, metodologi agile itu adalah Scrum. Nah, makanya ketika Desain Thinking berhasil mendapatkan ide, jadi prototipe, dia akan jadi backlog. backlog itu nanti dilakukan dengan si proses Agile Scrum-nya. Nah, kalau perlu Desain Thinking lagi di akhir. Itu bisa gampang Bapak-Ibu, tinggal searching di Google. Desain Thinking Agile. Nanti kelihatan tuh, ada satu gambar Desain Thinking dulu untuk kita lihat idea. Sudah masuk prototipe dan testing itu masuk ke Agile Scrum. Kalau perlu lagi, masuk ke Desain Thinking lagi. Jadi, gitu ya posisinya ya. Agile Development, Desain Thinking untuk cari ide. Dan cara berpikir, kalau saya lebih senang, cara berpikirnya kita. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, gimana caranya, sorry, gimana, saya boleh menem dulu ya sebenarnya. Oke, jadi bagaimana caranya untuk kita biar gak baper. Cara pertama adalah, biasakan Desain Thinking. That's it. Kenapa? Karena Desain Thinking dimulai, walaupun gak selalu ya, bisa mulai dari yang awal, dari yang testing sebenarnya, dimulai dari berempati dulu. Oke, empati itu tujuannya apa? Listen to your customer. Tadi ada yang bilang, Richard, feel your customer. Betul. Itu memaksa kita untuk, gimana customer? Untuknya apa? Ya, terus, saya bilang tadi ada namanya, subjective collective. Jadi, kita gak cari, kalau, kalau kita, Desain Thinking itu, dekat sama namanya, analytical thinking ya. Analytical thinking itu adalah, bagaimana kita membuat, kayak tesis lah, ada cari data dulu, terus dan terus-terusnya, sehingga, galak kesalahannya diperkecil, tapi proses jadi panjang. Kalau Desain Thinking justru, galaknya diperbesar, tapi proses terasnya diperbanyak. Sehingga apa? Sehingga proses salah itu, menjadi hal yang biasa. Makanya, sujati kolektif jadi tepat. Jadi, pada saat itu, anggap saja, lima orang, satu tim. Ada yang GM, ada yang manager, ada yang VP, ada yang staff. Nah, pada saat Desain Thinking, mereka punya, seposisi yang sama. Mereka boleh mengajukan ide, terlepas apapun posisinya, dan boleh memvoting ide, yang mana. Jadi, kita misalkan, pada saat define ya, ada masalah ini banyak, nah, semua punya, punya hak yang sama. Tempel, yang mana, ini terpilih. Habis itu, ide juga sama. Sehingga terbangun, satu proses, di mana, udah, bukan mikirin lagi saya, tapi mikirin lagi, secara tim, ketika mendengarkan customer, butuhnya apa. Dan, ini memaksa kita, untuk bisa, lebih mudah, menerima, masukan orang lain. Ini agak, susah sih, untuk dijelaskan, untuk dirasakannya. Cuma, kita pernah, ini benar-benar, kita pernah, satu coba dulu, ada VP, ya, satu perusahaan, lalu, kebetulan, di situ, satu tim itu, lima orang, satu VP, ada empat orang, staff. Staff itu, working level. Benar-benar, jauh lah, secara, apa, power, apa, distinct jobnya, jauh banget. Ketika, sebelum mulai, design thinking, gitu ya, mereka tuh gak ngobrol, jadi benar-benar, si VP-nya, si asih sendiri, si officer-nya, si sendiri. Pas, gue yuk, design thinking, itu udah lupa, tuh, saya seperti apa. Karena, di awal, take off the heads dulu. Jadi, jawaban saya adalah, biasakan, design thinking. itu cara tercepat, untuk kita bisa, tidak baper, ketika, ide kita gak disetujuin, atau, ternyata, ketika, ide kita gak valid di market. Karena, ujung-ujungnya adalah, apa butuhnya market, bukan butuhnya saya. Jadi, kalau kata gue, Jack, saya pernah ikut, apa, ikut, ada satu speaker dari VP-nya, dia bilang, it's not about you, jadi bukan tentang kamu, tapi tentang perusahaan lu. It's not about you, but it's about your company. Kalau kata Pak Fadrin, Direktur Digital kami, jangan baper, lihat data. Jadi, benar-benar, biasakan, disantiknya Pak, jawabannya itu. Oke, ada lagi, Mbak Ula, terakhir, sebelum saya lanjut. Oke, ya, tadi, ada, Pak Iqbal, yang, angkat tangan duluan, jadi, saya akan unmute Pak Iqbal. Silahkan Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Izin, Mbak ya. Mbak, saya ingin bertanya ke Pak Patia, saya ingin bertanya masalah customer ya. Saat kita, apa namanya, saat kita memulai yang namanya Empathy Map, apakah kita harus meninjau customer kita itu, customer yang tahu produk kita, atau, customer yang tidak tahu sama sekali produk kita. Karena saya pernah baca di suatu literatur, bahwasannya, untuk Empathy Map itu, disarankan untuk kita berikan apa ya, wawancara itu kepada customer yang tahu produk kita, supaya hasilnya tidak, apa ya, tidak membelan derang kali ya, tidak kemana-mana gitu. Kalau menurut pandangan Mas Patia, bagaimana ya? Kalau saya mungkin punya pendekatan yang berbeda ya Pak, kalau saya kembali lagi, tergantung, mau menyesuaikan masalah siapa, gitu ya. Karena, kalau kita pengen menyesuaikan masalah yang, kalau misalkan, kita melakukan Empathy ke yang sudah pakai produk, eh, tergantung masalahnya, tergantung masalahnya, tergantung idenya ya. Saya akan kasih beberapa pendekatan Pak. Misalkan, kita pengen menyesuaikan satu masalah, masalah ini adalah masalah terkait produk yang assisting, bagaimana caranya mengingatkan sales misalkan, gitu ya. Berarti yang jadi persona, untuk kita Empathy-in adalah yang pasti, karena kita pengennya, bagaimana caranya biar gak churn, yang mau gak mau, yang kita harus Empathy-in adalah, si, apa namanya, si yang sudah pakai kan. Agak lucu, bagaimana kita bisa mengeksplore, biar tidak churn, kalau yang kita empatikan, itu bukan yang sudah pakai poda kita. Oke. Jadi tergantung. Kedua, itu kalau misalkan pakai innovation matrixnya Harvard Penis Review, itu adalah masuk ke incremental innovation. Lalu misalkan kita pengen masuk ke market yang baru, adjacent innovation, atau differentiated innovation, menggunakan mobilitas yang sudah ada. Berarti, yang harus kita empatikan, itu bukan yang sudah pakai, tapi yang mau kita tuju. Jadi tergantung siapa, ataupun problem apa yang mau kita selesaikan. Dan customer di sini, saya mau gak sebawahi ya, bukan selalu customer itu eksternal, karena banyak inovasi yang sebenarnya untuk bantu business process makin baik, makin efisien. Sehingga, bisa jadi prosesnya adalah, yang diempatikan itu adalah karyawan internal, KF dalam hal ini. Saya jawab tergantung ya Pak, karena agak lucu, kalau misalkan, saya pengen mesejakan masalah, punya ide lah, punya ide untuk bantu masuk ke market yang baru. Karena kita punya kemobilitas gitu ya. Kimia Farma mampu untuk bantu market ini, masalah ini, tapi kita belum masuk ke sana. Berarti yang saya empatikan, berarti harus yang personanya sesuai dengan yang mau kita bantu. Tapi kalau misalkan kita pengen menghindari churn, misalkan, berarti customer yang sudah pakai dong. Jawabannya Pak. Oke, matresuan Pak Pat, ya. Tidak sama Pak. Iya. Terima kasih Mas Iqbal. Silahkan. Kalau nanti Mas Rama akan menjelaskan, nanti desain thinkingnya, makanya desain thinking itu sebagai general idea ya. Nanti dapat ide. Nah ide ini nanti harus bisa dimappingkan dalam bentuk namanya link canvas. Link canvas. Link canvas ini nanti akan mengidentifikasikan siapa early adapternya. Nah, aleator ini nanti kita wawancara lagi, kita payday lagi. bener gak masalahnya ini, betul lah idenya ini sudah terusnya gitu. Nanti akan dijelaskan sama Mas Rama ya. Jadi kurang lebih tergantung. Dan kebetulan untuk submit ide, itu yang harus disubmit link canvas ya Mas Pratya? Oh iya, berarti pas banget kalau gitu. Yes. Jadi desain thinking itu kalau gitu pasti sudah punya ide semua. Desain thinking jadikan way of thinking ya. Dalam proses kita menjalani KFX ini. Nanti tuangkan dalam link canvas. Nanti ada problem, ada lead adapter, skater mistake, dan seterusnya. Selain lebih seperti itu. Nanti Mas Rama akan jelaskan banyak. Mungkin karena waktu, izin saya lanjut lagi ya Mbak Ula ya? Ya, silahkan. Nanti kalau mau bertanya, silahkan boleh lanjut. Nanti Mas Rama akan bantu juga untuk jelaskan apa itu Godosticle, lead canvas, dan running link. Bagaimana kita validasi masalah. Cuman desain thinking ini jadi ini ya. Jadi fondasi kita berpikir ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh ya. Contoh-contoh bagaimana implementasi desain thinking di dunia. Airbnb, kita tahu. Ada yang tahu gak Airbnb sekarang jualannya apa? Ada yang tahu gak? Mungkin boleh chat di Zoom. Ada yang tahu gak? Kan Airbnb kan jualan host ya, room ya. Dan di pandemi ini kan susah ya. Kira-kira ada yang tahu gak? Saya mundur dulu deh biar gak ini. Kira-kira Airbnb sekarang jualan apa? Kan udah pandemi susah ya. Kira-kira jualan apa? Kira-kira. Bangga boleh di chat Airbnb sekarang jualan apa? Ketika pandemi seperti ini. Taunya Eri, Pak. Eri tuh kalau gak salah dia ini ya. Stop ya? Ya, sudah stop. Ke Airbnb gak stop ya. Dia melakukan pivot namanya. Nanti aku jelasin sedikit namanya pivot itu apa. Dan pivot ini berhubungan sama Golden Circle. Nanti dijelasin sedikit. Ada yang tahu gak Airbnb itu apa? Jadi Airbnb itu sekarang jualan experience. Jadi kalau Bapak Ibu buka Airbnb dia sekarang jualan experience online. Jadi ada orang-orang yang punya kapabilitas dia sharing. Jadi kayak webinar seperti ini tapi dia sharing kapabilitas. Sebenarnya itu tidak berubah dari apa why-nya dia. Itu dia pengen buat semua merasa di rumah dan seterusnya dan semua itu punya rumah. Kalau ini sekarang diganti. Bukan punya rumah tapi punya keahlian. Di sharing. Nah sebenarnya itu cita yang sekarang. Cita yang dulu Airbnb ternyata pernah hampir bangkrut ya 2009. Dan itu dia cuma dapat 200 dolar. Dan akhirnya bingung nih dari tiga founder dan seterusnya gitu kan. Terus mereka melakukan the same thinking. Secara simpel mereka berempati lalu mendefine. Ternyata masalah yang mereka temukenali adalah pada saat itu foto-foto Airbnb itu jelek banget. Jadi banyak orang yang gak mau gak tertarik kok nih apa sih gak jelas gitu. Akhirnya itu yang membuat orang-orang gak mau ke Airbnb. Nah ketika mendefine mereka meng-ideal pro-tab dan testing. Saya bilang output dari design thinking gak harus aplikasi ya. Ini contoh realnya. Bahwa ketika mereka melakukan define prosesnya oh ternyata bagaimana kita bisa log HMO ya bagaimana kita bisa membuat foto di Airbnb jadi bagus dan membuat orang tertarik untuk membeli. Nah ideenya protipe dan testing. Mereka melakukan testing. Testingnya apa? Oh simpel. Yaudah kita punya kamera kita keliling di New York tuh. Karena itu di New York ya. Keliling minyemin kamera dan ngasih tahu cara untuk memfoto foto room yang bagus. Nah ini ternyata work banget. Ini bisa meningkatkan revenue mereka. Jadi empathize define idea sama testing dilakukan di Airbnb. Dan menangkuk realnya ternyata isunya adalah isu perihal kok orang tuh gak mau karena fotonya jelek. Akhirnya dengan simpel aja oke saya rental kamera lalu keliling bantuin orang-orang untuk fotoin gitu kan biar tahu cara foto yang bagus yang gimana. lalu mereka ternyata melakukan juga empathize define idea dan potable testing hal yang sama. Ternyata mereka menaukenali karena Airbnb adalah hospitality ketika ada tanda bintang kayak di gold jacket itu ternyata terasa kurang dekat antara yang meminjam rumah dan yang punya rumahnya. Ternyata hasil men-define men-define bagaimana kita bisa meningkatkan hospitality ya kalau lebih seperti itu ternyata ditemukenali kalau kita buat bintangnya diganti jadi hati itu lebih bagus ketika testing ternyata benar ada proses yang lebih dekat antara yang menyawakan kamar dan yang menyawakan kamarnya sehingga diganti jadi hati. Ini beberapa contoh di Sand King ya. Jadi ini contoh simpel bahwa solusinya tidak harus terlalu terlalu aplikasi sebenarnya. Yang penting tackle the right problem. Makanya tadi kalau bisa mempertensi dulu. Jangan ada asumsi dulu. Tackle the right problem. Lalu contoh kedua. Ini Starbucks. 2007 kalau tidak salah itu pada saat lagi turun banget ekonomi memang dan FBNB food and beverage itu jatuh banget. Dan sekarang juga mungkin mudah-mudahan makanya kita minta doanya Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat amin. Semoga kita bisa segera selesai dari Corona ya. Karena saya udah kangen banget jalan-jalan dan menyapa teman-teman. Nah pada saat itu juga sama seperti ini. Mungkin hal yang berbeda tapi turun. Nah akhirnya mereka melakukan nepatize dan mendefine. Mereka mewawancarai hampir notusan. Dan ternyata apa sih yang dicari oleh orang-orang yang suka minum kopi di satu kafe gitu kan. Ternyata sama kayak orang Indonesia lupa Ibu. Suka nongkrong dan ngobrol. Jadi ternyata ketika itu mereka mendefine oh Bapak Ibu harus punya tempat yang kira-kira cozy dan sakangan di rumah. Makanya kita lihat sekarang kalau di Starbucks tempatnya asik banget enak banget gitu ya. Kangen lah ya kita dulu sebelum pandemi nongkrong-nongkrong gitu kan. Beli yang paling murah kopinya habis itu seharian gitu kan. Ingat banget lah jaman kuliah jaman kerjaan enak banget gitu. dan mungkin ada beberapa juga merasakan hal yang sama ya. Oke. Oke. Sip. Ada teman saya tadi di Kimia Pharma. Halo. Ada yang ngechat tadi. Selamat bergabung. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Nah. Designing itu ternyata sekali lagi nggak harus selalu aplikasi. yang penting kita mendengarkan masalah yang benar-benar dirasakan sama customer kita. Oke. Sekarang selanjutnya. Ini contoh yang sangat bagus ya. Bagaimana kita empathize dan define tackle the right problem itu akan bisa membuat satu impact yang luar biasa. Ini contohnya. Asik banget. GE. Jadi dulu ya GE Healthcare yang dia memang salah satu line of visionnya adalah membuat satu mesin MRI. ini pasti Bapak-Ibu paham banget nih. Jadi ternyata sempat ditemukan lagi bukan hanya anak kecil ya. Saya aja kalau harus MRI scan itu takut ya. Takut apa? Takut itu. Jadi serem lah. Terus ternyata anak kecil lebih takut lagi. Dan ternyata kalau mau masuk itu ngamuk. Akhirnya solusinya adalah 80% anak kecil yang mau di MRI scan harus di-use dulu. 80% bayangkan Bapak-Ibu. 80%. Ini tinggi banget nih. Dan akhirnya mereka mencoba melakukan empathize, define, edit, kota semua testing. Ini yang saya bilang tadi ya. Tadi pertanyaan Pak Iqbal. Yang di-empathize kan siapa? Sesuai dengan yang mau kita bantu. Namanya anak kecil. Anak kecil yang kebetulan dia pernah takut ke MRI scan. Ataupun yang belum juga bisa. Dua-duanya bisa kita lihat. Tinggal kita vedasi yang mana persona yang paling tepat. Ketika ditambahkan alih mendefine, ternyata ada ketakutan yang luar biasa ketika anak kecil itu kayak MRI scan. Karena ruangannya kalau Bapak-Ibu pernah ya. Saya dulu pernah dan itu mengerikan sekali emang suasana dingin, lampunya juga. Bener ya. MRI scan lah lampunya redup-redup gimana gitu ya. Anak kecil takut tuh. Nah akhirnya ternyata gimana pas ada diet ya gimana caranya biar kita bisa membuat suasananya lebih nyaman. Lebih nyaman, terus lebih kayak anak kecil gitu ya. sehingga pada saat prototype dan testing pas dibuat prototype-nya dibuat seakan-akan kayak berpetualang gitu. Jadi kita lihat yang tadinya kelam, ada wallpaper-rollpaper yang memang membantu jadi lebih fun gitu kan. Lalu ini masuk kayak dia masuk ke dalam satu petualangan gitu, dia masuk ke sini. Di atasnya ada ada gambar-gambar. Dan ini ternyata berhasil pada saat testing. Ini menurunkan tingkat bios yang tadinya dapat produksi dari 10%. Nah ini ngebantu hospital dan juga ngebantu si orang tua itu sendiri. ini beberapa contoh Bapak Ibu bahwa ternyata design thinking itu works untuk kita bisa buat ide. Dan kenapa works? Karena cara berpikir kita adalah mulai dari apa yang dibutuhkan sama customer. Dan saya mau kasih satu slide ini. Design thinking itu adalah merubah paradigma berpikir kita. Karena banyak paradigma seperti ini. From making people want things, membuat konsumen memikirkan sesuatu. Jadi bahasa simple adalah saya punya produk nih. Customer, pakelah produk saya. Berubah. Jadi membuat sesuatu yang memang orang-orang butuhkan. Untuk membuat hal yang orang-orang ingin. Jadi buat sesuatu yang memang diingkat sama customer. That's why di awal harus kata masyentrik, kata dharma. Jadi benar-benar harus sesuai dengan customer. Nah, design thinking itu melatih secara berpikir kita biar kayak gini. Cuma memang ada ini harus dibiasakan terus-menerus. Oke, nah terakhir ini yang sering menjadi pertanyaan. Bedanya design thinking sama design sprint apa? Sebelum saya ini ada yang bisa jawab gak? Boleh deh, Barula. Ada yang mau jawab gak? Bedanya design sama design sprint apa? Yes, yang bisa jawab boleh langsung raise hand nanti saya anjut dari sini. Perbedaan design thinking dan design sprint apa? Yuk, rekan-rekan yang tahu boleh langsung raise hand. Gak apa-apa, salah, gak apa-apa. Yang penting ini dulu. Hajar dulu, kan? Kalau disini hajar dulu. betul. Silahkan, mas. Kalau gak ada boleh saya tunjuk ya, Mbak. Ini ada yang raise hand kok, Mas Wajar. Mas Wajar deh. Silahkan, Mas Wajar. Hei, Mbak. Yes, Mas Wajar, silahkan. Oke. Kalau misalnya main tempat kebakan ya, kalau design thinking itu lebih ke apa namanya, cara berfikirnya, terus design sprint itu kayak apa namanya, buat mengeksekusi itunya sih, apa namanya, idenya. Setahu kayak gitu. Eh, gila-gila, Srik, bilang, Pak. Kalau misalkan design thinking itu kayak lebih ke arah way of thinking ya, jadi kayak cara berfikir kayak gimana. Terus design spa yang ide sprintnya itu kayak ibaratnya kita bikin milestone, ibaratnya tuh oh, asap ini, tahap A, tahap C, lebih ke arah eksekusinya sih. Siap, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih. Luar biasa ya. Ini udah mulai design thinking nih, Mbak Lula nih, semuanya udah banyak yang ngacung tangan nih. Yes. Ada lagi nih, silahkan ditanya, Mbak Lula. Boleh, silahkan. Oke, silahkan aku akan coba unmute dulu, Pak Fajri ya. Yes, silahkan, Pak Fajri. Kurang lebih sama, tadi udah dijawab sih. Kalau design thinking, fondasi inovasi ya. Kalau design sprint itu cara paling inovatif untuk eksekusi semua hal dalam fondasi secara sistematis. Bees, mantap, mantap. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak. Pak Fajri. Ada lagi, terakhir, ada lagi? Ada lagi, mungkin yang ini nih, yang perempuhannya dari tadi belum ada. Silahkan, ayo. Raise hand langsung, nanti aku bantu unmute dari sini. Gak apa-apa, gak usah takut salah. Ya, justru harus 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 hajar dulu ya, baru divaidasi nanti, Mbak Lula ya. Betul. Hajar dulu, kita eksperimentatif. Kalau gak ada, saya akan coba jawab, Mbak Lula ya. Karena Mas Raman, saya takutnya ngambil wangkulnya Mas Raman nih, karena Mas Raman akan banyak bahas tentang yang lain ya. Jadi, benar Bapak Ibu, desain thinking dan desain sprint ya. Sebenarnya, tadi ada yang bilang agile. Nah, sebenarnya ya, posisi desain thinking sama desain sprint itu mirip kayak posisinya agile dan scrum. Agile adalah mindset, filosofi, scrum, kanban, SP, dan lain-lain itu adalah metodologi. Jadi, secara simpelnya adalah seperti ini. desain thinking itu adalah mindset, filosofi. Kalau desain sprint adalah metodologi proses yang berdasarkan desain thinking. Makanya pada saat desain thinking, kalau dia gak ngasih harus berapa hari untuk empathize. Tools yang dipakai itu gak harus yang mana. Pakai aja, ini opsinya, silahkan mau pakai ini, pakai itu, pakai itu, tapi gak harus berapa. tapi kalau desain sprint itu udah ada metodologikalnya, udah clear. Hari pertama ngapain, hari kedua, ngapain, hari ketiga, ngapain, tulisnya dipakai, apa, sudah sudah sudah. Ada time frame yang jelas dan harus ada pakai tulis-tulis. Yang terkenal adalah Google Desain Sprint. Dan juga ada beberapa pendekatan lain dan sebenarnya kalau kami, karena kami dari Inovato Telekom, Telekom juga membuat satu desain sprint. Namanya Telekom Desain Sprint lebih seperti itu. Tapi, secara prinsip sama. Jadi, makanya saya lebih senang Desain Thinking itu sebagai filosofi secara berpikir. Karena ketika kita memanifestasikan Desain Thinking dalam kehidupan kita berinovasi maupun bekerja, itu jadi enlightenment banget buat kami, saya sih, pribadi. Bahkan saya sama istri kalau debat pakai Desain Thinking biar gak banyak gitu, yaudah, mau masalah apa, pakai post-it itu beneran terjadi ya. Kurangnya seperti itu. Jadi, itu yang bisa kami sharing Bapak-Ibu dan rekan-rekan. Nanti kita akan banyak bahas karena ini hanya waktu cuma beberapa jam saja. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika Bapak-Ibu sudah submit. Jadi, kalau misalkan ada yang mau belajar lebih banyak, lebih dalam lagi, gitu ya, please submit nanti. Kita akan belajar bareng nanti di sana. Dan kita akan belajar bagaimana inkubasi, bagaimana menjadi intrapreneur yang bisa menjadi driver digital information satu perusahaan. Karena intrapreneur, itu adalah jawaban sebenarnya untuk bisa satu perusahaan bertransform. Karena digital adalah analog. Analog berarti orang, jadi orang, dan kultur adalah aset. Lebih seperti itu. Terima kasih, Mas Barula. Nanti mungkin Mas Rama bisa melanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya sekalian izin. Nanti Mas Rama akan melanjutkan load the circle, running lean, dan lean canvas. Terima kasih. Silakan. terima kasih banyak, Mas Fathya, Madias Tabudiputra. Oke, so, teman-teman, Alhamdulillah, di sesi pertama ini kita sudah selesai dengan Mas Fathya, dan kita akan langsung lanjut ke sesi kedua. Tapi, sebelum lanjut ke sesi kedua, saya mau ingetin dulu nih, rekan-rekan, untuk absen di link yang tadi saya tautkan di chat. Sekarang saya tautkan lagi. Dan cukup sekali aja ngisi absensinya di situ untuk dokumentasi kami. Dan jangan lupa boleh di-share link Zoom ini ke teman-teman yang lain, teman-teman Kimia Farma yang lain. Untuk teman-teman di luar Kimia Farma, mungkin bisa join di streaming YouTube AFTV. Seperti itu. Oke, dan rekan-rekan, sebelum kita lanjut, aku pengen tahu dulu dong, karena dari tadi nih, udah rame ya, kita udah ada 95 orang di sini. Saya pengen tahu dulu, rekan-rekan pada on-nya atau live Zoom-nya dari mana sih? Coba langsung tuliskan di chat. Dari mana sih live Zoom-nya boleh? Yang WFO bilang WFO. Oke, dari WAG. WAG ini, oh WFO, oke. Yes. Terima kasih Mas Fathya. Terima kasih teman-teman. Mariah Sampai. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, WFO juga. Coba nih, ada yang WFH kah? Kalau WFH-nya, WFH-nya di mana? Mas Fajar, WFH. Oke. Kalau yang WFH, WFH-nya di mana? Di Jakarta? Atau sambil jalan-jalan gitu? Di Anjar mungkin? Di Bandung? Oke. Old Town Semarang. Oke. Halo Pak Dedy dari Old Town. Dari Corporate University. Halo juga Corporate University. Wah, ada yang WFH dari Apatek Tidore. Halo teman-teman di Tidore. Halo semua juga yang WFO. Wah, dari Banjarmasin. Halo Banjarmasin. Seru banget nih. Kita bergabung di sini bareng-bareng. Yes. Oke. Dari Malang. Halo Malang. Dan yang lainnya juga ya. Halo semuanya. Wah, dari Semenep juga ada. Alhamdulillah. Oke. Dimanapun Insan Kimia Farma berada, saya doakan semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Selalu jaga kesehatan teman-teman. dan terus kalau udah sehat Insya Allah nanti bisa submit ide jadinya. Karena saya ingatkan lagi sekali lagi. Halo KF Hackathon ya. KFx Hackathon 2020 masih kami buka submisi idenya sampai tanggal 20 November 2020. Ya. Yang mau daftar langsung aja di akses link KFx Hack. ya. KFx Hack. .id. Jadi disitu bisa langsung submit ide jadinya. Tinggal bikin tim 3 sampai 5 orang lalu langsung submit aja idenya. Jadi kami masih mengharapkan submisi ide dari teman-teman semua. Dan sekali lagi teman-teman dimana pun berada stay safe ya. Tetap sehat selalu. Halo semuanya. Oke. Dan sekali lagi nanti di setiap akhir sesi akan ada sesi pertanyaan. Atau gak perlu nunggu akhir sesi sebenarnya. Langsung raise hand aja nanti antrianya akan saya catat dan nanti teman-teman akan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Saya unmute dari sini. Begitu. Oke. Langsung aja rekan-rekan biar rekan-rekan bisa submit ide di link kanvasnya berarti harus tahu dulu dong cara ngisi link kanvas kayak gimana. Dan tadi udah dikasih tahu juga kita akan elaborasi lagi tentang golden circle yang merupakan purpose dari ide kita dan running link sebagai tools-nya nanti atau metodenya. Untuk menyampaikan materi itu semua telah hadir di sini Mas Muhammad Ramaputra. Nah Mas Muhammad Ramaputra adalah head of delivery dari sprinting. dari Amu Best Printing Calcom Indonesia. Jadi merupakan expert salah satu expert kami. Jadi Mas Rama di sini akan menerangkan materi selanjutnya. Oke. Dan teman-teman sekalian karena kita santai banget so feel free to grab your snack kalau misalnya mengambil snacknya sambil ngopi boleh banget. So langsung aja Mas Muhammad Ramaputra silahkan. Nah oke baru bisa di-unmute suara saya apakah terdengar jelas Mbak Lula? Jelas Alhamdulillah Mas ada noise aman ya? Aman. Terus kalian sambil share screen apakah sudah terlihat juga share screennya? Sudah Mas Rama Alhamdulillah. Oke. Baik seperti yang tadi Mbak Lula bilang ya kita di sini buat se-confie mungkin buat senyaman mungkin karena di sini saya mungkin lebih ke ini ya lebih ke diskusi ya kita ngobrol bareng aja karena materinya juga lumayan cukup apa nih cukup 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 dalam ya berpada yang disampaikan oleh Mas Pati Oke pertama-tama saya ingin menyapa dulu kepada seluruh insan kimia farma yang mungkin ketika tadi di absen kelihatannya ada di seluruh Indonesia ya terus sebar gitu ya Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Dengan saya Muhammad Rama Putra Mas rekan-rekan bisa panggil saya Rama ya dan seperti tadi di ada di share screen juga ada fotonya gitu ya saya selaku head of delivery di sprinting gitu ya dan seperti melanjutkan ya kita saya disini melanjutkan apa yang tadi Mas Patia sudah sampaikan jadi disini rekan-rekan akan melakukan juga ya namanya hackathon KFX 2020 dimana disini nanti rekan-rekan akan mensubmit ya link canvas gitu ya nah disini insyaallah selama berapa ya satu jam satu setengah jam ke depan kali ya sesuai jadwal insyaallah nanti kita akan sama-sama belajar kita akan sama-sama berdiskusi mengenai apa sih link canvas itu gitu dan ada satu lagi nih namanya golden circles apa sih yang disebut dengan golden circle gitu kenapa kita perlu sebuah golden circle nah ini sebenarnya adalah turunan dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh mas patiah tadi kalau mas patiah akan berbicara mengenai design thinkingnya dimana itu adalah the way of thinking gitu ya kemudian ada design spring juga yang menjadi salah satu framework atau metodenya atau kalau saya biasa sebutnya senjata kalau misalkan design thinking itu adalah cara berpikir kita design spring adalah senjatanya dan sebenarnya tidak hanya itu saja senjatanya rekan-rekan sekalian ada juga framework-framework atau tools lain gitu nah salah duanya akan saya coba sampaikan disini nanti kita diskusi sama-sama dan seperti tadi yang katan Mbak Lula bilang juga kalau misalkan nanti ada pertanyaan boleh langsung raise hand nanti juga Mbak Lula kalau misalkan ada yang bertanya langsung dipotong saja nanti kita akan tanya jawab di tengah-tengah jadi sebenarnya tidak ada sesi khusus juga untuk tanya jawab disini jadi kita ngalir aja gitu ya rekan-rekan oke bismillah saya akan coba mulai pertama kita akan mengetahui bersama-sama mengenai apa itu golden circle barangkali ada yang udah pernah denger nih rekan-rekan golden circle itu apa sih atau ada yang udah pernah denger belum boleh di chat boleh boleh banget Louis langsung di chat rekan-rekan udah pernah denger belum tentang golden circle atau taunya ini salah satu judul filmnya Kingsman Kingsman 2 The Golden Circle sama soalnya ya ya sebelumnya di chat gak udah tau atau yang baru pernah denger sekarang mungkin ada bayangan ya golden circle apa sih gunanya gitu kenapa sih kita butuh wah mantap mas wajri konsep what how dan why ya ada lagi mungkin udah pernah denger mungkin mas wajri ini salah satu orang yang udah pernah kenalan kali ya sama golden circle oke gak apa-apa nanti kita paralel saya akan mencoba menjelaskan juga jadi yang dimaksud dengan golden circle adalah rekan-rekan adalah suatu framework ya untuk mendefinisikan sebenarnya gini secara sederhananya kan secara sederhananya adalah golden circle itu mendefinisikan kita tuh ngapain sih gitu loh apa sih yang kita lakukan gitu gak hanya dalam produk kadang-kadang dalam kita bekerja dalam keseharian kita kita jadi karyawan kita bekerja di kimia pharma itu pasti ada why-nya ada how-nya ada what-nya what-nya adalah menjadi karyawan kimia pharma tapi how-nya dan why-nya pasti ada juga gitu pasti ada niatnya begitu pun juga ketika kita membuat suatu produk gitu kan meluncurkan suatu obat baru suatu-suatu obat baru gitu ya ada why-nya gitu kenapa sih obat ini dikeluarkan apa sih apa sih yang ingin saya coba capai nah seperti itu nah jadi seseorang bersama bernama Simon Sinek ya yang terkenal dalam sebuah TED Talknya beberapa tahun yang lalu itu banyak direkam di youtube banyak ditonton juga memperkenalkan sebuah konsep yang bernama golden circle ini jadi golden circle itu meng-embrace ya meng-embrace tentang idea tentang ide yang ingin dicapai atau diwujudkan karena percuma saja misalkan kita sudah punya ide rekan-rekan sudah punya ide meng-upload tapi tujuan untuk buat idenya itu buat ngapain sih nah itu gak tercatat dan tidak terdefinisikan dengan baik jadi ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya rekan-rekan hanya tahu mau ngapain doang what-nya doang apanya doang cuma tahu saya ini bikin ini gimana mungkin ada juga beberapa yang tahu gimana tapi why kenapa saya bikin ini kenapa saya harus membuat ini itu mungkin belum terdefinisikan dengan baik jadi disini Simon Sinek mencoba memperkenalkan suatu cara berpikir atau framework yang dinamakan golden circle ini untuk mendefinisikan kalau misalnya kita punya ide kalau misalnya kita punya suatu bisnis kalau misalnya kita ingin melawan sesuatu itu harus dimulai dengan start with why dulu mulai dengan why-nya dulu kenapa kenapa sih melawan ini kemudian ada how kemudian ada what mungkin dari tadi nih saya ngomongnya what, how, why apa sih yang dimaksud dengan what, how, why itunya sendiri dan bagaimana sih cara ngisinya oke kita akan coba jelas pelajari satu persatu gitu ya kita akan mulai dengan what dulu ada what, ada how, dan why saya akan coba menjelaskannya dari lapisan luarnya dulu what what itu adalah produk yang kita jual atau service yang kita lakukan atau apapun yang kita yang kita kita jalankan gitu ya yang kita perbuat service over your role at work atau peran kita dalam suatu pekerjaan saya rasa disini dan mungkin rekan-rekan juga setuju kita semua ketika menjual suatu barang ketika kita bekerja atau kita melakukan suatu kita tahu apa yang kita lakukan ini hampir gak ada yang tahu hampir gak ada orang yang gak tahu apa yang mereka lakukan mereka berdiri di satu stasiun atau di di bandara mau ngapain gak mungkin pas ditanya ngapain mas di bandara disini saya gak tahu pasti ada tujuannya dia mau terbang kemana pasti ada satu tujuannya kemudian yang kedua adalah how how itu adalah your strength value guiding principle bisa juga dibilang suatu unique value proposition kalau misalkan karena ada yang pernah belajar mengenai bisnis model canvas atau lean canvas itu ada satu blok yang namanya unique value proposition nah disinilah di how inilah unique value proposition itu bisa di state atau bisa dijelaskan karena di how ini pula yang menunjukkan suatu perbedaan antara kita dengan yang lain kalau misalkan kita membuat suatu produk itulah yang membedakan antara kita dengan kompetitor atau dengan solusi yang sudah ada saat ini karena dengan adanya nilai itulah semakin semakin memastikan bahwa produk saya ada karena saya berbeda produk saya ada karena saya mempunyai keunikan tersendiri seperti itu dan how ini menurut Simon Sinek ada beberapa perusahaan yang tahu atau beberapa orang yang dalam menjalankan bisnisnya tahu apa how mereka tadi untuk di what semua orang tahu apa yang mereka kerjakan dan di how ini gak semua orang tahu ada beberapa sebagian besar tahu mengapa mereka melakukan ini dengan berbagai macam keunikan-keunikannya tapi hanya sedikit perusahaan yang mengetahui why mereka padahal why ini simple why ini paling fundamental definisinya simple aja your purpose cause or believe tujuan atau paham atau kepercayaan apa yang kamu yakini seperti itu nah gak banyak perusahaan yang tahu mengenai why mereka atau setidaknya hanya mungkin hanya CEO atau hanya petinggi-petingginya yang tahu ke bawah-bawahnya mungkin sampai ke employee-employee gak banyak yang tahu why dari suatu perusahaan itu nah disinilah ada satu missing link menurut Simon Sinek dimana orang-orang itu sebaiknya seharusnya mengetahui apa tujuan mereka dulu what itu belakangan lah gitu ya ya jadi kalau misalkan tadi kita lihat kasusnya yang Airbnb ya yang tadi Mas Fatiha sudah sampaikan gitu ya kenapa sih Airbnb itu bisa tadi mengubah 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 cara mengubah produk mereka gitu mengubah cara bisnis mereka itu kan istilahnya pivot ya kalau di di inovasi atau di bisnis seperti itu mereka pivoting dari yang tadinya jual sewa kamar jadi platform untuk penyewa kamar menjadi experience menjadi menjual experience gitu kenapa mereka berani seperti itu karena mereka sudah pegang why-nya mereka punya why-nya sendiri why-nya itu selalu dipegang sehingga ketika what-nya berubah ketika produknya ini berubah why-nya tetap dipegang saya agak lupa why-nya apa tapi ada di website-nya Airbnb nanti bisa dicek itu ada di bagian about us nya kalau nggak salah jadi why-nya ini tetap sama selama why-nya tetap sama dan dipegang teguh oleh Airbnb ini mau produknya A mau produknya B mau produknya C tujuannya tetap sama karena mereka punya why yang sama seperti itu itulah kenapa mereka tidak takut untuk mengubah ini mereka aja mengubah produk mereka seperti itu itu adalah salah satu contohnya kenapa why itu bisa penting kemudian kenapa ada alasan lain kenapa why itu juga penting jadi gini rekan-rekan ketika kita melakukan suatu bisnis membangun suatu produk atau ketika kita menjalankan satu pekerjaan kita jangka panjang jangka panjang kemudian di satu misalnya ambil contohnya ketika kita lagi membangun sebuah produk karena yang dekat dengan kami ketika kita sedang menginkubasi atau membuat suatu produk dari ide sampai jadi itu biasanya banyak satu obstacle tidak satu banyak suatu obstacle rintangan kemudian berbagai hal faktor X lainnya yang membuat kita itu kadang suka suka hilang arah lagi jalan lagi bikin lagi fokus kemudian ada satu masalah kemudian kita hilang fokus kita hilang fokus kalau di awal kita tidak punya suatu purpose atau keyakinan yang jelas itu mungkin keniscayaan akan si produk ini atau si orangnya ini kehilangan ini ya kehilangan jejak kehilangan tapak ininya ya tapak kakinya gitu ya jadi dia akan apa istilahnya oleng gitu ya dia akan dia akan dia akan tidak fokus lagi dia tidak akan fokus lagi dengan dengan tujuannya itu dengan apa yang dia bangun hasilnya apa bisa jadi produknya yang dia bangun tiba-tiba bergeser gitu ya mungkin yang tadinya mau buat A tiba-tiba malah jadi buat Z gitu jauh banget karena apa karena mereka lupa kadang-kadang mereka lupa terhadap apa sih tujuan awal mereka dan niatannya nah makanya saya juga ketika menyampaikan golden circle ini ini materinya ini agak-agak apa ya emosional dan spiritual gitu ya jadi sifatnya itu memang besar gitu ya menyangkut purpose menyangkut tujuan menyangkut keyakinan seseorang nawaitunya seseorang dalam membangun sebuah produk gitu ya sehingga ketika why-nya ini kuat ketika nawaitunya itu kuat di awal ketika mereka sedang membangun sebuah produk ada satu angin atau apa gitu atau tantangan atau halangan ketika mereka hilang arah mereka tinggal mengingat kembali apa why mereka gitu sehingga mereka akan tetap fokus untuk mewujudkan produk yang sudah mereka kembangkan dari awal nah itu salah satu contoh kenapa why itu penting untuk kita miliki begitu rekan-rekan jadi ada what ada how ada why mungkin oh nih satu slide lagi yang menjelaskan jadi clarity of why itu purpose atau belief atau keyakinan kepercayaan kemudian disiplin dari how-nya kekuatan value atau guiding principle gitu ya suatu keunikan yang tidak dimiliki oleh kompetitor tapi kita miliki yang menjadi nilai plus juga untuk kita kemudian dari konsistensi dari what produk yang dijual service offer atau your role at work gitu ya oke ini ada slide kosong tapi sebelum itu mungkin kalau misalkan ada rekan-rekan yang ingin bertanya apakah ada yang bertanya Mbak Lula sampai saat ini sampai saat ini belum ada yang right hand belum ada yang right hand oke kalau ada yang mau right hand feel free aja rekan-rekan kalau gitu saya akan coba lanjut lagi karena perjalanan kita masih cukup panjang oke ini adalah golden circle dari apple sebelum saya menampilkan apa why nya mungkin ada yang tahu nih pasti dari rekan-rekan disini berapa nih 93 orang ya pasti adalah yang pakai apple gak mungkin gak ada yang gak pakai apple gitu kan produk-produk apple iphone kah mungkin pakai macbook kah atau pakai yang lain sebagainya ada yang tahu gak rekan-rekan apa sih why nya apple gitu kalau ada yang tahu boleh di chat ada yang bisa nebak why nya apple process proof making difference oke ada lagi challenge the status quo oke ada lagi saya tutup ya 5 4 3 2 1 oke saya akan coba jelaskan disini future tech oke jadi why nya apple ini itu berhubungan juga dengan sustainability nya si apple ya whatever the product produk apapun yang apple jual itu sustainability nya itu ditentukan juga oleh si why nya ini gitu loh dan kenapa membuat banyak orang menjadi mungkin ada beberapa ya menjadi die hard fans gitu ya jadi die hard fans jadi ketika ada saya juga punya temen gitu kan ketika ada hp keluar baru mau sebagus apapun speknya dia akan selalu kembali ke apple dia gak mau pakai produk lain dan ketika ada satu produk apple yang baru yang baru keluar dia akan selalu beli itu dia akan selalu beli si produk yang terbaru itu padahal dia tidak ngerti apa-apa juga tentang spek tapi menurut dia memakai apple adalah suatu prestis adalah suatu suatu identitas buat dia kita ada eksklusif image oke feature tag easily accessible oke jadi yang terima kasih jawabannya dari rekan-rekan dari beberapa jawaban rekan-rekan ini ada yang berupa why ada yang berupa how nanti kita akan coba cek juga ya perbedaannya seperti apa sih bedanya how dan bedanya why ada pride oke pride siap jadi tadi ada yang jawab bener tuh kayaknya tuh challenge the status quo golden circle ini punya why we believe in challenging the status quo and doing this differently gitu menjadi beda tadi ada juga yang menjawabnya being different nah disini dari awal ketika Steve job menjadikan apple itu why tetap sama yang kebetulan yang saya pakai ini adalah golden circle nya apple ketika pertama kali berdiri dari mana keliatannya keliatannya dari what nya we make computers karena waktu itu dia masih bikin computers dan sampai hari ini why nya tidak berubah sama sekali tetap sama challenging the status quo gitu jadi apple itu tidak mau mengikuti apa yang ada di pasaran pada umumnya apple itu mau menjadi berbeda lah gitu dia yang menjadi berbeda dengan cara challenging the status quo dengan cara apa nah disitu baru how nya ada produk apple didesign dengan cantik beautifully designed dan juga easy to use tadi juga ada ya rekan-rekan yang menjawab easily accessible nah itu how nya rekan-rekan dengan cara apa dengan cara membuat produk yang easy to use easily accessible dengan membuat produk yang didesign secara cantik secara bagus kita lihat juga ada iphone 12 itu saya juga suka walaupun saya bukan fans apple tapi saya suka yang flat kalau tidak salah flat design jadi kembali seperti di iphone 5 dulu ya jadi sudah tidak melengkung-melengkung lagi tapi solid lurus itu bagus itu beautifully designed banget walaupun saya bukan fans apple dan saya tidak pakai apple dan what nya adalah we make computers dan saat ini tidak cuma computers tapi banyak music player tv laptop notebook pc desktop dan lain-lain sebagainya banyak seperti itu tapi tetap why nya atau tujuan nya itu adalah challenging the status quo untuk semua produk untuk semua waktu dari awal sampai akhir nah ini juga ada hubungannya dengan cara menggambarkan golden circle ini itulah kenapa why itu ditaruh di tengah karena menjadi inti menjadi core nya mau gimana pun juga nanti what nya itu mau ditambah mau dikurang mau berubah tapi intinya tetap sama why nya itu purpose nya itu tetap sama seperti itu nah ini ada juga beberapa contoh dari why dari beberapa perusahaan di seluruh dunia gitu ya ada beberapa yang simple ada beberapa yang memang panjang tulisannya tapi ada satu persamaannya apa sih persamaannya itu biasanya yang menjadi why why dari perusahaan besar atau why yang baik juga menurut Simon Sinek itu adalah suatu statement itu yang sifatnya besar sifatnya itu besar kalau misalnya kita lihat disini ada BCG unlocking potential disini dia dia sadar bahwa banyak perusahaan yang bisa lebih baik berpotensi tapi mungkin belum terbuka potensinya dan disitulah BCG atau Boston Consulting Group Boston Consulting Group itu ada untuk membantu membuka potensi dari perusahaan-perusahaan tersebut ini merupakan satu why yang cukup bagus ya dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang consulting seperti itu kemudian disini kita lihat ada lagi Disney disini Disney why-nya itu simple tapi ini sudah menjadi satu ujungnya satu-satu niatan lukurnya karena dia ingin membuat orang-orang senang Disney wants to make people happy bukan ingin memberikan satu hiburan yang menarik bukan ingin menjadi perusahaan entertain atau perusahaan hiburan nomor satu di dunia bukan ingin membuat satu karya yang bagus tapi ujungnya kembali lagi untuk membuat orang-orang menjadi happy untuk membuat orang-orang menjadi senang kita bisa lihat dari produknya mereka bikin Disneyland taman hiburan goalnya apa ya supaya kalau orang datang ke Disneyland mereka akan senang mereka membuat film mereka membuat film sesedih apapun sesedih apapun film tersebut tapi itu happy ending dan selalu ada satu yang bisa menggetarkan rasa film Disney Pixar kan Pixar itu Disney Toy Story seperti itu kemudian ada Inside Out Poco dan lain sebagainya macam-macam kemudian kita lihat juga ada yang dari Indonesia sayur box dia ingin mengangkat derajat petani jadi orientasinya bukan ke mereka sendiri tapi ada satu satu hal yang ingin mereka wujudkan ada sesuatu yang ingin mereka bantu nah dalam hal ini di sayur box ini adalah ingin mengangkat derajat petani seperti itu nah mungkin udah kebayang yang namanya why atau purpose itu sifatnya itu luhur gitu ya sifatnya itu luhur tinggi ada di ujung gitu ya kalau misalkan ada kita kita biasanya gini kalau di sprinting ya saya dengan Mbak Lula menemukan suatu atau mengidentifikasi suatu why itu biasanya kita selalu menanyakan misalkan why-nya apa why-nya ingin saya misalnya ada satu produk ya why-nya apa saya ingin membuat satu aplikasi gitu ya untuk membantu untuk memudahkan satu proses misalnya kayak gitu kita tanya kalau misalkan itu menjadi why-nya mereka kita akan tanya kalau misalkan sudah prosesnya itu sudah terbantu apa yang akan terjadi oh proses tersebut kalau sudah terbantu akan lebih cepat prosesnya kalau sudah lebih cepat apa yang akan terjadi oh ada ada lagi jawabannya terus ditanya lagi tanya terus tanya terus sampai dapet paling ujungnya itu nah itu biasanya kalau ujungnya itu sudah gak bisa lagi ditanya yaudah kayak gitu kayak Disney ini to make people happy kenapa mesti bikin people happy ya gak ada ujungnya lain ya emang mau bikin people happy aja gitu loh itu ujungnya nah itu apa menurut secara practically-nya ketika kita sudah mendapatkan ujung dari satu statement why itu nah itu adalah suatu why yang bagus gitu suatu why yang sifatnya itu luhur purpose yang baik seperti itu nah disini kita kasih kisi-kisi kenal bagaimana suatu why yang baik suatu why yang bagus gitu ya jadi why atau purpose statement itu pertama ambisius ambisinya innermously ambisius innermously besar gitu ya memiliki ambisi yang besar yang kedua adalah exciting enough saking excitingnya ketika ketika kita bangkit dari tempat tidur gitu ya kita udah kita bersemangat untuk menjalankan itu gitu loh jadi kalau misalkan teman-teman sedang menggarap suatu produk kemudian excited bangun tidur semangat banget buat ngerjain itu nah itu insya Allah why-nya sudah dapet tuh udah kepegang gitu ya dan inspirational enough inspiratif untuk bisa membuat kita terus menjalankan bisnis itu menjalankan ide itu gitu ya baik dalam waktu yang tough time ataupun yang normal-normal aja walaupun tough time sekalipun gitu ya dan yang paling terakhir adalah huge enough why-nya itu besar kalau misalnya kita tadi lihat yang disney atau yang sayur box itu besar ya udah langsung mengangkat derajat petani sifatnya itu lebih global karena dia ingin meningkatkan derajat petani untuk yang contoh sayur box tadi huge enough sampai-sampai almost impossible to achieve sampai-sampai hampir gak bisa dicapai nah ini yang menarik kenapa kita kenapa kita sebutkan disini almost impossible to achieve nah ini juga yang membuat why-nya apple why-nya disney tadi dan why-nya satu lagi apa tadi ada uniqlo kalau gak salah eh sorry bukan uniqlo eee mikey to unite the world through sport to create healthy planet healthy planet planet gitu ya udah sifatnya itu udah satu planet active community and equal playing food for all nah jadi disney nike apple itu punya why itu yang sifatnya itu huge udah pasti huge sampai-sampai almost impossible to achieve gitu karena apa karena yang tadi why tadi tiga tadi itu yang saya sebutkan itu gak pernah berubah sampai sekarang jadi kayak di tahun besok apa nih tujuan kita ya tetep mau challenging the status quo tahun berikutnya mau ngapain lagi tetep kita akan challenging the status quo sampai kapan ya sampai ya sampai status quo itu berhasil kita taklukan bisa gak sih ya gak juga gitu karena pasar akan selalu berubah akan selalu ada suatu kesamaan dan adalah tugas apple untuk menjadi sebuah pembeda nah gitu kan ininya apa sederhananya seperti itu jadi huge enough sampai almost impossible to achieve gimana kalau gak huge gimana kalau gampang di achieve saya kasih coba gini sekarang kita buat produk produk yang biasa-biasa aja lah kita bisa achieve ini mungkin dalam waktu 3 tahun ke depan ya lumayan lah ya 3 tahun lumayan lama oke tahun pertama jalan let's say di 6 bulan pertama udah jadi produknya oke tahun pertama jalan selesai tahun kedua selesai tahun ketiga selesai tercapai gak ternyata tercapai di tahun ketiga why nya dia gitu misalkan ingin mensejahterakan mensejahterakan warga di satu desa apa-apa gitu kan udah bahagia nih warganya gitu kan terus mau ngapain lagi why nya udah hilang arah why nya itu udah gak kepake lagi ya mungkin bisa dibuat why baru membuat suatu mungkin lebih besar lagi gitu kan membahagiakan apa mungkin ada lagi tapi itu gak ada salahnya sebenernya hanya why yang bagus why yang baik mau bikin why yang seperti disney tadi apple tadi naiki tadi uniqlo bzg dan sebagainya tadi itu adalah why adalah why yang gak berubah gitu kan yang gak gampang berubah karena why yang bagus itu adalah yang gak gampang berubah seperti itu jadi ada 4 tadi ya saya ulangi lagi enormously ambitious exciting inspiratif kemudian besar saking besarnya sampai almost impossible to achieve gitu dan ini mungkin slide terakhir dari golden circle ini adalah satu kata-kata dari simon sinek ketika dia ketika dia menyampaikan tetoknya people don't buy what you do they buy why you do it and what you do it's simply prove what you believe gitu agak ribet agak belibet ya jadi orang-orang itu gak beli apa yang kamu lakukan mereka beli mengapa mereka mengapa kamu melakukan itu gitu dan yang kamu lakukan adalah secara sederhana simple aja gitu loh dengan membuktikan apa yang kamu percayai seperti itu jadi mulailah dengan menjual kenapa kita melakukan ini kita mulai dari why-nya dulu sama seperti apple ketika mereka menjual produknya mulailah dari why-nya apple yang ingin challenging the status quo baru nanti ngobrolin produknya belakangan lah gitu beda kalau misalkan kita ngobrolin produknya dulu gitu kita ngomongin produknya kadang-kadang saya jual A gitu kan mungkin how-nya juga udah dapet ya saya jual A dengan yang membedakan A dengan produk lain adalah karena A ini dibuat didesain secara luksurius jadi jadi barang premium gitu kan misalnya kayak gitu tapi kadang-kadang why-nya miss ketika ditanya tujuannya apa ya gak tau saya cuma bikin produk ini aja sih gitu dengan dengan ya tadi fitur yang premium dan luksurius tadi kalau misalkan ditanya saya mau ngapain ya mungkin biar saya jadi orang kaya kali itu kan itu udah clear mereka gak punya why yang baik atau mungkin belum terdefinisikan why-nya dengan baik beda ketika Apple ketika Steve Jobs bilang kita ingin challenging the status quo dengan membuat produk yang didesain secara beautiful dan easy to use dan yang kita jual adalah komputer wanna buy one kalau kata kamu mau beli karena mereka akan memulai dengan why-nya dulu challenging the status quo-nya dulu oke begitu rekan-rekan sekalian terkait dengan golden circle materi yang cukup membuat kita berpikir kiranya ada yang mau bertanya oke saya coba buka chatbox ya Mbak Lula disini saya juga lihat nih ada beberapa why itu sebaiknya apa gimana Mbak Lula iya boleh Mbak Nofil dulu untuk Mas Pajri sama Mas Pajar juga udah angkat tangan sih boleh dijawab yang di kolom chat dulu Mas Rahman oke saya coba jawab yang di kolom chat dulu ya mungkin ini why itu sebaiknya satu statement atau bisa lebih dari satu statement oke jadi why itu satu statement ya Mbak Nofil satu statement dibikin secara satu kalimat boleh atau biasanya gini kita buat why yang ditampilkan itu satu statement terus satu kalimat tapi di belakangnya biasanya ada penjelasannya ada penjelasan dari why-nya itu dalam satu paragraf kenapa kita mau menuliskan why seperti itu ya seperti itu jadi satu statement aja atau bisa lebih dari satu statement bisa aja tapi gak dalam waktu yang bersamaan seperti yang tadi saya ceritakan ketika kita punya satu why dalam tiga tahun y-nya udah selesai sudah ter-solve sudah terwujud oke kita saatnya membuat why baru barulah dibuat why baru tapi biasanya tidak ada dua why dalam satu ide itulah kenapa di golong circle juga kan intinya cuma ada satu gak mungkin intinya ada dua ada dua why jadi aneh nanti bentuk circle-nya mungkin lanjut ya dari mas Wajri saya coba selesaikan yang di chatbox dulu ya mbak Lula ya iya silahkan mas ramah secara eksperimental butuh berapa why besar sampai ketemu real why-nya mas oke secara eksperimental ada satu metode yang dinamakan five ways gitu ya jadi kita bertanya why secara lima kali nanya terus nanya terus nanya terus sampai itu biasanya ketemu real why-nya itu di ujungnya itu setelah lima kali nanya mas Wajri seperti itu nanti boleh coba dipraktekan atau digugling dulu tentang five ways five ways seperti itu nanti bisa juga kita coba kita coba praktekan juga di sprinting ketika kita ingin menemu kenali why besar itu apa sih karena biasanya rekan-rekan ketika bikin satu statement juga ya kita juga kadang-kadang suka apa miss gitu ya memang perlu di elaborasi lagi perlu di di review lagi gitu apakah dengan misalkan saya punya why gitu kan saya punya statement why gitu apakah statement why saya ini sudah cukup gitu apakah ketika ditanya kalau udah terwujud apa yang akan terjadi saya bisa jawab gak ya kalau saya bisa jawab berarti itu bukan why saya karena masih ada lagi di atasnya kalau sudah terwujud apa yang akan terjadi oh kalau ini sudah terwujud maka akan terjadilah hal X misalkan seperti itu kemudian ditanyain lagi kalau misalkan hal X ini sudah terwujud apa yang akan terjadi kalau misalkan masih ada lagi jawabannya berarti masih ditanyain lagi oh ternyata ada Z akan terjadi Z gitu oke kalau misalkan Z sudah terjadi apa yang akan terjadi sudah terwujud apa yang akan terjadi oh gak ada Z ini adalah ujungnya gak bisa digali lagi oke itu kita lihat sudah cukup tadi yang apa 4 tadi sudah ambisius sudah huge sudah inspiring belum sudah exciting apa belum kalau kita lihat dari kalimatnya biasanya bisa menggetarkan hati kalau kata Mas Patia why yang bagus itu bisa menggetarkan hati pas kita baca oh iya juga kayak yang sayur box tadi dia ingin mengangkat derajat petani dari aplikasi hanya sekedar aplikasi yang apa sayur box itu ya apa ini sayur apa online untuk antar antar sayur kata dia ingin mengangkat derajat para petani gitu dari hal seperti itu bisa menghasilkan suatu statement yang ternyata luas gitu ya tertinggi oke next apakah why sama dengan visi ya beberapa perusahaan gitu ya memakai why sebagai visi betul Pak Hendy beberapa perusahaan juga ada yang memakai why sebagai tagline nya kadang bisa dipakai tagline nya juga seperti contohnya uber uber itu kalau gak salah saya moving people why nya itu juga dipakai sebagai tagline jadi ya biasanya itu visi itu why misi itu how nya gitu ya why itu visi apa visi itu kan kalau misalkan visi yang isinya adalah purpose ya suatu tujuan atau gue atau keyakinan nah dia akan menulis biasanya dia akan menuliskan why disitu walaupun sebenarnya ini beda konteks sih Pak Hendy jadi golden circle dengan visi misi itu adalah sesuatu yang beda sebenarnya kalau misalkan kita cari relate nya itu gak terlalu berhubungan juga itu dari dua disiplin yang berbeda gitu mungkin yang satu dari corporate strategic yang satu lagi dari agile atau innovation tapi yes ini bisa dipakai why menjadi sebagai misi dan how eh sorry why sebagai sebuah visi dan how sebagai misinya oke Mbak Lula mungkin selanjutnya tadi karena Mas Fajri sudah jadi kita langsung ke Mas Fajar silahkan Mas Fajar oke terima kasih Mbak Lula halo Mas Rama halo Mas Fajar dari Pak Pros ini saya juga mau pas sedikit sering-sering pengalaman Mas juga mau tanya-tanya sama Mas Rama juga jadi oh boleh dulu kan juga pernah bikin program inovasi nah ini kan saya menggunakan tadi yang digunakan sama Mas Fajar pertama tuh lebih kayak apa namanya ide dulu kemudian define tes nah kemudian baru prototipnya pas prototip ini ada yang namanya pro ada yang namanya kontra ada yang setuju ada yang gak setuju yang menjadi patah adalah gimana sih Mas meyakinkan customer kita dan orang yang pakai produk kita tuh supaya mengerti ibaratnya the bigger picture dari our innovation kemudian yang kedua yang ramek customer itu kan saya juga membagi beberapa segmen ada yang milenial ada yang baby boomers dan kadang-kadang saya melihatnya kalau misalnya ada yang baby boomers itu saya melihat ada kayak semacam gap nih gimana kita mencoba menyepahamkan satu mindset dengan generasi yang ibaratnya lebih lahir lebih dahulu dari kita kemudian untuk sama-sama berpikir bagaimana supaya inovasi bisa diterapkan jadi PR mindsetnya antar gap generasi itu saya rasakan juga besar nah menurut mas Rama bagaimana mas playpay yang program inovasinya itu tidak terobstacle oleh mindset antar generasi dan tidak terhambat juga bagaimana pro kontra supaya bisa diminimalisir oke thank you mas wajar saya coba jawab ya saya jawabnya dari yang ujungnya dulu dari yang gap antar generasi itu ya jadi biasanya ketika kita menyampaikan satu prototipe itu atau solusi terkendala oleh perbedaan mindset antar generasi nah ini memang agak sedikit tricky dan memang terjadi gak cuma mungkin gak cuma di kimia farma tapi hampir di semua perusahaan yang memang gapnya besar apalagi si yang baby boomer ini punya satu jabatan lah gitu ya susah untuk meyakinkannya jadi pertama misalkan kita mempresentasikan prototipe kita misalkan seperti itu jadi jangan terfokus di prototipenya mas Pajar jadi kita fokus bener fokus di solutionnya seperti apa atau kalau misalkan gak mau fokus di solutionnya kita fokus di problemnya dulu jadi memang seperti tadi juga ya yang kata mas Patia bilang gitu kan kalau misalkan problem itu adalah suara dari customer bukan suaranya kita bukan asumsinya kita bukan suara boss kita bukan suara dari memang perusahaan kita tapi memang ini adalah aspirasi ya aspirasi dari customer customer merasakan problem ini dari problem ini saya punya solusi ini diwujudkan dalam bentuk seperti ini jadi kalau misalkan saya menyampaikannya mungkin menurut Bapak gitu ya menurut Bapak ini adalah asumsi saya ini bukan ini kalau misalkan kita tarik mundur ini dari problem dari customer saya dari customer yang mau kita coba bantu seperti itu mungkin nanti akan lebih clear ya ketika di link canvas nanti urutannya seperti apa paling gitu mas Pajar jadi dengan mungkin bisa mulai dari nge-state problemnya dulu kalau misalkan memang masih ada gap juga gitu nah itu ada satu perjuangan mas Pajar ya satu perjuangan untuk meyakinkan tapi at least kita coba bilang dulu bahwa ini bukan ngada-ngada dari kita juga ini memang yang dirasakan oleh customer seperti itu itu yang menjadi problemnya dan kita disini hadir untuk mensolusikan problem mereka dalam bentuk prototipe atau produk yang kita coba buat ini seperti itu terus yang yang kedua pro-contra ya oke boleh ini lagi gak mas Pajar boleh saya tanya lagi gak maksudnya pro-contra dari customer yang nyobain produk kita apa pro-contra dari tim kita mas kalau aku lebih ke ini mas tim kita sendiri jadi customer itu udah 100% itu agreed nah tim kita kan karena kita berkolaborasi dengan orang yang ibaratnya pola pikirnya ada yang ibaratnya hajar dulu baru jalan ada yang ibaratnya bener-bener harus hati-hati dulu baru jalan yang planning careful ini saya harus mencoba melihatkan bagaimana jangan terlalu lama di planning kalau misalnya terlalu lama di planning artinya gak teresekusi gitu sih mas kayak internal tim kerjanya oke baik mas Pajar jawaban saya mungkin agak mirip tadi ya dengan pendekatan yang ada yang gap umur tadi gitu ya jadi ini kita mencoba mungkin tadi disampaikan oleh Pak Dharma juga kita akan mencoba untuk customer centric kalau misalnya kita melakukan ini secara design thinking atau secara agile ada dua poin yang mesti kita pegang pertama kita apapun hasilnya gitu ya apapun hasil hasil dari feedback dari hasil prototype ini atau mungkin hasil dari problem ini ini adalah valid yang diberikan atau dirasakan oleh customer kalau misalkan customer bilang produk ini atau prototype ini 100% ya agree gitu ya produk ini bisa membantu saya men-solve masalah saya gitu ya jadi ya memang berarti memang produk inilah yang dibutuhkan gitu loh nah kemudian yang kedua adalah langsung lakukan gitu ya jangan terlalu berlama-lama merencanakan gitu hajar aja dulu gitu nah ini ini poin kedua yang perlu diterapkan juga dalam design thinking gitu kalau misalkan kelamaan nge-planning momennya nanti lepas biasanya kayak gitu kita kelamaan momennya lepas atau mungkin nanti kompetitor udah keduluan bikin seperti itu jadi gitu mas jadi ketika terjadi perdebatan mungkin ada beda pendapat gitu antara tim kita kembalikan lagi ini bukan dari saya ini bukan dari kamu atau dari teman-teman yang lain ini adalah hasil justifikasi kita hasil validasi kita kepada customer seperti itu kalau misalkan memang kita ingin membuat suatu produk yang customer centric gitu ya make people make product people want gitu kan membuat produk yang memang diinginkan oleh orang-orang gitu oleh customer kita berarti ya kita memang harus melakukan ini secara customer centric dan kita akan menjadikan feedback dari customer itu adalah satu data primer gitu loh adalah suatu yang memang valid gitu loh karena juga nanti dalam perjalanannya kita akan melakukan beberapa validasi yang salah satunya adalah tadi validasi prototype atau solusi itu seperti itu mas pajar mungkin semoga bisa membantu dan semoga bisa mengurangi pro dan kontra di timnya ya mas oke mas Rama sepertinya untuk pertanyaannya cukup dulu bisa kita next ke materi link kansas dulu karena sudah waktunya sedang menang waktunya ya mbak ya wah iya betul-betul yes kita masuk ke link kansas dulu untuk mas prajri dan mbak Elsa boleh di hold kita gak apa-apa tangannya tetap diangkat nanti kita prioritas oke siap oke saya lanjut ya balun lah ya ini untuk materi yang terlalu ya itu adalah link canvas ini agak cukup panjang juga nih materinya tapi saya akan coba sebisa mungkin menyampaikan dengan cepat tapi tidak mengurangi esensinya oke jadi link canvas apa itu yang dinamakan link canvas jadi biasanya para founder para bisnismen para orang yang mempunyai ide itu membawa hipotesis ide-nya atau pemikiran ide-nya itu di dalam kepala mereka sendiri gitu susah gitu loh gimana sih cara kita nyampein ide kita ini ke orang gitu gimana sih cara kita menggambarin ide kita ini dan terakhir adalah gimana sih cara kita memvalidasi ide yang saya punya ini disampaikan ke orang lain atau ke customer gitu mau langsungnya gitu kan memvalidasi ke customer-nya nah beberapa metode dalam beberapa tahun terakhir dilakukan salah satunya adalah ada business plan business plan itu dibikin kayak skripsi gitu ya kayak SI gitu ada latar belakang dan lain sebagainya dan itu jadi ber lembar-lembar bikinnya juga dalam waktu yang lama gitu ya dan ketika dibaca ketika disampaikan juga mungkin orang malas baca gitu kalau misalnya kita menyampaikan ini ke investor ke CEO suatu perusahaan kalau kita mau jual gitu kan yang namanya CEO kan gak punya banyak waktu ya untuk membaca bisnis-bisnis plan kita gitu kan nah itulah alasan Alexander Osterwalder menciptakan satu metode baru yang dinamakan bisnis model canvas mungkin teman-teman juga ada yang pernah mendengar tentang bisnis model canvas nah itu adalah satu halaman one page one page business plan sebutannya gitu ya one page business plan dimana dari satu halaman itu bisa mendeskripsikan suatu ide bisnis end to end gitu ya dari ujung ke ujung mulai dari produknya sampai ke customer-nya sampai ke cost-nya revenue yang didapat dan lain sebagainya seperti itu oke lanjut lagi perkembangan zaman gitu ya masuk ke era VUCA masuk ke era Agile industry 4.0 dimana banyak startup bermunculan dimana banyak sesuatu yang terjadi penuh ketidakpastian terus cepat lagi kita punya ide di bulan Januari gitu bisa jadi di bulan April atau bulan Mei ide tersebut udah gak valid karena permintaan orang udah beda lagi seperti itu butuh cepat gitu butuh satu satu canvas atau bisnis model canvas yang berorientasi ke problemnya dulu seperti itu dan juga startup friendly mungkin ya atau agile friendly gitu nah bisnis model canvas dirasa tidak bisa mengakomodasi ini menjadi pertanyaan ini oleh karena itu seseorang bernama Ash Maurya mencoba untuk mengadaptasi dan meng ATM ya amati tiru modifikasi mencoba menyesuaikan melakukan adjustment dengan fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini gitu ya dalam dunia ajal dan vuka ini jadi bisnis model canvas tersebut diadaptasi di adjust lagi menyesuaikan dunia vuka oleh Ash Maurya dan jadilah yang namanya link canvas seperti itu nah jadi link canvas ini bentuknya seperti apa bentuknya seperti yang bisa kita lihat di layar zoom mungkin ada yang familiar dengan bisnis model canvas nah link canvas bentuknya juga sama ada 9 blok letaknya juga seperti itu tidak ada yang berubah hanya bloknya yang berubah mungkin bisa dilihat mungkin juga udah kebayang apa aja nih yang berubah gitu ya yang paling terlihat dan paling fundamental itu di blok paling kiri kalau misalkan di bisnis model canvas itu key partner key partnership key stakeholder siapa aja sih pihak-pihak mana aja sih yang berperan untuk mewujudkan produk kita misalkan kita mau buat satu coffee shop berarti key partnernya mungkin ada petani kopi dan lain sebagainya nah disini diganti menjadi problem karena apa karena di link canvas ini yang dibikin Ash Maurya dia ingin berfokus ke menemu kenali problemnya dulu supaya apa supaya bisa memitigasi meminimalisir mitigasi risiko yang terjadi di kemudian hari jadi kita coba validasi di problemnya dulu seperti itu dengan menghilangkan beberapa faktor-faktor eksternal seperti key partner tadi kalau key partner tadi kan cenderung kalau kata Mas Patia untuk produk yang sudah jadi gitu ya nah kalau kata saya saya tambahkan lagi untuk produk yang sudah jadi dan untuk bisnis yang mau mendefinisikan pihak-pihak eksternalnya key partner itu kan di eksternalnya di luar ide kita tapi perlu untuk menjalankan bisnis atau ide kita nah disini Ash Maurya menghilangkan itu faktor-faktor eksternal dikeluarin dulu semuanya diganti dengan yang lebih ke internal lebih mendefinisikan problemnya dulu apa sih yang mau kita buat apa sih yang mau kita apa apa sih yang mau kita bantu ada masalah apa sih gitu nah dengan masalah ini mau kita bantu ini semoga kita bisa membuat suatu solusi ya gitu untuk membantu problem ini seperti itu dan kalau misalnya kita lihat juga disini terbagi dua ya yang bagian kiri itu lebih ke produk dan bagian kanan itu lebih ke market lebih ke kalau yang kiri itu lebih ke apa yang mau kita buat problemnya apa ada solutionnya apa ada kimeternya apa cost structure-nya apa perlu perlu berapa biaya sih yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi ini dan yang kanan itu adalah marketnya siapa customer kita terus nanti channelnya mau jualnya dari mana kemudian nanti pendapatannya dari mana kemudian ada unfair advantage disitu apa sih yang gak bisa ini hampir mirip ya sama unique value proposition tapi nanti saya mungkin akan jelaskan di slide berikutnya seperti itu oke next the product is not the product itulah kenapa disini solutionnya kecil block solutionnya kecil problemnya yang gede ada satu filosofi juga disini berdasarkan kasus si Dave McClure dari 500 startup mereka mengadakan suatu perkumpulan sering mengadakan suatu perkumpulan dari founder-founder atau dari orang-orang yang punya ide yang ingin membangun suatu bisnis dan kebanyakan dari mereka lebih sering ngomongin solusinya mereka lupa problemnya apa karena padahal kalau misalkan kita kita mau bikin yang make product that people want itu kan harus tahu dulu masalahnya apa masalah orang-orang ini apa masalah customer kita ini apa baru kita bisa bikin solusi yang tepat berdasarkan problem yang mereka rasakan kalau misalkan kita langsung jump to solution langsung ngomongin solusinya saya punya ide gini gini udah divalidasi belum gak tau tapi ide saya keren sih saya mau bikin aja gitu dar kalau misalkan jadi aplikasinya solusinya keren memang gitu kan tapi ternyata customer gak butuh gitu kan itu kan fail juga akhirnya seperti itu nah itu aja salah satu filosofi atau alasan kenapa solution itu kecil bagian 1 sepersembilan aja dari satu kotak ini dan problemnya juga dan problem itu lebih di kedein dibesarkan seperti itu oke your job isn't just building the best solution but owning the entire business model and making all the pieces fit jadi gak cuma fokus ke solusinya aja masih ada blok lain kok masih ada key metric channel cost structure revenue stream dan lain sebagainya dan tugasnya adalah bukan untuk membuat solusi yang baik tapi yang blok-blok lainnya itu di hiraukan tapi bagaimana caranya kesembilan blok ini bisa fit satu sama lain seperti itu terutama terutama di customer segment dan problem dan solution itu mungkin perlu di take note kita punya customer segment yang jelas kita juga punya problem yang memang benar-benar dirasakan customer segment itu kalau misalkan sudah clear sudah valid baru kita bisa buat solusinya kalau misalkan problemnya juga belum valid customer segmentnya apalagi belum jelas juga solusi yang kita bikin itu buat mengatasi problem dan customer segment yang mana jadi perlu diperjelas dulu si customer segment dengan problemnya terus baru kita baru bisa bikin solusinya solusinya juga nanti akan di validasi lagi dengan validasi solusi mungkin dalam bentuk prototype dan lain sebagainya dan nanti oke nah ini ada beberapa stage ini saya ambil dari running lean Asmoria buku running lean Asmoria jadi Asmoria disini bilang ada 3 stage dalam membentuk suatu bisnis atau dalam menggembangkan suatu ide atau dalam membuat suatu startup atau corporate startup ada 3 stage pertama itu problem solution fit dulu jadi antara problem dengan solution itu mesti fit dulu problem yang ada di customer yang dirasakan dengan solusi yang kita buat itu benar-benar harus cocok dulu harus kawin dulu kalau misalkan gak cocok berarti solusi yang kita buat gak bisa mengatasi problem yang dirasakan oleh customer gitu atau misalkan kalau problemnya kita gak validasi dulu gak kita tanyain dulu ke customer terus kita bikin solusinya emang sih cocok gitu kan solusi dengan problemnya tapi ternyata problemnya itu gak cocok dengan yang paling dirasakan customer itulah kenapa perlu di validasi dulu si problemnya itu stage 1 dan mungkin nanti teman-teman ketika di hackathon KFX ini itu sampai di stage 1 ini dulu kita mencoba membuat suatu produk dalam bentuk prototype yang sudah fit dulu nih solusi dengan problemnya dengan customer segmennya gitu nah setelah itu nanti setelah produknya jadi solusinya jadi dikembangkan lagi lebih lanjut produk market fit stage 2 gitu apakah produk kita ini sesuai dengan market gitu loh ada yang beli apa enggak nih gitu bisa-bisa mencapai satu target tertentu apa enggak misalkan ketika produk ini dibuat saya mau ada seribu orang yang menggunakan produk ini setiap bulannya gitu loh nah bisa tercapai enggak tuh nah kita ada di stage 2 ini nah kalau misalnya sudah tercapai saatnya untuk scale up saatnya untuk dikembangkan lagi bisnis kita kita kejar target yang tadinya seribu jadi 10 ribu kita kejar target yang tadinya kita jual di DKI Jakarta kita jual di seluruh Pulau Jawa kita kejar target lagi dari Pulau Jawa ke seluruh Indonesia dari seluruh Indonesia ke seluruh dunia gitu itu scale up berkembang gitu ya nah ini adalah 3 stage yang dijelaskan di bukunya Running Lean Asmoria seperti itu dan ketika kita apa ketika kita melakukan proses ini gitu ya ada ada satu mungkin satu proses validasi dan mungkin ditemukenali bahwa produk kita enggak cocok apa yang akan kita lakukan kita akan melakukan pivot gitu ya pivot itu adalah change in direction kalau kata Eric Rice gitu ya mengubah arah produk kita mau kemana contohnya yang tadi dilakukan oleh Airbnb ya ketika di market itu udah enggak fit lagi karena pandemi ini enggak ada lagi yang mau sewa kamar gitu kan itulah saatnya itulah saatnya untuk change in direction of the product gitu ya mengubah arah produknya tapi tentunya tidak tidak mengubah dari why-nya juga gitu ya masih tetap sama nah itulah kenapa muncul jadi yang tadinya sewa kamar jadi experience provider yang dilakukan oleh Airbnb nah itu adalah salah satu contoh kasus pivot seperti itu dan kalau misalkan itu bisa terjadi di product eh di problem solution fit dan di product market fit nah kalau di scale ketika kita lagi scale up itu fokusnya untuk ke growth atau untuk mengoptimisasi kalau untuk pivot kayaknya udah terlalu besar gitu untuk di pivot gitu kan nah mungkin mungkin kalau misalkan udah punya base user yang besar juga gitu kan dan masih memang masih jalan gitu ya kenapa harus di pivot gitu itu yang mungkin itu aja gitu yang perlu di optimisasi lagi seperti itu contohnya oke kemudian ini ada urutan pengerjaannya urutan pengerjaannya itu rekan-rekan apakah kita perlu mengisi mulai dari problem dulu atau customer segment dulu mengikuti yang ada disini nah ini mengikuti yang ada di buku running line Osmoria tapi kita gak harus sih kita gak harus sebenarnya mengikuti urutan mengisinya yang mana dulu gitu sebenarnya urutannya bebas gitu tapi yang perlu diingat adalah biasanya kita akan mulai dari customer segment dulu atau dari problem dulu dua itu dulu kalau dari kami dari sprinting biasanya mulai dari customer segment dulu customer segment kita siapa gitu kemudian early adapter ini di bawah ada early adapter nih biasa nih kalau di canvasnya nih nanti early adapternya siapa kemudian baru kita loncat ke problem problem dari mereka itu apa gitu loh dan kemudian disini ada existing alternative biasanya existing alternatifnya apa existing alternative itu adalah solusi yang udah ada saat ini nanti kita sama-sama pelajari di sebagian sesi terakhir kita nah kemudian baru deh setelah kita mengisi customer segment dan problem baru dibebaskan boleh mengisi solutionnya dulu boleh mengisi revenue streamnya dulu boleh mengisi unique value propositionnya dulu gitu ya tapi biasanya mengisinya solution dulu sih gitu tapi bebas yang penting customer segment dan problemnya terdefinisikan dulu dengan baik seperti itu karena memang validasi pertama yang akan kita lakukan adalah problem validation dulu gitu memvalidasi masalah ini bener gak sih dirasakan oleh customer gitu ya kalau bisa kita lihat sini problem solution fit problem eh apa si problem validation itu kok itu ada di problem solution fit seperti itu memvalidasi dulu problemnya bener apa enggak dirasakan oleh customer apa enggak itu adalah gisaranya nanti dengan melakukan problem interview nanti mungkin insya Allah kita kalau misalkan ini ya teman-teman submit ide gitu ya kemudian lanjut ke sesi selanjutnya nanti di rangkaian acara kita nanti ada gimana sih cara kita melakukan problem interview gimana sih cara kita melakukan solution interview seperti itu validation ini memang berkali apa dua kali gitu ya problem dan solution gitu tapi semata-mata untuk mengunci dulu nih problemnya apa gitu supaya kalau misalkan di depannya udah dikunci problemnya udah clear apa yang mau kita solve gitu ya itu harusnya seterusnya itu enggak akan ada masalah tapi kalau misalkan di depan problemnya itu belum kita kunci kalau misalnya kita dijawab problem ini udah valid belum kita masih bingung valid nggak ya kayaknya valid deh kayaknya valid deh kemarin kata masnya gitu wah itu udah ada kemungkinan nggak valid gitu atau mungkin ada kemungkinan saya lagi ngada-ngada gitu kan kayaknya iya deh tapi ini kalau menurut saya sih wah kalau udah menurut saya udah lebih parah lagi nah itu bisa-bisa problemnya nggak dirasakan oleh customer itu problemnya cuma dibuat-buat doang sama saya gitu yang tadi waktu yang saya bilang itu itulah kenapa perlu untuk di validasi dulu di kunci dulu bener nih problemnya yang dirasakan oleh customer seperti ini oke bener gitu nah baru kita bisa lanjut lagi ke solution nanti kita baru bisa lanjut lagi ke unique value proposition dan lain sebagainya oke nah ini contoh aja sih sebagai contoh ini saya ambil dari ini ya dari apa dari bukunya Asmoria tapi nanti kita akan coba lagi untuk melakukan simulasi biar lebih clear caranya seperti apa ini juga sebagai contoh aja nah disini ada risk resiko link canvas itu ada 3 resiko product risk customer risk sama market risk ya P itu product risk ya product risk itu ada di problemnya ada di solution di key metric nanti customer risk itu ada di customer segmen early adapter dan di channel kemudian market risk itu ada di cost structure revenue stream sama unfair advantage bisa jadi cost structure itu kita bikin modalnya gede-gedean gitu tapi ketika dijual kita gak bisa market apa atau pasar itu gak mau nerima dengan harga seperti itu itu terlalu too much gitu ya pricey terlalu terlalu mahal gitu nah itu mungkin perlu di adjust lagi demikian oke sehingga link canvas itu membantu para founder itu dalam memitigasi resiko gitu ya resiko dari ketidakpastian karena di dunia VUKA ini penuh dengan ketidakpastian gitu siapa yang ngira apa siapa yang ngira e-wallet yang besar saat ini itu berasal dari aplikasi transportasi gitu ya gopay gitu ya bukan dari e-wallet itu kan identiknya dengan finance identiknya dengan bank bukan dari bank tapi malah dari aplikasi yang lain seperti itu banyak disrupsi segala macem tidak menutup kemungkinan untuk masuk gitu di industri ini cross industry disebutannya ya kalau misalkan di marketing 4.0 nah itulah fungsi link canvas ini untuk membantu mitigasi risiko di awal pada fase pengembangan produk oke mungkin ada yang mau ditanya dulu sebelum saya masuk ke simulasinya apakah ada yang resen Mbak Lula yes ada Mbak Elsa silahkan boleh terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selamat tiang Mas Rama dan Bapak Ibu sekalian saya Elsa dari Malang saya ingin bertanya misal ada sebuah inovasi yang dimana di tahap golden circle dia sudah menentukan why-nya sudah tahu dan jelas kemudian untuk tahap link canvasnya juga problemnya sudah ditentukan namun untuk mewujudkan perubahan sebuah inovasi tersebut itu kan melalui mungkin melalui beberapa sistem atau metode baru itu ada beberapa kondisi yaitu mungkin mempertimbangkan biaya dengan berbagai strategi yang baik gitu kan dengan hasil inovasi yang maksimal namun kadang ada juga nih inovasi yang cukup besar namun dengan biaya yang sangat minimal bagaimana kualitas antara dua kondisi tersebut menurut Mas Rama ada dengan biaya minimal tapi impactnya besar gitu ya mbak ya oke nah kalau saya coba boleh jawab dengan pendekatan yang seperti ini gitu ya kalau untuk biaya biaya itu nanti bisa didefinisikan di bagian costructure-nya mbak mbak Elsa ya atau mungkin nanti bisa dilakukan visibility study lebih lanjut kita juga pernah waktu itu di tempat lain gitu ya mereka ingin lebih clear nih secara finansialnya visibility study-nya seperti itu atau kalau misalkan cukup di link canvas aja dengan menjelaskan cross costructure kemudian langsung dibikin RAB-nya rencana anggaran biayanya itu gak apa-apa nah kemudian untuk fenomena yang tadi yang ketika ada satu ide yang impactful tapi biayanya minimal nah kalau di inovasi di agile ini ya di di apa di pendekatan yang agile kayak gini gitu ya itu adalah salah satu contoh inovasi yang bagus justru gitu ya ketika kita bisa membuat satu ide dengan menggunakan dengan memberikan dampak yang maksimal tapi dengan biaya yang rendah gitu ya biaya yang kecil itu adalah satu tetanda bahwa ide yang kita coba bawa itu bagus gitu lah itu itu agile bukan agile banget ya inovatif inovatif banget gitu karena gak butuh apa kalau kita ngeliat ada diagram ada high high impact minimum effort gitu nah itu itu masuk ke kategori yang high impact dengan minimum effort gitu dan apakah ada yang seperti itu ada gitu ya ada 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 beberapa contohnya seperti itu kenapa bisa muncul seperti itu kenapa bisa muncul satu ide yang ternyata impactnya itu besar tapi biayanya rendah itu biasanya karena satu problem yang digali itu pas gitu tepat problem yang digali itu sesuai dengan yang dirasakan oleh customer paling dirasain gitu sampai sampai-sampai mungkin mungkin ya mungkin dalam ide tersebut saya gak perlu modal besar deh tapi yang penting si problem ini berhasil di tackle dengan solusi kita gitu kalau misalkan udah kena banget nih kita sebagai tim inovasi gitu kan kena banget ke problem mereka gitu sampai ketika mereka ketika kita tanya problem ini kerasa banget oh iya iya kerasa banget gitu emang ini nih yang saya butuhin gitu kan nah itu impactful itu udah keliatan impactnya besar seperti itu masalah biaya nanti mungkin ada juga yang butuh biaya besar ada juga yang butuh biaya kecil tapi itu kemungkinan ada gitu sangat mungkin sekali ketika ada satu ide yang impactful tapi costnya rendah gitu kata kuncinya adalah tadi ketika kita bisa bener-bener dapet main problem dari customer itu sehingga bisa membawa suatu hal yang impactful kurang lebih seperti itu Mbak Elsa semoga bisa menjawab ada lagi Mbak Lola dari Mas Fajdi satu lagi Mas Fajdi ya boleh iya makasih banyak Mbak saya sebenarnya mau ke topik yang tadi karena tadi kalau yang pertanyaan Mas Fajdi tadi kan juga kayaknya kembalinya ke Y ya bener gak Mas Rama tadi yang kalau saya tangkap tadi yang pertanyaannya Mas Fajdi sebelumnya tentang Y tadi kembalinya kan ke Y juga kan kelihatannya nah pertanyaannya sih ada gak metode untuk menemukan proper Y kalau kita bikin lead apa namanya apa kita bikin lead measure kan ada metodenya from X to Y by when gitu kan nah kalau kita ngomongin 5Y katakanlah misalkan kita ngomongin 5Y tadi katakanlah kondisinya apa gitu ya karyawan tidak betah satu tempat karena akan muncul tuh YY-nya gitu tapi kan bisa jadi antara Y1 2, 3, 4, 5 kan posisinya gak 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 sama itu kan kayak dor-dor-dor gitu ya nah gimana cara Fas memvalidasi YY tadi supaya nanti pada saat udah ketemu Y bawahnya itu ya bener-bener real Y tadi gitu terus yang ketiga masih ada satu lagi mas izin mas kalau ngeliat Y dari beberapa perusahaan besar tadi kan ada yang setemennya panjang gitu ya terus ada yang simple banget kayak si Disney tadi kan make people happy kan kalau secara awam kan kok ngeliat yang simple itu kok ya kok simple banget tapi kalau ngeliat yang banyak seperti kayak Nike make people apa sih community dan segala macam by sport gitu ya kan kelihatan iya kelihatannya kan keren gitu nah sebenarnya idealnya tuh yang mana gitu mungkin kembali ke nomor satu tadi sih mas oke 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 siap makasih mas oke saya coba jawab ya mas Fajri ya nanti kalau misalkan saya agak lupa mungkin boleh dibantu oke jadi gimana cara nyari Y yang proper jujur ya mas dari ini kita ya di sprinting nih ya dari beberapa framework beberapa ya design sprint link canvas mungkin ada VPC ada empathy map lightning decision gem dan lain sebagainya ada golden circle golden circle ini itu hard to master mas jujur gitu dan dari peserta-peserta juga yang pernah kita coba apa kita coba bantu itu gak cuma bisa sekali aja satu sesi mereka bikin golden circle jadi wah keren nih gitu jarang banget mas kayak gitu ada pernah satu kejadian tapi ternyata mereka udah pernah mendapatkan golden circle selama beberapa kali gitu jadi kalau misalkan ditanya gimana sih cara mendapatin Y yang proper gitu ya itu kembali lagi ke pengalaman kita ketika kita bikin golden circle secara teori bisa dicoba atau bisa diuji dengan five Y tadi dengan nanya selalu menanyakan kembali ini setelah ini apa setelah ini terwujud apa setelah ini terwujud apa bisa sampai lima kali kalau misalkan udah gak ada lagi biasanya nanya ketiga itu udah mulai ini sih udah mulai susah buat ditanyain lagi gitu tiga kali nanya tiga kali nanya kenapa itu udah bisa itu udah mulai agak susah gitu nah kalau misalkan udah dapet gitu kan udah dapet kadang-kadang juga kita bisa nanya lagi nih atau bisa diskusi lagi atau nge-sprint lagi dengan mengajukan satu pertanyaan apakah statement kita sudah big enough gitu sudah sudah big enough untuk dijadikan sebuah Y atau mungkin masih terkungkung dalam satu biasanya Y kalau misalkan Y membicarakan suatu sistem gitu ya kita masih terkungkung di sistem ini gitu loh padahal kan ada tujuan ya sistem ini ada untuk membantu siapa gitu ya jadi jangan jangan terpaku di sistem jadi saya mau bikin sistem saya mau menyederhanakan sistem gitu atau saya mau mempercepat sistem pasti ada nih sistem ini tuh buat apa sih gitu ketika dia udah sederhana ketika dia udah cepet tuh apa sih gitu bisa aja mungkin supaya gak ada lagi karyawan yang lembur karena sistemnya udah dipercepat misalnya kayak gitu gak ada lagi karyawan yang lembur kalau misalkan karyawan gak lembur terus apa gitu apa yang akan terjadi oh mereka akan punya banyak waktu dengan keluarga gitu oh kalau misalkan mereka punya banyak waktu dengan keluarga terus apa lagi mereka akan mencapai work life balance misalkan kayak gitu atau mereka akan kesejahteraan mereka kesejahteraan keluarga mereka akan meningkat seperti itu bisa bisa jadi kayak gitu hanya dari sebuah sistem yang sudah berubah nah seperti itu dan tidak menutup kemungkinan juga mas Fajri ketika kita udah buat sebuah why why tersebut akan berubah gitu itu masih bisa masih bisa berubah lagi mungkin ketika Apple bikin challenging status quo di awal-awal itu awalnya gak itu dulu mungkin mereka beberapa bulan 3 bulan 5 bulan merumbuskan why ganti lagi ganti lagi sampai dapat yang bener-bener pas yaitu challenging status quo kemudian untuk masalah panjang atau pendeknya sebuah kalimat why sebenarnya tidak ada aturan baku tentang ini mau yang panjang boleh mau yang pendek boleh mau dimulai dengan kami ingin atau kami ingin mewujudkan kami ingin membantu itu juga boleh atau langsung ke intinya aja yang kayak make people happy itu boleh tapi mungkin di why-nya disini sendiri ada kalimat panjangnya gitu kan we want to make people happy apa gitu mungkin bisa digabung dengan how-nya dan sebagainya jadi sebenarnya gak ada aturan baku mas apakah why yang pendek itu lebih bagus daripada why yang panjang gak juga gitu macam-macam tergantung tapi yang pasti why yang bagus itu ya tadi yang sifatnya itu besar gitu gak tidak apa tidak terbatas pada kalau kayak tadi yang saya bilang kita lagi ngomongin sistem yaudah di sistem aja gitu padahal kan dibalik itu semua ada ini lagi ada apa ada satu tujuan lagi seperti itu mas Bajri semoga bisa menjawab atau ada pertanyaan yang belum terjawab mungkin saya miss udah oke katanya mas oke siap thank you mas gimana Mbak Dula ada lagi atau mungkin saya lanjut sudah lanjut mas langsung ke contoh fullnya kali ya oke baik rekan-rekan sekalian saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk bertemu dengan teman-teman saya namanya Fauzi Yuni dan Agit ini nama asli di tim saya di sprinting jadi mereka ini ingin coba oke ya jadi mereka ini ingin coba untuk mengapa membuat satu link canvas membuat satu ide gitu ya membuat satu ide mereka ingin bikin aplikasi sosmed kesehatan yang akan dipakai oleh warga Jakarta gitu tapi pertama apa sih yang harus mereka lakukan mereka akan mencoba untuk membuat link canvasnya dulu supaya apa nih kenapa mereka pakai link canvas supaya bisa menggambarkan secara helikopter view end-to-end tentang ide bisnis mereka supaya nanti pitchingnya enak nyari investornya enak kita pakai link canvas gitu oke saya akan jelaskan mungkin tapi gak semuanya saya akan run through satu-satu bagian-bagian bagian-bagiannya itu apa aja gitu ya mungkin karena keterbatasan waktu juga jadi semoga ini bisa selesai jadi pertama itu mereka akan mendefinisikan siapa customer segmentnya dulu gitu ya customer segmentnya oh warga Jakarta aplikasi kesehatan untuk warga Jakarta oke mereka akan tulis warga Jakarta gitu ya rekan-rekan kemudian early adapter jadi di bawahnya customer segment itu ada early adapter early adapter adalah siapa sih yang pertama kali akan menggunakan produk ini dan memberikan feedback gitu yang memungkinkan untuk menggunakan produk ini pertama kali bisa orang yang kita kenal dekat asalkan masuk ke dalam kategori customer segment kita itu boleh gak apa-apa atau mungkin kita bisa press secara geografi misalkan teman-teman berada di regionnya di Jawa Timur gitu ya atau di Surabaya gitu mungkin nah kita early adapternya bisa menentukan dari customer segment orang-orang yang ada di Surabaya dulu aja gitu atau yang ada di sekitar lingkungan kantor kita dulu aja gitu goalnya adalah supaya bisa gampang untuk dimintain feedback atau bisa gampang untuk dihubungi supaya mereka bisa mencoba produk ini gitu tapi yang pasti harus sesuai deh dengan customer segment kita gitu ya nah disini ternyata mereka menentukan adalah pekerja kantoran jadi customer segmentnya warga Jakarta early adapternya adalah pekerja kantoran di Jakarta pekerja kantoran warga bukan warga dong oke berarti masih masuk nih ya oke siap pekerja kantoran di Jakarta berarti ini secara secara demografi pekerjaan mereka memotong early adapternya gitu oke blok 1 udah selesai kemudian kita lanjut ke blok yang paling kiri yaitu problem problem adalah permasalahan customer yang ingin diselesaikan oleh produk Anda gitu oke mereka punya ide mereka akan tulis problemnya itu olahraga tidak teratur tidak ada teman olahraga pola makan buruk dan kurang istirahat dan ingat ini adalah hipotesis dari ketiga orang ini ya atau dari dari tim inovasi gitu ya hipotesis ini perlu divalidasikan lagi customer supaya apa supaya jangan sampai kayak tadi kita bikin solusi tapi solusinya itu dari problem yang hanya asumsi kita hanya kira-kira kita belum divalidasi dulu bener gak sih si customer itu si pekerja kantoran itu merasakan 4 problem ini kayak gitu oke kemudian ada existing alternatif yaitu solusi yang udah ada saat ini atas peralaman tersebut gitu ya biasanya mereka untuk mengatasi problem ini ngapain sih oh ada yang cuma stretching depan laptop oh pakai aplikasi monitor gizi harian tapi cuma install 1 hari 2 hari terus udah di uninstall lagi atau ditinggalin gitu aja karena gak menarik ada kayak gitu oke kemudian kita ngisi bagian solution permasalahan customer yang ingin diselesaikan oleh produk anda jadi ketika buat link canvas gak usah divalidasi dulu kita isi dulu aja by assumption by hipotesis kita gitu kan nanti validasi nanti setelah setelah kita sudah ingin melakukan validasi problem nah baru tapi kalau misalkan di depan atau untuk yang untuk submit ini isi aja dulu full gitu ya link canvasnya oke solution adalah permasalahan customer yang ingin diselesaikan oleh produk anda oke mereka tulislah jadi pengingat jadul olahraga people finder untuk olahraga pengontrol pola makan pengingat waktu istirahat ada 4 solusi ya rekan-rekan masing-masing menyelesaikan problem yang ada problemnya tadi cuma problemnya juga ada 4 solusinya juga ada 4 biasanya gitu oke next kemudian apa revenue stream boleh ngisi revenue stream dulu boleh ngisi unique value proposition dulu gitu ya revenue stream itu sumber revenue revenue untuk bisnis atau produk ini ide apa penghasilan itu dimana oke ditulislah ada advertisement ada premium member system gitu ya terus nanya kalau misalkan meningkatkan customer satisfaction bisa enggak oke jadi revenue stream itu tidak hanya yang berbentuknya tangible tidak hanya yang berbentuk ya tangible ya tapi bisa juga intangible apa revenue stream itu bisa juga berbentuk customer satisfaction efisiensi biaya optimalisasi penggunaan kayak gitu kan atau ya tadi kepuasan pelanggan itu mengurangi kerugian penghematan dan lain sebagainya itu bisa menjadi revenue stream tidak harus yang bentuknya advertisement atau sponsor dan lain sebagainya gitu karena kalau misalkan kita idenya itu untuk operasional untuk mengurangi atau untuk mengefisiensi satu bisnis proses di operasional kita itu revenue streamnya biasanya biasanya susah gitu kalau misalkan kita masukin advertisement nggak mungkin ya sponsor nggak mungkin juga gitu apalagi premium member system nah makanya biasanya itu yang menjadi revenue stream itu ya benefit-benefit yang bentuknya intangible seperti customer satisfaction atau ada optimalisasi bisnis proses dan lain sebagainya seperti itu itu bisa jadi revenue stream teman-teman nextnya unique value proposition kunikan dari produk yang ditunjukkan perbedaan utama dari alternatif yang sudah ada jadi kan tadi kita ada existing alternatif ya itu adalah kompetitor kita atau solusi yang sudah ada gitu ya kemudian kita akan disini akan menuliskan apa sih yang membedakan kita dari kompetitor kita ini gitu nah disini si tiga orang ini menuliskan bahwa UVP-nya adalah atau unique value proposition-nya adalah kita akan membuat aplikasi kesehatan yang mempertemukan Anda dengan teman sekriteria menghubungkan keresoran sehat sosial arah Anda dan dilengkapi dengan fitur reminder dan notifikasi customize seperti itu kemudian ada high level concept high level concept itu bisa menyampaikan produk dalam kalimat singkat dan mudah bisa juga pakai analogi X4Y contohnya ala dokter itu adalah gojek dalam dunia kesehatan seperti itu nah mereka akan coba buat juga mereka aplikasi mereka itu mereka sebut Facebooknya industri kesehatan atau Facebook untuk aspek kesehatan begitu oke next unique value proposition sudah kita lanjut ke cost structure cost structure itu berisi dari fixed cost atau variable cost dari produk kita untuk membuat produk kita itu kita butuh biaya apa aja sih nah disini mereka tulis mereka butuh developer mereka butuh marketing campaign mereka butuh biaya untuk operational dan maintenance juga gitu atau ada admin dan lain sebagainya begitu oke next nah itu apa channel channel ini adalah bagaimana cara kita merreach atau menggabai customer simplenya kayak gitu gimana cara kita gimana cara produk kita itu diperkenalkan kepada customer nah channel itu macam-macam oh kita bisa jualan lewat social media kita karena kita bentuknya aplikasi mobile berarti ya kita taruh di playstore atau di appstore kemudian kita juga bisa menggunakan endorse selebgram untuk memasarkan produk kita supaya lebih terkenal bisa juga di podcast sebagainya seperti itu kemudian yang ke delapan adalah key matrix parameter untuk mengukur perkembangan dari produk anda nah ini penting karena apa? karena kalau kita gak punya key matrix ini berarti kita gak punya target apa nih yang mau kita capai dulu nih oke berarti pertama-tama misalkan kita udah jadi produknya awal nih baru launching kita menargetkan untuk 2.000 jumlah download 100 juta revenue 1.000 pengguna aktif rating apps 4,5 di atas 4,5 misalkan seperti itu itu jadi key matrixnya tapi kalau misalkan ada yang sudah tercapai bisa lagi di edit gitu ya link canvas ini tidak akan berhenti sampai produk jadi tapi akan terus berubah gitu kalau misalkan demandnya berubah dia akan berubah juga gitu channelnya ada perubahan ada perkembangan teknologi yang tadinya lewat instagram banyak yang liat tapi ternyata sekarang orang-orang lebih banyak liat ke tiktok bisa aja si channelnya diganti yang tadinya instagram jadi tiktok seperti itu nah ini akan selalu berubah-berubah juga key matrix dan yang terakhir adalah unfair advantage sesuatu yang tidak mudah ditiru atau dimiliki oleh kompetitor ini opsional rekan-rekan boleh diisi boleh enggak gitu nah bedanya sama UVP apa nih kan sama-sama keunikan gitu ya nah di bukunya Asmory disebutkan bahwa UVP itu percakapan kita kalau ke customer sedangkan UA atau unfair advantage itu ada adalah percakapan kita kalau ngomong ke kompetitor seperti itu oke tulislah unfair advantage nya ternyata memiliki akses database ke seluruh penduduk Jakarta karena dibawah arahan langsung dari gubernur Jakarta nih ternyata yang tiga orang ini nah disini juga ada beberapa contoh juga dari 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 Asmorya yang bilang kalau Facebook UVP dengan UA itu berbeda ya jadi si siapa si Zuckerberg itu bilang kalau misalkan ke customer gunakan kami gitu kan karena kami punya semua temanmu di jaringan kita jadi enggak ada alasan buat kamu untuk enggak pakai produk kita kita punya semua teman kamu loh di Facebook kita gitu loh nah terus kalau unfair advantage nya si Zuckerberg akan ngomong ke kompetitor gitu ya enggak usah capek-capek lah untuk ngambil user kita gitu ya karena kita udah punya semua orang berada di network kita gitu ya jadi enggak usah diambil lah gitu menin kerjasama aja itulah kenapa kalau misalkan kita login ke satu aplikasi ada kan login with Facebook gitu ya kan ya karena udah enggak bisa tertandingi lagi gitu database nya Facebook gitu jadi enggak daripada dilawan yaudah dikolaborasiin aja jadi adalah login with Facebook login with Google gitu oke dan yang terakhir selalu sesuaikan link canvas ya berdasarkan feedback yang Anda terima dari konsumen jadi mungkin nanti rekan-rekan bikin link canvas kemudian disubmit kemudian mungkin rekan-rekan akan melakukan problem interview gitu kan untuk menemukan menali problem yang benarnya itu kayak gimana sih karena kan problem yang kita buat di link canvas kan baru berubah hipotesis ya atau asumsi gitu jadi nanti mungkin ada perubahan gitu dari customer oh ternyata hipotesis problem satu enggak valid cabut tempelin yang baru nih problem hipotesis problem yang benar-benar dirasakan oleh customer nah itu jadi update link canvas pertama teman-teman seperti itu jadi selalu sesuaikan link canvas ntar solusi juga mungkin seperti itu ntar unique value unique value proposition mungkin agak enggak jarang banget untuk berubah gitu ya biasanya nanti di bagian channel berubah cost structure revenue stream dan lain sebagainya itu pasti akan selalu berubah dan menyesuaikan seiring dengan gimana kondisi produk kita dan gimana kondisi market kita barangkali itu balula dan tekan-rekan yang bisa saya sampaikan mungkin keterbatasan waktu juga nih jadi saya agak ngebut tadi ngejelasin ya oke oke terima kasih mas Rama terima kasih atas it's a great presentation nanti juga tenang aja rekan-rekan nanti file ini akan kita kasih gitu ya dan mungkin nanti mas Rama juga akan masih ada sama kita nanti jadi kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita nanti ya karena sekarang sudah jam 12.04 sorry banget kita kelewatan 4 menit tapi no problem ya teman-teman jangan lupa kalau acara kita masih berlanjut dan after lunch break ini lebih seru lagi karena nanti teman-teman bakal ketemu langsung sama inovatornya Telkom gitu ya jadi dia karyawan internalnya Telkom tapi berinovasi dan sekarang jabatannya menjadi COO di tempat inovasinya itu sekarang gitu jadi nanti teman-teman bakal tau lebih banyak tentang intrapreneurship lalu nanti skill apa aja sih boleh tanya juga gimana sih biar bisa berhasil menjadi corporate innovator di tengah business as usual yang dikerjakan segala macam jadi benar-benar sharing session dari inovator corporate innovatornya Telkom gitu ya kita akan kembali lagi disini rekan-rekan insya Allah di jam 13 ya jadi gak usah leave ya saya recommend nih gak usah leave biar biar nanti gak usah di-accept lagi jadi gak perlu nunggu lagi jadi gak perlu leave cukup dimatikan saja microphone sudah mati cukup dimatikan saja kameranya ya jadi nanti jam 13 bisa langsung di-onin lagi seperti itu oke rekan-rekan terima kasih saya tunggu nanti jam 1 dan akan lebih seru lagi ditunggu juga pertanyaannya yang banyak ke internal Telkom inovator kita ya dan selamat makan siang selamat beribadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you semua terima kasih gak usah leave ya teman-teman cukup dimatikan aja kameranya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati abis itu ngantar orang-orang yang di duwe kan menalui seharian karena itu duwe terlalu penting untuk sakit bayangin kalau duwe sakit siapa yang ngantar mereka semua makanya duwe harus fit caranya minum vituno dua kali sehari vituno dengan tri-vito ekstra membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit hujan panas GPS error gak akan bikin duwe drop harus fit minum vituno aku cipto si i o hehehe apapun yang aku lakukan bikin teman-temanku ketawa nah aku presentasi di meeting semua ketawa aku makan siang pada ketawa jawab terpen klien ketawa juga sampai aku lembur pun ada yang ketawa karena itu aku terlalu penting untuk sakit kalau aku sakit bisa stres mereka makanya aku harus fit caranya minum vituno dua kali sehari vituno dengan tri-vito ekstra membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit kerja numpok lembur gaji gak naik-naik gak bakal bikin aku drop harus fit minum vituno gue Bowo suami profesional tanggung jawab di rumah ngalahin kerjaan gue tiap pagi gue fotoin OOTD istri satu baju lagi gue selalu siap kapanpun dia butuh tempat bersandar nemenin dia nonton drama Korea dari season 1 sampai 16 HP-nya keselip gue timsarnya dia ngerupi sama geng Arisan gue fotografernya cekrek lihat dong aku gendut ulang cekrek kalau gue sakit gimana rumah tangga gue makanya gue harus fit caranya minum vituno dua kali sehari vituno dengan tri-vito ekstra membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit cari nafkah cari kebahagiaan cari angle gak bikin gue drop harus fit minum vituno bulan ramadhan jaga mulut pakai yang halal kumur dengan NK Sarimawwos mengandung bahan herbal alami dan prosesnya halal hai hai makanya jaga mulut dengan NK Sarimawwos mas iya pak mas pesanan saya udah oh iya pak saya cek dulu eh mas iya pak udah belum pesanan saya oh iya saya lupa benar pak maaf pak pesanannya habis mau ganti yang lain iya pak makasih lo gimana sih gue dari tadi 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 bulan ramadhan jaga mulut pakai yang halal kumur dengan NK Sarimawwos mengandung bahan herbal alami dan prosesnya halal makanya jaga mulut dengan NK Sarimawwos selamat menikmati Terima kasih. Siangan dikit ke kantor. Nganter catering istri buat karyawan-karyawan yang pandang kelaperan. Habis itu, nganter orang-orang yang gue kenal seharian. Karena itu, gue terlalu penting untuk sakit. Bayangin kalau gue sakit, siapa yang nganter mereka semua? Makanya gue harus fit. Caranya, minum Vituno dua kali sehari. Vituno dengan Tri Vito Extra. Membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Hujan, panas, DPS error. Nggak akan bikin way drop. Harus fit, minum Vituno. Aku Cipto, CEO. Apapun yang aku lakukan, bikin temanku ketawa. Lah, aku presentasi di meeting, semua ketawa. Aku makan siang, ada ketawa. Jawab terperlain, ketawa juga. Sampai aku lembur pun, ada yang ketawa. Karena itu, aku terlalu penting untuk sakit. Kalau aku sakit, bisa stres mereka. Makanya, aku harus fit. Caranya, minum Vituno dua kali sehari. Vituno dengan Tri Vito Extra. Membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Kerja numpok, lembur, gaji nggak naik-naik. Nggak bakal bikin aku drop. Harus fit, minum Vituno. Gue Bowo, suami profesional. Tanggung jawab di rumah, ngalahin kerjaan gue. Tiap pagi, gue fotoin OOTD istri. Satu baju lagi. Gue selalu siap kapanpun dia butuh tempat bersandar. Nemenin dia nonton drama Korea dari season 1 sampai 16. HP-nya keselip, gue timsarnya. Dia ngerupi sama geng Arisan, gue fotografernya. Cekrek, lihat dong. Aku gendut. Ulang, cekrek. Di situ aku merem. Cekrek. Oke. Kalau gue sakit, gimana rumah tangga gue? Makanya, gue harus fit. Caranya, minum Vituno 2 kali sehari. Vituno dengan Tri Vito Extra. Membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Cari nafkah, cari kebahagiaan, cari angle. Nggak bikin gue drop. Harus fit, minum Vituno. Bulan Ramadhan, jaga mulut pakai yang halal. Kumur dengan NK Sarimawwos mengandung bahan herbal alami dan prosesnya halal. Makanya, jaga mulut dengan NK Sarimawwos. Mas. Iya, Pak. Mas, pesanan saya udah. Oh, iya, Pak. Saya cek dulu. Eh, Mas. Iya, Pak. Udah belum pesanan saya. Oh, iya, saya lupa. Sudah, Pak. Maaf, Pak. Pesananya habis. Mau ganti yang lain? Pak, lo gimana sih? Gue dari tadi. Gue dari tadi. Lu kan. Buah. Bulan Ramadhan, jaga mulut pakai yang halal. Kumur dengan NK Sarimawwos mengandung bahan herbal alami dan prosesnya halal. Makanya, jaga mulut dengan NK Sarimawwos. Pesananya, jaga mulut dengan NK Sarimawwos. Sampai depan kelas. Siangan dikit, ke kantor. Ngantar catering istri. Buat karyawan-karyawan yang pandanglah peran. Habis itu, ngantar orang-orang yang di duit gue kenal seharian. Karena itu, duit terlalu penting untuk sakit. Bayangin kalau gue sakit. Siapa yang ngantar mereka semua? Makanya, duit harus fit. Caranya, minum Vituno dua kali sehari. Vituno dengan Tri Vito Extra. Membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Hujan, panas, GPS error. Nggak akan bikin weight drop. Harus fit, minum Vituno. Aku Cipto, CEO. Apapun yang aku lakukan, bikin teman-temanku ketawa. Lah, aku presentasi di meeting, semua ketawa. Aku makan siang, ada ketawa. Jawab terperklien, ketawa juga. Sampai aku lembur pun, ada yang ketawa. Karena itu, aku terlalu penting untuk sakit. Kalau aku sakit, bisa stres mereka. Makanya, aku harus fit. Caranya, minum Vituno dua kali sehari. Vituno dengan Tri Vito Extra. Membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Kerjaan numpuk, lembur, gaji nggak naik-naik. Nggak bakal bikin aku drop. Harus fit, minum Vituno. Gue Bowo, suami profesional. Tanggung jawab di rumah, ngalahin kerjaan gue. Tiap pagi, gue fotoin OOTD istri. Satu baju lagi. Gue selalu siap kapanpun dia butuh tempat bersandar. Nemenin dia nonton drama Korea dari season 1 sampai 16. HP-nya keselip, gue timsarnya. Dia ngerupi sama geng Arisan, gue fotografernya. Cekrek, lihat dong. Aku gendut. Ulang, cekrek. Situ aku mereng. Cekrek. Oke. Kalau gue sakit, gimana rumah tangga gue? Makanya, gue harus fit. Caranya, minum Vituno dua kali sehari. Vituno dengan Tri Vito Extra. Membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Cari nafkah, cari kebahagiaan, cari angle. Nggak bikin gue drop. Harus fit, minum Vituno. Bulan Ramadhan, jaga mulut pakai yang halal. Kumur dengan NK Sarimawwos mengandung bahan herbal alami dan prosesnya halal. Makanya, jaga mulut dengan NK Sarimawwos. Mas. Iya, Pak. Mas, pesanan saya udah. Oh, iya, Pak. Saya cek dulu. Eh, Mas. Iya, Pak. Udah belum pesanan saya. Oh, iya, saya lupa. Berapa, Pak? Maaf, Pak. Pesananya habis. Mau ganti yang lain? Apa lo gimana sih? Gue dari tadi. Gue dari tadi. Tungguan. Bulan Ramadhan, jaga mulut pakai yang halal. Kumur dengan NK Sarimawwos mengandung bahan herbal alami dan prosesnya halal. Makanya, jaga mulut dengan NK Sarimawwos. HERE議akziału immerこう. B Chao. Gawatih. Ketawa. B get's talented Akedir. melting NK Sarimawwos. Bachel. Sabrina. I'm Lords. Take care. Te je? The right. Terima kasih. Siangan dikit ke kantor. Ngantar catering istri buat karyawan-karyawan yang pandanglah peran. Habis itu, ngantar orang-orang yang gue kenal seharian. Karena itu, gue terlalu penting untuk sakit. Bayangin kalau gue sakit, siapa yang ngantar mereka semua? Makanya gue harus fit. Caranya, minum Vituno dua kali sehari. Vituno dengan Tri Vito Extra. Membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Hujan, panas, DPS error. Nggak akan bikin win drop. Harus fit, minum Vituno. Aku Cipto, CEO. Apapun yang aku lakukan, bikin temanku ketawa. Lah, aku presentasi di meeting, semua ketawa. Aku makan siang, ada ketawa. Jawab terperklien, ketawa juga. Sampai aku lembur pun, ada yang ketawa. Karena itu, aku terlalu penting untuk sakit. Kalau aku sakit, bisa stres mereka. Makanya, aku harus fit. Caranya, minum Vituno dua kali sehari. Vituno dengan Tri Vito Extra. Membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Kerja numpok, lembur, gaji nggak naik-naik. Nggak bakal bikin aku drop. Harus fit, minum Vituno. Gue Bowo, suami profesional. Tanggung jawab di rumah, ngalahin kerjaan gue. Tiap pagi, gue fotoin OOTD istri. Satu baju lagi. Gue selalu siap kapanpun dia butuh tempat bersandar. Nemenin dia nonton drama Korea dari season 1 sampai 16. HP-nya keselip, gue timsarnya. Dia ngerupi sama geng Arisan, gue fotografernya. Cekrek, lihat dong. Aku gendut. Ulang, cekrek. Itu aku merang. Cekrek. Oke. Kalau gue sakit, gimana rumah tangga gue? Makanya, gue harus fit. Caranya, minum Vituno dua kali sehari. Vituno dengan Tri Vito Extra. Membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Cari nafkah, cari kebahagiaan, cari angle. Nggak bikin gue drop. Harus fit, minum Vituno. Tidak puas aja mulutnya bau. Apalagi sekarang. Sahurnya lho bas. Bulan Ramadan, jaga mulut pakai yang halal. Kumur dengan NK Sarimaukwos mengandung bahan herbal alami dan prosesnya halal. Hai. Hai. Makanya, jaga mulut dengan NK Sarimaukwos. Mas. Iya, Pak. Mas, pesanan saya udah. Oh, iya, Pak. Saya cek dulu. Eh, Mas. Iya, Pak. Udah belum pesanan saya. Oh, iya, saya lupa. Lupa, Pak. Maaf, Pak. Pesanan yang habis. Mau ganti yang lain? Pak. Pak. Loh gimana sih? Pek gue dari tadi. Pek gue. Lu kan. Pek gue. Bulan Ramadan, jaga mulut pakai yang halal. Kumur dengan NK Sarimaukwos mengandung bahan herbal alami dan prosesnya halal. Ah. Makanya, jaga mulut dengan NK Sarimaukwos. PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton 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 Minum Fituno dua kali sehari Fituno dengan Tri Vito Extra Membantu menjaga daya tahan tubuh Agar tetap fit Kerjaan nompok, lembur, gaji gak naik-naik Gak bakal bikin aku drop Harus fit, minum Fituno Gue Bowo, suami profesional Tanggung jawab di rumah, ngalahin kerjaan gue Tiap pagi gue fotoin OOTD istri Satu baju lagi Gue selalu siap kapanpun dia butuh tempat bersandar Nemenin dia nonton drama Korea dari season 1 sampai 16 HP-nya keselip, gue timsarnya Yang ngerupi sama geng Arisan Gue fotografernya Cekrek, liat dong Aku gendut Pulang, cekrek Itu aku merom Cekrek Kalau gue sakit, gimana rumah tangga gue? Makanya, gue harus fit Caranya, minum Fituno dua kali sehari Fituno dengan Tri Vito Extra Membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit Cari nafkah, cari kebahagiaan, cari angle Gak bikin gue drop Harus fit, minum Fituno Gak puas aja mulutnya bau Apalagi sekarang Sahurnya lho bas Bulan Ramadan, jaga mulut pake yang halal Komor dengan NK Sarimawos Mengandung bahan herbal alami Dan prosesnya halal Hai Hai Makanya, jaga mulut dengan NK Sarimawos Mas Iya pak Mas, pesanan saya udah Oh iya pak, saya cek dulu Eh, mas Iya pak Udah belum pesanan saya Oh iya, saya lupa Maaf pak Pesanan yang habis Mau ganti yang lain Pak lo gimana si Kepi gue Tadi gue Tunggu 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 Jaga mulut dengan NK Sarimawos Tunggu Tunggu Terima kasih. Siangan dikit ke kantor. Nganter catering istri buat karyawan-karyawan yang pandan telah peran. Habis itu, nganter orang-orang yang dikw kan menawas seharian. Karena itu, kw terlalu penting untuk sakit. Bayangin kalau kw sakit, siapa yang nganter mereka semua? Makanya, kw harus fit. Caranya, minum Vituno dua kali sehari. Fituno dengan Tri Vito Extra. Membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Hujan, panas, GPS error. Nggak akan bikin win drop. Harus fit, minum Vituno. Aku Cipto, CEO. Apapun yang aku lakukan, bikin temanku ketawa. Lah, aku presentasi di meeting, semua ketawa. Aku makan siang, ada ketawa. Jawab terperlain, ketawa juga. Sampai aku lembur pun, ada yang ketawa. Karena itu, aku terlalu penting untuk sakit. Kalau aku sakit, bisa stres mereka. Makanya, aku harus fit. Caranya, minum Vituno dua kali sehari. Vituno dengan Tri Vito Extra. Membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Kerja numpok, lembur, gaji nggak naik-naik. Nggak bakal bikin aku drop. Harus fit, minum Vituno. Gue Bowo, suami profesional. Tanggung jawab di rumah, ngalahin kerjaan gue. Tiap pagi, gue fotoin OOTD istri. Satu baju lagi. Gue selalu siap kapanpun dia butuh tempat bersandar. Nemenin dia nonton drama Korea dari season 1 sampai 16. HP-nya keselip, gue timsarnya. Yang rupi sama geng Arisan, gue fotografernya. Cekrek, lihat dong. Aku gendut. Tulang, cekrek. Situ aku mereng. Cekrek. Oke. Kalau gue sakit, gimana rumah tangga gue? Makanya, gue harus fit. Caranya, minum Vituno dua kali sehari. Vituno dengan Tri Vito Extra. Membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Cari nafkah, cari kebahagiaan, cari angle. Nggak bikin gue drop. Harus fit, minum Vituno. Cekrek, puas aja mulutnya bau. Apalagi sekarang. Sahurnya lop bas. Bulan Ramadan, jaga mulut pakai yang halal. Komor dengan NK Sarima Wos mengandung bahan herbal alami dan prosesnya halal. Makanya, jaga mulut dengan NK Sarima Wos. Mas. Iya, Pak. Mas, pesanan saya udah. Oh, iya, Pak. Saya cek dulu. Eh, mas. Iya, Pak. Udah belum pesanan saya. Oh, iya, saya lupa. Tidak, Pak. Maaf, Pak. Pesanan yang habis. Mau ganti yang lain? Pak, lo gimana sih? Gue dari tadi. Gue dari tadi. Tungguan gue. Bulan Ramadan, jaga mulut pakai yang halal. Komor dengan NK Sarima Wos mengandung bahan herbal alami dan prosesnya halal. Oh, iya. Oh. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati 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 Kira-kira udah kapan Submitnya dari kapan Kalau belum kenapa sih belum submit Boleh dong ditulis di kolom chat Untuk teman-teman yang sudah ada di sini Boleh dong kasih tau saya Udah ikutan TFX atau belum sih Kalau udah kapan Dari kapan submitnya Kalau belum kenapa sih belum submit Yang jadi Kendala atau kesulitan Untuk submit Boleh langsung aja Chat di kolom Boleh langsung tulis di kolom chat Atau Boleh raise hand Kalau misalnya mau mutarkan sesuatu Nanti aku unmute Mantap Mas Fajri Abis ini langsung submit Nanti saya lihat ya masih ada Karena teman-teman Teman-teman Kimia Pharma Abis ini juga masih bersama sprinting Maksudnya perjalanannya Selain dipandu oleh Tim KFX Nanti juga akan ada sprinting Dan support gitu ya Yang bantu Yang memfasilitasi teman-teman Nanti pas Masa training Lalu akan ada coaching Kalau misalnya teman-teman Pilih Dalam lima tim Jauh Nanti ketemu saya lagi Nah Yang lain gimana nih Kenapa belum submit Boleh dong dikasih tau Apakah sulit gak Cari idenya Bingung gitu Atau Apa ada kesulitan lain Tah Gak punya temen Tah gitu Karena harus punya tim nih Harus ada tim Oh Kan benar Mas Gali belum Karena belum punya tim Nah Coba tolong nih Banyak banget teman-temannya disini Jadi Hands up to Mas Gali Mas Gali belum punya tim Kalian aja ada yang mau join Dari Kimia Pharma lain Mbak Elsa Masih bimbang Karena takut bentrok jadwal Of course Mbak Kayaknya itu Jadi ketakutan kita bersama Gitu kan Nah nanti boleh tuh Langsung dikasih tau Apa Ditanyain aja Ke Mas Akas nih Mas Akas udah Udah apa Udah pengalaman nih Masalah Apa Berinovasi Tapi di tengah Kerjaan yang juga banyak Gimana sih caranya itu bisa Ini juga tipsnya Udah submit Dari 30 September Oke Siap Timnya P.H.Yong Katanya P.H.Yong Dragons Mohon di endorse Biar bisa lolos Kebetulan Judgenya bukan dari kami Mas Jadi judgenya nanti Dari Management Kimia Pharma Insya Allah Lolos ya Mas Ajar ya Yang lain Boleh juga Sharing lagi Kenapa belum Apa Kenapa belum Submit Dan kalau udah submit Apa sih submitnya Gitu Oke Mungkin Without further ado Takutnya juga nanti Kelewatan lagi Gitu ya Saya akan Mulai Sesi Ketiga Hari ini Gitu ya After lunch Ya Sekali lagi Saya ingin Mengucapkan Selamat datang Kepada Teman-teman Insan Kimia Pharma Sekalian Di Acara Webinar Innovation Series Talent Booster KFX 2020 Yang merupakan Salah satu rangkaian Acara KFX Hackton 2020 Yang bertujuan Untuk memboost Atau mendorong Motivasi berinovasi Para Insan Kimia Pharma Dan setelah Acara webinar ini Kami dan tim Panitia KFX Berharap Semakin banyak Insan Kimia Pharma Yang bergabung Di FX Hackton 2020 Dengan cara Men-submit Ide-ide Inovasi Brilliant-nya Ya Karena Sekali lagi Saya informasikan Bahwa Pendaftarannya Masih kita buka Hingga 20 November 2020 Di Jumat ini Jadi It's so simple Tinggal cari teman Ya Tadi tidak ada Temannya satu Yang belum ada Tinggal cari teman 3 sampai 5 Lalu Langsung Submit Ide-nya By Using link Tanpas Tinggal Diisi aja Linkan Pastinya Di website Kfxhack.id Ya Kfxhack.id Dan Yes Untuk Rekan-rekan Yang lain Karena Di sini saya juga Perlu semangat Dari rekan-rekan Ya Tolong dong Dinyalain kameranya Biar saya Lihat nih Semangatnya Atau tertular Semangatnya rekan-rekan Yang masih ada Di kantor Ataupun lagi WFH Karena di sini Di tempat saya Berada Ini lagi Hujan Jadi Lumayan Ini ya Lumayan gelap-gelap Gitu Cuman Kalau ngeliat Mukanya Teman-teman Insan Kimia Farma Saya jadi Berseri-seri lagi Oke Coba Coba aku Aku mau lihat Udah pada Nyalain kamera Atau belum Thank you Yang udah Nyalain kamera Mbak Gisa Mas Aditya Mas Aditya Juga Ada dua Mas Wajar Thank you Mas Gita Thank you Sudah Menyalakan kamera Yang lain Saya masih tunggu Ya Boleh sambil makan Gak apa-apa Oke Saya masih tunggu ya Dinalain kameranya Dan Karena di sini juga Sudah hadir Speaker kita Kali ini Yaitu Mas Akastriyono Hadi Jadi Di Sesi Ketiga Hari ini Kita akan Sesi-nya adalah Sharing Session Sebenarnya Sharing Session Dengan Corporate Innovator Atau Intrapreneurnya Dari Telkom Indonesia Yaitu Mas Akastriyono Hadi Yang merupakan Juga Chief Operating Officernya Amuba Big Box Telkom Indonesia Jadi Nanti mungkin Mas Akastriyono Elaborate Elaborate Lebih Lagi Tentang Apa Tentang Big Box Nya gitu ya Saya ingin menyampaikan Sedikit Kalau Mas Akastriyono Ini Di Telkom itu Sejak tahun 2000 Masuk di Telkom Sejak tahun 2000 Dan Sehingga sekarang Itu dari tahun 2018 Sehingga sekarang Menjabat Sebagai CEO Of Big Box Big Data Platform Di Telkom Indonesia And As Co-Founder juga Jadi Inovator Internalnya Telkom So Langsung aja Kita sambut Dengan Tepuk tangan virtual Yang meriah Ya Silahkan Tepuk tangannya Rekan-rekan Yes Thank you Oke Silahkan Mas Akastriyono Hadi Oke Makasih Mbak Lula Atas Waktunya Apa kabar Teman-teman Masih Semangat kan Sehat semua Alhamdulillah Alhamdulillah Dan mudah-mudahan Kita selalu diberikan Kesehatan ya Amin Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Kita Mungkin langsung saja Sambil saya share screen Nanti kita Banyak diskusi Banyak Sharing-sharing Ide Ataupun Pertanyaan-pertanyaan Ya Bisa sambil Tanya-jawab Sebentar Kelihatan ya Screen saya Sudah mas Alhamdulillah Sudah Oke Langsung saja ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Atas kesempatannya Perkenalkan Nama saya Akastriyono Hadi Yang tadi sudah Dimension oleh Mbak Lula ya Saya disini Sebagai COO Bigbox Jadi Salah satu Co-foundernya Bigbox Bigbox ini adalah Amoba Telkom Yang memang Diberi kesempatan Untuk bisa Mengembangkan produk Telkom Untuk bisa Di Di Akselerasi Keluar Jadi Kalau di Amoba Telkom Itu ada Dua kategori Sebetulnya Yang pertama Adalah Kita bisa Membuat produk Dan selanjutnya Produk itu Bisa dijual Keluar Sehingga Revenue Kita bisa Dapatkan Dari Luar Sebagai Revenue Telkom Itu yang pertama Kemudian yang kedua Adalah Kita bisa Mengembangkan produk Sebagai Optimalisasi Bisnis proses Yang ada Di Lingkungan Internal Telkom Yang biasanya Misalnya Telkom Ini sudah Sebelumnya Sudah menggunakan Solusi-solusi Dari Vendor Dari Vendor Tapi Ketika kita Ingin Membuat Produk Yang mungkin Bisa menggantikan Solusi dari Vendor yang lain Itu Jauh lebih Bagus Itu bisa Istilahnya Bisa Mengoptimalisasi Bisnis proses Bisa menekan Cost OPEX nya Juga Sehingga Apa namanya Tidak banyak Cost juga Yang keluar Dari Telkom Cukup bisa Disolusikan Di dalam Internal Perusahaan Itu Sekilas Dari saya Di Kesempatan Kali ini Saya Pengen Ngobrol-ngobrol Bagaimana Intrapreneurship Itu bisa Menginfluence Di Atau sebagai Innovation Culture Di dalam Perusahaan Kalau misalnya Kita Apa Dalam Perusahaan Ketika Kita ingin Mengembangkan Suatu Produk Itu kita Bisa Lebih Lebih Apa ya Istilahnya Lebih Bebas Itu Salah satu Benefit Dari Kita Menjadi Intrapreneurship Jadi kita Bisa Apa Namanya Tau Value Change Juga Yang Biasanya Kita Berkotat Misalnya Di Operasional Harian Setiap Hari Kita Melakukan Operasional Menyelesaikan Gangguan-gangguan Di Operasional Misalnya Nah Dengan Menjadi Seorang Intrapreneurship Kita Lebih Tau Lebih Faham Value Change Product Yang Kita Kembangkan Baik Itu Dari Sisi Development Sampai Dengan Kita Sampai Ketemu Dengan Pelanggan Jadi Lebih Luas Cakupan Dari Intrapreneurship Dalam Mengembangkan Product Tidak Hanya Di Belakang Layar Saja Karena Kita Termasuk Sebagai Owner Daripada Product Itu Jadi Benefitnya Yang saya Catat Itu adalah Yang Tadi Kita Bisa Lebih Faham Value Change Product Kita Yang Kedua Adalah Apa Namanya Kita Sebagai Owner Daripada Product Kita Sebagai Owner Itu Kita Bisa Ngapain Saja Visi Misi Daripada Product Kita Kita Yang Menentukan Sendiri Bukan Ditentukan Oleh Atasan Kita Bukan Ditentukan Oleh Manajemen Tetapi Diri Kita Sendiri Itu C-level C-level Bareng Dengan Teman-teman Kita Yang Lain Kemudian Yang Ketiga Benefit Kita Bisa Mendapatkan Reward Dari Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Kita Bangun Apa Yang Kita Develop Ketika Itu Sudah Menghasilkan Suatu Revenue Bagi Perusahaan Kita Itu Kira-kira Benefit Yang Bisa Kita Dapatkan Ya Mungkin Ada Beberapa Benefit Benefit Yang Lain Sesuai Dengan Masing-masing Perusahaan Bagaimana Nantinya Memberikan Reward Atas Inovasi Inovasi Yang Berhasil Yang Nantinya Memang Untuk Kemajuan Perusahaan Itu Sendiri Oke Langsung Kita Mulai Saja Ini Sedikit Portofolio Saya Jadi Dari 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 Awal Saya Masuk Ke Telkom Tahun 2000 Itu Sudah Banyak Istilahnya Product Development Dan Inovasi Yang Saya Lakukan Bersama-sama Dengan Tim Saya Waktu Itu Mulai Dari Pelasakom Kalau Teman-teman Pernah Tahu Apa Itu Namanya Pelasakom Berarti Selamat Anda Seumuran Saya Selamat Anda Seumuran Saya Dari Tahun 2001 Sampai Dengan 2005 Saya Bergabung Menjadi Tim Development Pelasakom Dan Sampai Dengan Di Tahun 2014 Menjadi Co-foundernya My Indy Home My Indy Home Customer My Indy Home Partner My Indy Home Technician Dan Ecosystem My Indy Home Sampai Dengan Tahun 2018 Sampai Saat Ini Yaitu Bergabung Sebagai Inovator Menjadi Intrapreneur Di Amuba Telkom Yaitu Bigbox Bigbox Ini adalah Platform Teknologi Big Data Yang memang Kita kembangkan Dengan Istilahnya Memanfaatkan Kapabilitas Karya Anak Bangsa Kita Tidak Lagi Menggunakan Tender Dari luar Tapi Kita Ingin Masuk Juga Ke Market Big Data Untuk Area Area Yang Memang Itu Tidak Di Belum Sampai Disentuh Oleh Kompetitor Itu Yang Bisa Kita Manfaatkan Dari Beberapa Portfolio Bigbox Ini Saya Barulah Bisa Mendapatkan Beberapa Penghargaan Atau Adjustment Di Level Nasional Maupun Internasional Yang Sebelumnya Ketika Saya Menjadi Seorang Karyawan Level Award Tertinggi Yang Saya Dapatkan Adalah Sebagai Juara Satu Inovator Di Lingkungan Telkom Group Tidak Bisa Lebih Dari Itu Sehingga Dengan Kita Bisa Menjadi Seorang Intrapreneur Kita Mengembangkan Produk Dan Itu Kita Kembangkan Dengan Tim Maka Kita Bisa Mendapatkan Di Luar Daripada Telkom Group Itu Jadi Kita Bisa Dari Sisi Nasional Maupun Internasional Itu Berapa Portofolio Saya Dan Kita Mulai Dari Materi Jadi Yang Pertama Memang Saat Ini Kita Memasuki Kondisi Dimana Semua Serba Susah Semua Serba Susah Baik Itu Apa Namanya Dari Sisi Pekerjaan Dari Sisi Lifestyle Itu Sangat Sangat Berubah 180 Derajat Yang Awalnya Kita Bebas Kemana Mana Yang Awalnya Kita Bekerja Bisa Rame Rame Dalam Satu Ruangan Ngobrol Sana Ngobrol Sini Di Kantor Tetapi Dengan Pandemi Ini Pastinya Ini Tidak Bisa Kita Lakukan Tidak Bisa Kita Sesuai Dengan Habit Kita Sebelumnya Kenapa Apalagi Grafik Ini Menunjukkan Bahwa Yang Paling Tinggi Yang Terinfeksi Dari Covid-19 Ini Adalah Di Asia Ini Menjadi Suatu Apa Namanya Tantangan Bagi Kita Bagaimana Kita Bisa Survive Di Era Bagaimana Bagaimana Kita Bisa Menghadapi Cobaan Ini Kalau Kita Yakin Bahwa Itu Cobaan Yang Pasti Bisa Kita Lalui Berarti Kita Juga Harus Kuat Harus Yakin Bagaimana Kita Tinggal Menyesuaikan Pola Kehidupan Kita Kemudian Pekerjaan Kita Kemudian Kesempatan Kesempatan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Di Era Seperti Ini Jangan Sampai Ide Inovasi Kita Mati Bersamaan Dengan Era Pandemi Ini Jangan Sampai Karena Justru Dengan Era Yang Seperti Ini Itu Banyak Sekali Istilahnya Opportunity Opportunity Yang Bisa Kita Manfaatkan Jadi Ini Tergantung Daripada Kita Bisa Melihat Seberapa Besar Seberapa Luas Kita Bisa Menghadapi Ini Jangan Sampai Putus Asa Jangan Sampai Kita Hanya Berhenti Sampai Disini Hanya Mengandalkan Misalnya Oh Saya Pengen Saya Gak Bisa Ngapain Cuman Ngandelin Gaji Dari Perusahaan Yang Itu Itu Saja Jangan Sampai Seperti Itu Jadi Kita Tetap Survive Tetap Semangat Dan Tetap Ujung Ujung Adalah Ingin Membantu Perusahaan Untuk Bisa Keluar Dari Krisis Pandemi Ini Ini Data Diambil Dari Tanggal 21 Agustus 2020 Semakin Tinggi Grafiknya Apalagi Pemerintah Sekarang Pemerintah Juga Tinggal Diam Terhadap Kondisi Seperti Ini Sehingga Lebih Melonggarkan Lebih Melonggarkan Agar Ekonomi Terus Berputar Ketika Ekonomi Terus Berputar Artinya Ini Menjadi Kesempatan Kita Menjadi Kesempatan Kita Bahwa Kita Punya Change Kita Punya Apa Kesempatan Juga Untuk Masuk Menjadi Bagian Itu Kalau Biasanya Disebut New Normal Kita Tetap Bisa Beraktifitas Dengan Menjaga Protokol Kesehatan Tetapi Tidak Melupakan Apa Yang Memang Menjadi Tanggung Jawab Kita Bekerja Di Perusahaan Yang Memang Kita Citai Ini Grafiknya Kemudian Selanjutnya Mari Kita Tetap Survive Jangan Sampai Apa Namanya Berhenti Sampai Di Situ Saja Karena Semua Kegiatan Semua Aktifitas Itu Pasti Berubah Merubah Bagaimana Pola Kerja Kita Yang Dimulai Dari Setiap Hari Kita Lakukan Zoom Kita Lakukan Video Call Untuk Koordinasi Yang Semula Bisa Ngopi Ngopi Dengan Teman Selanjutnya Kita Bisa Ngopi Ngopi Dengan Keluarga Dengan Anak Istri Sambil Kita Bekerja Jadi Mungkin Lebih Banyak Yang Sebelumnya Itu Hanya Untuk Di Kantor Nah Sekarang Ini Ketika Ada WFH Itu Kita Bisa Lebih Dekat Dengan Keluarga Sambil Terus Apa Namanya Bekerja Melanjutkan Pekerjaan Kadang Juga Biasanya Itu Saya Sendiripun Lebih Banyak Terdistract Terhadap Ya Anak Istri Sama Keluarga Kadang Rewel Kadang Banyak Yang Memang Kita Tidak Bisa Menjadi Lebih Fokus Ketika Ada Model Yang WFH Seperti Ini Tapi Kita Juga Harus Bisa Mengatur Waktu Justru Bisa Dibilang Aktivitas Pekerjaan Kita Menjadi Lebih Panjang Dibandingkan Dengan Sebelumnya Yang Awalnya Masuk Jam 8 Pulang Jam 5 Nah Ini Bisa Jadi Jam 7 Sudah Harus Rapat Sudah Buka Zoom Kemudian Sampai Dengan Jam Sembilan 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 Malam Belum Selesai Lebih Panjang Lagi Jam Kerja Kita Tapi Itu Juga Harus Kita Siasati Karena Ya Mau Nggak Mau Kita Juga Harus Bisa Maklum Karena Dengan Seperti Ini Waktu Dengan Keluarga Bisa Bertambah Juga Kemudian Pekerjaan Juga Kita Bisa Selesaikan Sampai Dengan Ya Mungkin Istirahatnya Menjadi Lebih Sedikit Keluarga Menjadi Lebih Panjang Waktunya Tapi Dengan Adanya Apa Namanya Era Ini WFH Komunikasi Dengan Teman-teman Kerja Meskipun Tidak Secara Fisik Itu Bisa Kita Lakukan Menjadi Lebih Sering Koordinasi Terhadap Pekerjaan Kemudian Bagaimana Kita Melakukan Checking Terhadap Aktivitas Daily Aktivitinya Sudah Sampai Mana Itu Menjadi Lebih Lebih Sering Lagi Apalagi Kita Bisa Lakukan Remote Remote Pekerjaan Melalui Aplikasi Instant Messaging Tapi Juga Disana Ada Opportunity Baru Yang Bisa Kita Manfaatkan Yang Sekarang Eranya Perusahaan Perusahaan Itu Banyak Sekali Ada PHK Kemudian Kita Sudah Memasuki Resesi Nah Ini Ketika Kita Bisa Memanfaatkan Untuk Membangun Sebuah Startup Membangun Sebuah Produk Itu Kita Bisa Manfaatkan Untuk Yang pertama Adalah Investing Di Talent Bagaimana Kita Bisa Mencari Talent Talent Yang Memang Sudah Dilepas Oleh Perusahaan Sebelumnya Kita Bisa Lebih Banyak Opsi Lebih Banyak Opsi Untuk Bisa Mencari Talent Talent Yang High Profile Yang Layak Untuk Bisa Mengisi Posisi Itu Dengan Dengan Seleri Yang Mungkin Bisa Kita Tawar Jauh Di Bawah Apa Namanya Jauh Di Bawah Seller Yang Biasanya Dia Terima Di Perusahaan Sebelumnya Tapi Tetap Tidak Melewati Apa Namanya Rentang UMR Pastinya Seperti Itu Ini Kesempatan Kita Untuk Hire More Talent Dengan High Potensial Profilenya Lebih Banyak Dan Lebih Bagus Yang Bisa Kita Investasikan Tetapi Harus Terukur Jangan Sampai Kita Ambil Ambil Tetapi Keuangan Kita Itu Tidak Mendukung Tidak Seperti Itu Juga Jadi Kita Harus Bisa Sesuaikan Mana Yang Kira-kira Prioritas Yang Paling Mendukung Untuk Diisi Oleh Talent Yang Bisa Yang Baru Kita Hire Daripada Area Area Yang Memang Itu Bisa Dikerjakan Oleh Misalnya Diotomatisasi Oleh AI Misalnya Digantikan Oleh Mesin Itu Lebih Baiknya Ke Aras Sana Jadi Yang Kedua Selain Dari Talent Itu Adalah Kita Bisa Lebih Dalam Approach Terhadap Inovasi Kalau Misalnya Sekarang Terpaksa Dengan Adanya Pandemi Ini Kita Terpaksa Mencari Opportunity Jadi Kita Bisa Lebih Tahu Lebih Luas Bahwa Kita Bisa Benar-benar Masuk Ke Area Itu Kita Bisa Reset Lebih Dalam Oh Ternyata Pandemi Ini Efeknya Seperti Ini Maka Ada Jalan Keluar Yang Memang Bisa Diselesaikan Dengan Cara Seperti Ini Itu Kita Bisa Menjadi Lebih Banyak Waktu Kita Menjadi Lebih Banyak Pilihan Pilihan Alternatif Ya Mungkin Solusi Solusi Yang Bisa Kita Over Terhadap Customer Calon Customer Kita Yang Membutuhkan Solusi Daripada Kita Dibandingkan Dengan Yang Sebelumnya Mungkin Kita Hanya Disibukan Terhadap Pekerjaan Operasional Hari Yang Kedua Dan Yang Ketiga Itu Sekarang Lebih Banyak Dibuka Istilahnya Inovasi Di Area New Normal AKB Adaptasi Kebiasaan Baru Lifestyle Yang Baru Misalnya Kalau Kita Lihat Foxconn Foxconn Itu Kan Pabriknya Pembuat iPhone Yang Terkenal Sangat Sangat Besar Produsen iPhone Nah Ketika Pandemi Masuk Otomatis Dibutuhkan Inovasi Baru Tidak Hanya Terkait Dengan Membuat iPhone Lagi Membuat Produk Handphone Lagi Tetapi Foxconn Ini Sudah Beralih Ke Membuat Masker Foxconn Sudah Beralih Ke Menjadi Pembuat Masker Juga Yang Memang Itu Benar-benar Diputuhkan Di Masa Seperti Ini Kalau Memang Benar-benar Era Pandemi Ini Sudah Berakhir Artinya Bisnis Yang Baru Itu Mungkin Tidak Diperlukan Lagi Istilahnya Bisa Diturunkan Produksinya Dialihkan Ke Area Memang Membutuhkan Lebih Banyak Pasokan Misalnya Kalau Sebelumnya Sudah Produksi Masker Pandemi Selesai Kemudian Permintaan Untuk Handphone Yang baru Tipe-tipe Baru Itu Menjadi Lebih Banyak Berarti Resource Yang Ada Yang Sebelumnya Dibikin Untuk Ditaruh Yang Produsen Masker Maka Dialihkan Lagi Dikembalikan Lagi Bisa Untuk Mengangkat Lagi Produksi Menggenjot Lagi Produksi Di Handphone Beberapa Inovasi Yang Memang Mungkin Sebelumnya Tidak Terfikirkan Tapi Ini Bagus Ini Merupakan Opportunity Bagus Untuk Bisa Bisa Mendapatkan Lebih Banyak Revenue Bagi Perusahaan Kenapa Tidak Itu Itu Yang Yang Bisa Dilakukan Kadang Juga Inovasi Itu Tidak Streamline Dengan Bisnis Korporasi Tapi Karena Memang Dibutuhkan Kenapa Tidak Di Era Seperti Ini Tapi Ketika Era Pandemi Sudah Berakhir Mungkin Bisa Dikembalikan Lagi Sesuai Dengan Visi Perusahaan Itu Yang Bisa Kita Lakukan Di Masa Seperti Ini Kemudian Kita Masuk Ke Materi Intra Preners Menurut Dory Clark Beliau Adalah One Of Top 50 Bisnis Thinkers Di Dunia Jadi Intrapreneur Is Anyone Autonomous And Proactive Who Brings An Entrepreneur Spar To The Organization Jadi Yang Saya Garis Bawain Ini Adalah Intrapreneurship Benefits Both Employees And Companies By Foresting Ownership Creativity And Motivation From Inside Company Jadi Saya Garisbawai Ownership Creativity And Motivation Kenapa? Karena Dengan Kita Menjadi Intrapreneurship Betul Bahwa Kita Menjadi Owner Daripada Produk Yang Kita Kembangkan Kita Bisa Tetap Menjaga Fokus Terhadap Visi Misi Produk Kita Mau Diapakan Roadmap Nya Jelas Tidak Ada Intervensi Oh Ternyata Misalnya Kita Presentasikan Ke Management Terkait Produk Kita Management Ternyata Pengen Haluannya Beda Pengen Haluannya Beda Pengen Seperti Ini Ini Tetapi Ketika Kita Sudah Punya Roadmap Yang Jelas Bahwa Itu Bisa Meyakinkan Bahwa Produk Kita Roadmap Nya Jelas Dan Apa Namanya Berimpak Kepada Revenue Perusahaan Maka Itu Kita Bisa Pertahankan Jangan Sampai Kita Diinterupsi Iya Iya Saja Tapi Kita Punya Justifikasi Yang Kuat Bahwa Kita Bisa Meyakinkan Management Yang Baik Itu Seperti Ini Artinya Ownership Itu Ya Ada Pada Diri Kita Sendiri Kita Mau Apakan Produk Ini Hidup Matinya Produk Tergantung Daripada Kita Sendiri Jangan Sampai Di Interupsi Tetapi Malah Membuat Produk Itu Enggak Jelas Fokusnya Kemana Karena Banyak Kepentingan Yang Mau Masuk Ke Arah Sana Jangan Sampai Seperti Itu Tetap Stick Fokus Pada Visi Dan Misi Roadmap Produk Kita Yang Itu Memang Dibutuhkan Suatu Kreativitas Dan Motivasi Ketika Kita Mengembangkan Produk Tanpa Adanya Motivasi Ya Sama 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 lagi disibukkan dengan operasional-operasional sebelumnya, pekerjaan sebelumnya dari ya yang lalu-lalu gitu ya. Kalau misalnya ada yang tetap menghubungi kita ya berarti kita bisa strik bahwa kita sekarang sedang mengembangkan produk ini. Ini yang menurut Dory Clark seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa berpikir sebagai entrepreneur? Jadi kita sebagai karyawan kadang belum terbuka ya, belum terbuka apa namanya, kadang culture-nya, culture dari perusahaan itu juga otomatis tidak kita sadari, itu sudah membentuk kita menjadi ya orang-orang yang memang berada di zona nyaman. Kita nggak terlalu mikir inovasi yang sifatnya bisa lebih membantu pekerjaan di unit itu, yang unit yang terkecil, membantu di unit yang lebih besar misalnya di tingkat divisi dan apalagi di unit yang untuk perusahaan itu yang tingkat yang paling besar, menambah revenue dan lain-lain. Itu biasanya kalau sudah zona nyaman ya tinggal menikmati tiap hari ya begitu-begitu saja gitu. Kalau dibilang bosen ya bosen tapi nggak mau ngapa-ngapain juga udah enaknya seperti ini. Itu yang biasanya sudah terjebak di zona nyaman. Tapi ketika kita punya pikiran seperti seorang entrepreneur itu setiap hari ada aja ide yang terngiang-ngiang di kepala gitu ya. Saya pengen seperti ini, pengen seperti ini, 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 ini. Idenya banyak banget gitu. Tetapi ya pastinya ide itu harus direalisasikan gitu. Ketika kita merealisasikan ide tetapi lingkungan kita tidak mendukung, ya kita pasti stick di situ-situ saja. Tidak akan bisa maju. Yang pertama ya kenapa sih kita harus berpikiran seperti itu? Caranya adalah break the rule. Break the rule ini ya mendobrak kebiasaan lama. Kita pengen cara-cara baru agar misalnya solusi-solusi yang kita kembangkan bisa memberikan dampak terhadap orang di sekitar kita, lingkungan kita, maupun orang lain yang memang benar-benar butuh solusi itu. Break the rule. Yang misalnya contohnya untuk menambah satu fitur di aplikasi itu biasanya urutannya sangat panjang. Yang approval bos kita yang satu, bos kita yang kedua, bos kita yang ketiga, approvanya panjang sekali. Tetapi dengan adanya break the rule, pokoknya kita tetapkan seperti ini. Karena yang seperti ini itu benar-benar disukai oleh customer kita. Jadi kita fokus ke arah customer, bukan lagi mengikuti permintaan-permintaan dari atasan kita. Itu yang bisa kita pertahankan. Anda nggak bisa seperti itu, maunya seperti ini. Tapi karena customer kita yang benar-benar mau solusi kita, ya kita tetap maju dengan apa yang menjadi kebutuhan customer. Jangan sampai kita diinterupsi dengan permintaan-permintaan dari atasan kita yang memang belum tentu mungkin dibutuhkan oleh customer. Yang belum tentu dibutuhkan oleh customer. Karena ya customer kita bukan bos kita, tapi customer kita yang memakai produk kita. Yang pertama, yang kedua adalah tetap memitigasi risiko. Mitigasi risiko. Dengan start small. Learn and always iterate. Iterasi. Kenapa? Kalau kita mencoba langsung menjadi sesuatu yang besar, itu jatuhnya akan sakit. Jatuhnya akan sakit. Ketika itu ditolak, itu pasti sakit. Udah capek-capek bikin kayak gini, tapi ditolak mentah-mentah, itu bakal sakit banget. Dibandingkan dengan kita hanya membuat sesuatu yang mungkin simple, ringan, tapi itu dicintai, itu disenangi oleh customer kita. Meskipun customer kita itu hanya satu orang yang senang dengan produk kita, dengan solusi kita. Itu kita udah merasa bangga banget. Kita udah merasa senang banget. Ternyata ada yang pakai produk kita loh. Ada yang pakai produk yang kita bikin. Itu kita dapet duit dari situ. Itu kita bangga banget. Bangga bahwa ya memang kerja keras kita dihargai. Daripada kita sudah terlanjur membuat sesuatu yang besar, yang banyak, yang memang itu nggak tahu kita risetnya kemana, pokoknya jadi aja. Tapi begitu kita datang ke customer, customer nggak butuh itu. Itu bakal sakit banget. Itu, jadi risiko-risiko dengan membuat sesuatu dari level kecil, itu juga risikonya juga kecil gitu. Ketika fail, ketika misalnya kita membuat sesuatu yang kecil dulu, kita tes ke pasar, customer, ternyata nggak ada yang suka. Ya sudah, kita cari lagi, membuat, kita pivot lah. Istilahnya kita pivot, kita eksekusi ide yang berikutnya lagi. Yang siapa tahu customer butuh ide yang kedua daripada yang pertama. Kita terus iterasi customer butuhnya apa, itu yang kita buat. Start small ini penting banget ketika ya itu memang benar-benar dipakai. Karena perusahaan-perusahaan yang besar, startup-start yang besar itu pastinya tidak dimulai dari besar dulu. Kalau saya cerita Gojek, dulu pertama kali ada, jadi nggak kayak sekarang aplikasinya gitu. Kalau yang dulu itu ketika kita pesen Ojek, itu ada operatornya yang menerima orderan. Kemudian operator itu telpon ke drivernya, driver OJOLnya. Ini ada order di alamat ini, pakai baju ini, ibu-ibu namanya ini, tolong dijemput ya. Jadi memang benar-benar manual sekali. Ada operator yang mengontrol order itu. Tapi sekarang tidak. Sekarang apapun serba otomatis, orang tinggal pilih, tinggal duduk manis di rumah, barang datang. Terus kita kemanapun juga, apa namanya, sekali klik gitu. Sangat-sangat mudah. Nah itu didapatkan dari iterasi. Tidak dimulai dari sesuatu yang memang benar-benar sebesar ini, menjadi super app. Tidak. Itu iterasi terus-menerus, ada versi yang selalu diperbarui. Dan yang ketiga adalah pastinya, kita menjadi yang tadi saya mention di awal, yaitu menjadi ownership daripada produk kita dalam melakukan development-nya. Menjaga tetap keep your vision on track. Ini penting sekali, karena produk kita tergantung kita. Jadi bukan kayak, ya sama kayak iklan-iklan sampo ya, rambut kita gimana kita. Ini produk kita ya gimana kita. Dan ini memang benar-benar harus bisa dieksekusi. Jadi tidak hanya sebesar ide saja. Nah pastinya semua itu tidak terlepas daripada passion kita. Ini yang penting. Kadang orang dipaksakan ikut sebagai inovator, karena yang lain juga seperti itu. Kita cuma ikut-ikutan saja. Passion kita enggak ada, passion inovasi kita enggak ada. Kita hanya pengen mungkin mencari zona nyaman di zona yang lain, di zona inovasi. Hanya coba-coba. Tidak bisa seperti itu. Karena hasilnya nanti juga akan setengah-setengah. Tidak bisa full, misalnya sampai benar-benar begadang-begadang, benar-benar mencintai produk kita. Itu enggak akan bisa sampai sedalam itu terhadap produk kita. Passion ini dibutuhkan, apa namanya, ya memang benar-benar mandatori. Kalau memang kita passionnya itu mengembangkan produk dan skill kita itu ada di marketing, ya berarti kita bisa bergabung mengembangkan produk sebagai inovator di menjadi seorang CMO, Chief Marketing Officer. Itu si levelnya. Kalau misalnya, apa namanya, passion kita pengennya di development, maka itu kita bisa menjadi seorang CTO. Nah, itu pun bagaimana mencari orang untuk mengisi si level, ya semuanya juga harus bisa mengisi, saling mengisi. Nanti di slide agak-agak akhir ada bagaimana kita bisa membangun benar-benar sebuah tim yang solid. Ini kita berpikir sebagai seorang entrepreneur. Kadang kita dalam mengembangkan produk, juga ada keterbatasan-keterbatasan yang kita temukan. Tidak bisa dipungkiri. Saya juga mengalami hal ini. Yang pertama, itu biasanya ya sudah, sudah, sudah ini ya, sudah wajar memang ketika kita memulai startup, membangun startup, di resourcenya dan waktunya, itu sangat-sangat minim. Waktu kami membangun big box di awal, kita hanya dua orang. Dua orang tanpa adanya karyawan gitu. Jadi kita membuat, membuat sesuatu yang memang benar-benar kita sendiri yang, yang ngoprek, yang ngoding dan lain-lain. Apalagi kita misalnya dituntut untuk bisa menyelesaikan produk ini dalam waktu yang singkat. Ini benar-benar harus kita siasati, yaitu dengan partnership misalnya. Ini yang kita lakukan di awal, partnership. Jadi kita tidak mencari orang dulu, hire orang dulu yang kita gaji setiap bulan, tidak. Tapi kita bisa partnership dengan, mitra-mitra yang memang bisa membantu kita. Nanti masalah bisnis modelnya dengan mitra itu, itu bisa disepakat di belakangan. Apakah seri revenue, apakah memang per project, dan lain-lain itu kita memanfaatkan resource yang sudah ada. Kita tinggal mengeksekusi idenya saja. Tinggal bagaimana mengeksekusi ide dengan limited resource. Yaitu kita dengan bermitra partnership. Itu yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau memang sebelumnya sudah ada resource, sudah ada talent yang siap untuk membantu, ya kenapa tidak dicoba itu dulu. Kalau memang belum cukup, maka kita bisa ada opsi untuk bermitra dengan vendor. Nah, yang kedua adalah ya tadi kita bisa invest high profile talent dengan salary yang mungkin minimum, ya tidak tinggi. Karena ini juga perusahaan yang baru kita rintis, nanti kita bisa, apa namanya, kita bisa tawarkan ke teman-teman yang baru bergabung dengan startup yang baru. Mau enggak? Nantinya ada saham loh. Kalau misalnya startup ini benar-benar misalnya jadi unicorn, kamu akan dapat saham nih yang nantinya bisa, apa namanya, bisa diambil nantinya sebagai benefit. Itu biasanya teman-teman akan tertarik ketika ada opsi-opsi saham seperti itu. Itu salah satu contoh ketika kita ada keterbatasan di resource dan waktu. Yang mungkin awalnya hanya digaji, ya bisa jadi mungkin dibawa UMR, tapi ketika kita jelaskan bahwa ini produk potensinya sangat tinggi dan bakal disukai dan kita sudah yakin, maka itu bisa menjadi membantu secara tidak sadar dengan adanya opsi saham itu bisa memberikan rasa memiliki terhadap produk kita, terhadap startup kita. Itu salah satu contoh daripada untuk menghadapi obstacle itu, limited resource dan waktu. Kemudian yang kedua adalah budget pastinya yang kita dapat biasanya di awal-awal ya budget hanya sekian juta. Itu mau nggak mau harus kita pakai. Kadang kita harus keluar duit sendiri, tapi memang nantinya akan di-reimbursed itu nggak ada masalah. Yang penting ide ini tereksekusi dulu. Dengan kita bisa memanfaatkan tools-tools online yang memang gratis gitu ya, tidak perlu bayar untuk bisa pakai, itu banyak banget di luar. Apakah itu project management, apakah itu untuk mengirimkan email marketing, dan lain-lain itu banyak banget di luar yang bisa kita manfaatkan. Kalau misalnya, ya kita bisa pakai trik-triknya lah. Kalau misalnya langganan di service yang A itu sudah limit, waktunya sudah selesai satu bulan misalnya, ya kita bisa berpindah pakai tools-tools yang lain. Itu yang pernah kita lakukan seperti itu. Dan secara marketing kita bisa pakai cara-cara yang online, kayak gitu kan. Kalau online kan nggak perlu banyak-banyak pengeluaran cost marketingnya. Perlu pasang iklan di mana-mana, bikin brosur, dan lain-lain nggak perlu. Karena sebetulnya ketika kita sudah mendapatkan customer yang memang benar-benar klik, nah itu kita tinggal mencari profile daripada customer yang memang benar-benar suka sama produk kita gitu. Jadi satu customer yang suka itu lebih baik dibandingkan dengan leads seribu orang yang memang belum tahu dia benar-benar suka atau tidak. Nanti masalah, apa namanya, group hacking bagaimana bisa melipat-gandakan orang dalam menggunakan produk kita, ya itu gampang sebenarnya. Tinggal mencari profile daripada customer yang mirip. Oh misalnya dia hobinya sepeda. Kita jualan part sepeda. Nah, karena dia hobi sepeda yang mungkin nggak akan cocok ke orang-orang yang hobinya itu nge-track pakai trail sepeda, motor trail gitu. Itu nggak akan cocok. Makanya kita harus mencari profile-profile yang mirip. Ya orang yang sama-sama suka sepeda gitu. Kita bisa mendekati komunitas-komunitas sepeda yang bisa kita tawari. Nah, itu akan lebih efektif seperti itu. Menggunakan marketing mouth-to-mouth yang memang lebih terukur gitu ya. Lebih terukur yang tepat sasaran dibandingkan dengan kita nyebar email ke orang-orang yang belum tentu mau pakai produk kita. Itu lebih wasting time menurut saya. Itu untuk menginisiasi atau untuk tips-nya lah ketika kita ada kendala limit budget yang tidak banyak. Yang ketiga, ini tidak bisa dipunggiri yaitu founders ego. Kadang satu founder pengennya ke kiri, satu founder pengennya ke kanan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Itu wajar seperti itu. Tetapi hal itu sebetulnya bisa direbdam. Masing-masing founder punya ego, tetapi bisa direbdam ketika punya visi yang jelas, punya visi yang sama terhadap produknya. terhadap produknya. Apalagi dibarengi dengan kita percaya terhadap founder yang lain. Misalnya, sebagai seorang CEO, itu tidak terlalu ikut campur ke dalam mengenai masalah product development. Bagaimana membuat suatu produk yang penting itu adalah hasil akhirnya. Tidak perlu sampai seorang CEO itu melihat source code-nya. Itu bakal tidak akan memberi kepercayaan kepada seorang CTO-nya. CTO diberikan kesempatan untuk membuat suatu produk, aplikasi yang memang jalan, benar-benar jalan, tidak ada bugs. Bukan masalah baris code-nya harus diteliti. Oh ini bukan seperti ini, tolong diganti menjadi seperti ini. Itu akan menjadi berantakan. Tidak ada trust. Seolah-olah seorang CTO tidak dibutuhkan di situ. Tidak ada trust. Itu yang bisa kita hindari. Kedua adalah membangun tim yang benar-benar kita dibutuhkan. Jadi tim ini bukan mencari persamaan kita. Kalau misalnya kita sebagai CMO, sebagai di tim marketing, kita mencari CTO yang dengan skill, dengan passion yang sama dengan kita, bukan seperti itu. Seorang CTO juga jago marketing. Tidak. Jadi seorang CTO yang memang benar-benar dia faham terhadap produk yang dia buat. Bagaimana coding-nya, bagaimana menggunakan tools-tools-nya. Kita percaya sama dia. Itu saling mengisi. Ada CEO, ada CMO di marketing, ada CTO, ada di CFO-nya, di finance-nya. Itu saling mengisi. Jangan mencari orang yang dengan profilnya profilnya sama dengan founder-founder yang lain. Itu akan bisa bentrok. Karena seolah-olah, oh saya lebih tahu nih tentang ini. Saya lebih tahu tentang ini. Itu bisa menjadi saingan malah. Menjadi saingan di dalam startup teman-teman nantinya. Founders ego ini penting terhadap, kadang ketika ego, masing-masing ego foundernya ini bisa untuk mengangkat roda kita, startup kita menjadi lebih baik, itu tidak ada masalah. Tapi ketika foundernya, ego itu untuk saling menjatuhkan, itu yang sudah mulai bahaya. Ketika itu ditemukan dalam perjalanan membangun startup, ya mau nggak mau kita harus tega, kita harus bisa benar-benar ini sebaiknya seperti apa. Kalau memang, salah satu founder itu sudah tidak se-fisik dengan founder yang lain, ya sebaiknya dilepas. Sebaiknya tidak ada kesempatan lagi. Nah itu lebih baik seperti itu dibandingkan dengan harus ada di sana, tapi menggerogoti yang lain. Apalagi karyawannya sampai ikut blok-blokan, itu sudah bahaya sekali. Ini yang perlu kita hindari. Dan yang keempat adalah the boss factor. Ini tidak bisa dipungkiri. Ketika, ini yang kejadian di saya juga, ketika saya menjadi seorang, ya ini realitas, ketika saya menjadi seorang karyawan di satu divisi, kemudian saya ingin bergabung menjadi inovator, karena passion saya di sana. Passion inovasi saya di sana. Saya pastinya, apa namanya, tidak diperbolehkan untuk mutasi, untuk menjadi seorang inovator. Karena pastinya, boss kita, atasan kita, itu tidak mengizinkan dengan, wah takut kehilangan. Nanti pekerjaan, apa, harian sehari-hari, gimana kalau ditinggal sama kamu? Ini gimana? Belum ada penggantinya. Nah, ini yang perlu kita yakinkan sebetulnya. Bagaimana optimisme kita menjadi seorang inovator itu bisa menjadi lebih baik bagi perusahaan. Jadi, kita harus percaya bahwa dengan saya bergabung dengan inovator, itu perusahaan akan menjadi lebih baik. Perusahaan akan menjadi, mempunyai portfolio yang bisa diandalkan, portfolio yang lengkap, yang bisa mendukung bisnis yang lain. Itu harus diakinkan seperti itu. Dan kalau memang boss kita itu benar-benar bagus ya, artinya, ya, kita pasti diperbolehkan kok. Siapa sih yang nggak pengen misalnya anak buah kita bisa menjadi seperti kita, gitu ya, promosi. Kita, bossnya tidak merasa tersaingi. Nah, itu, itu, itu sesuatu yang baik menurut saya. Ketika bossnya itu baik, maka performansi juga akan baik. Tapi dengan boss yang memang itu lebih tertutup, tidak mengizinkan anak buahnya itu berkembang, itu, ya, sebaiknya, sebaiknya bagaimana kita lebih membangun secara, apa, lebih dalam interaksi dengan bossnya. Itu nantinya berusaha untuk bisa meyakinkan boss bahwa kita bisa, bisa, apa namanya, membantu perusahaan menjadi lebih baik. Itu bukan dengan alasan saya pengen pindah menjadi seorang inovator hanya karena pindah ke Jawa misalnya. Karena dia sebelumnya ditempatkan di Kalimantan, nggak suka keluarganya semua di Jakarta, gitu ya. Dia pengen menjadi inovator, dipindah ke Jakarta, itu pasti tidak akan diizinkan. tidak akan diizinkan. Karena niatnya pun bukan untuk apa namanya, kemajuan perusahaan. Jadi, sebaiknya ya kita juga harus membangun hubungan batin yang lebih erat dengan boss kita, bagaimana boss kita itu bisa faham, bisa mengizinkan kita untuk bisa memberikan, memberikan, apa, effort kita lah kepada perusahaan secara lebih baik lagi. Ini yang obstacle-obstacle yang biasanya kita temukan ketika kita pertama kali membangun startup Big Talks ini. Ini yang saya temukan nanti. Kalau misalnya teman-teman ngerasa, oh ada yang di luar ini, di luar empat ini, ya nanti kita bisa sharing-sharing diskusi di sesi setelah ini, setelah presentasi ini. Selanjutnya adalah ketika kita sudah mempunyai banyak ide, ide itu ketika tidak dieksekusi ya enggak ada artinya. Orang kalau hanya punya ide ya gampang, semuanya bisa mengklaim, oh ternyata yang sukses ini idenya dari saya, dari saya, dari saya. Nah itu ya enggak usah didengar gitu ya. Karena ya ide tanpa eksekusi ya maaf ya, bullshit gitu. Ketika orang sudah punya ide dan tidak dieksekusi ya ngomong doang ngomong doang, enggak bisa merealisasikan. Nah bagaimana cara kita merealisasikannya, yaitu start with MVP to reach the first milestone PMF. MVP itu apa? Minimum viable product. Jadi ketika kita membangun produk, enggak perlu canggih-canggih amat lah, yang penting bisa kepakai, yang penting customer senang mau pakai produk kita, itu udah syukur gitu. To reach the first milestone PMF. PMF apa itu? produk market fit. Ketika produk kita sudah disukai satu orang yang memang benar-benar loyal, itu sudah bisa dibilang produk kita sudah fit dengan market. Ada yang suka. Meskipun cuma satu orang. Meskipun cuma satu orang. Tapi ketika enggak ada yang mau pakai, yaitu kita belum sampai ke milestone pertama. Harus dipivot lagi. Bagaimana caranya agar MVP kita benar-benar bisa dipakai minimum satu orang yang benar-benar loyal. Artinya loyal adalah dia mau pakai lagi, mau pakai lagi. Bukan sekali pakai saja. Oh, dia senang, tapi makanya cukup sekali ya. Satu bulan saja, misalnya berlangganan satu bulan saja, bulan ke berikutnya enggak lagi. itu bisa jadi salah sangka dia ternyata berlangganannya kirain bagus, ternyata kayak begini. Itu bukan loyal lagi. Itu mungkin salah berlangganan saja karena dia pakai produknya. Itu yang pertama, start with MVP to reach the first milestone PMF. Produk market fit harus ada. Makanya di Amuba ini ada beberapa step-step yang kita harus capai. Yang paling rendah yaitu CV, customer validation, kemudian produk validation. Ketika customer-nya memang benar-benar butuh terhadap ide saya, hanya ide. Jadi menyampaikan ide kepada customer itu sudah dianggap valid atau belum. Kalau memang ada benar customer kita mau pakai. Ketika nantinya customer kita mau pakai, kita selanjutnya ke step berikutnya produk validation. Produk validation kita membuat prototyping saja. Belum jadi 100% produk kita. Nah, prototyping produk kita tes ke customer, kita tes ke pasar, seperti ini nantinya produk yang akan lahir. Kira-kira dari customer ada masukan enggak, karena kan masih prototyping belum jadi 100%. Oh, customer pengen misalnya tombolnya susah dibaca enggak kelihatan. Nah, itu dibikin jadi kelihatan dong. Nah, itu kan feedback dari customer, feedback positif yang harus kita jadikan masukan benar-benar permintaan customer. Bukan dipresentasikan ke boss kita ketika kita membuat prototyping, bukan dipresentasikan ke boss kita, tapi langsung ke pasar, langsung ke customer kita riset, kita langsung datang, misalnya kalau produk kita terkait dengan produk pertanian, ya kita harus harus apa namanya, benar-benar datang ke sawah-sawah, gitu. Kita harus wawancara di petani-petani, kemudian wawancara ke kooperasi-kooperasi, seperti itu. Harus datang benar-benar datang customer. Itu contohnya daripada produk market. yang kedua sebelumnya sudah disampaikan bahwa partnership itu bisa jadi opsi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan develop yang dilakukan oleh tim sendiri ketika timnya itu baru terbentuk. Partnership bisa menjadi opsi yang lebih baik. Misalnya revenue-nya nanti akan di-share ketika sudah ada mencapai ada yang berlangganan, ada yang subscribe, misalnya 10 orang bisa dibuat seperti itu. Kesepakatan-kesepakatan. Gentleman agreement-nya terhadap partner, terhadap mitra, terhadap vendor bisa dibikin fleksibel seperti itu. Karena ini kan istilahnya baru untuk mengeksekusi ide. Pokoknya ide itu harus kejadian dulu deh. Harus ada barangnya, kelihatan barangnya. Gitu. kemudian yang ketiga itu adalah financial know-how. Gak perlu pusing-pusing amat terhadap istilahnya keuangan, pencatatan keuangan, kemudian penggunaan uangnya itu kemana, arus kas ini itu kemana. Kalau kita misalnya belum memiliki seorang CFO, ya sudah jalan dulu deh nanti masalah belanja-belanja itu bisa dicatat di mana saja. Yang penting semua founder itu tahu penggunaan budgetnya dialokasikan untuk apa. Ketika ada yang kurang, mana yang harus ditambahkan. Itu bukan menjadi suatu obstacle yang tadi terkait dengan budget. Pokoknya kita jalan berdua dulu di awal juga gak ada yang terlalu paham terkait dengan financial. Tetapi ketika sudah mencapai BMV, tahap BMV business model validation dan tahap market validation itu baru dirapihkan. Administrasi-administrasi yang kita lakukan, beli ini, beli itu, itu mulai dirapihkan. Itu bisa dilakukan belakangan. Kemudian kita tambahkan ada CFO di situ yang bisa lebih bisa dipercaya terhadap finansial amoeba kita, finansial startup kita. Itu pokoknya jalan aja eksekusi saja terhadap ide-ide. Gak perlu ekspert dululah di suatu area gitu ya. Karena itu bisa dilakukan di belakang. Itu bagaimana cara kita mengeksekusi sebuah ide. Nah selanjutnya adalah sebetulnya apa sih perbandingan antara startup dibandingkan dengan internal startup yang ada di korporate. Ini ada perbandingan dua, yaitu ketika kita hidup di startup di luar ya, artinya ini startup benar-benar startup yang dibangun dengan modal sendiri seperti ya bukanlah apa Gojek dan lain-lain yang sekarang sudah mendapatkan funding-funding dari apa namanya dari venture-venture kapital. karena memang sudah benar-benar terbukti bagaimana para pendana itu bisa yakin terhadap ide inovasinya terhadap startup-nya karena ya memang sudah terbukti valuasinya sudah bisa dinilai valuasinya sudah tinggi sekali. Valuasi itu bukan terkait dengan revenue tetapi bagaimana market share terhadap di pasar menguasai pasar ada hitungannya dari jadi dari istilahnya saham hitungan saham yang dikonversi menjadi valuasi jadi ada hitungannya seperti itu sehingga visi-visi atau venture kapital itu lebih percaya pengen ngasih dana jadi ketika startup itu dibangun dengan modal sendiri itu artinya semua yang terkait dengan arus kas uang masuk itu sebetulnya hanya untuk menghidupi startup itu sendiri bukan untuk mencari keuntungan dulu nah sebuah venture capital yang memang benar-benar mendanai startup itu ya istilahnya bisa dibilang sudah berani rugilah sudah berani rugi karena bisa jadi apa yang di funding itu tidak balik modal istilahnya untuk meningkatkan valuasinya dulu mencari keuntungan itu nanti saja mencari keuntungan nanti saja bisa dibilang awal-awal misalnya Bukalapa Gojek itu meskipun sudah sudah besar itu tapi belum untung karena ya awal-awalnya baru untuk mengejar valuasi di samping risikonya yang membangun startup itu sangat tinggi menghabiskan duit banyak nah tetapi jika dibandingkan dengan korporasi risikonya menjadi lebih lebih kecil karena ya korporasi ini lebih punya pendanaan yang sifatnya mungkin untuk inkubasi yang memang untuk pengembangan produk dikhususkan kalau misalnya produknya gagal ya sudah artinya masih ada apa namanya funding-funding yang lain yang memang dari korporasi itu bisa untuk mendanai startup internal perusahaannya itu jadi tapi posisi startup ini bisa menjadi lebih lebih baik karena dia istilahnya bisa bisa mendisrap daripada status quo contohnya apa contohnya adalah Gojek dia mendisrap layanan apa namanya taksi Bluebird jadi dengan adanya apa namanya Gojek Grab Uber dan lain-lain itu udah yang dari awalnya itu nyaman dengan posisinya maka itu akan ter disrap sekarang pun kelimpungan gitu ya sehingga Bluebird itu mengajak kerjasama Gojek bagaimana bisa mengembangkan apa namanya order Bluebird itu lewat aplikasi Gojek itu suatu kerjasama yang memang bisa saling menguntungkan tidak saling membunuh antara startup dan korporasi dan inovasi di startup itu relatif susah untuk di copy ya meskipun secara teknologi semua ada sekarang tapi dibandingkan dengan korporasi itu lebih apa namanya susah untuk di copy karena kalau di korporasi ya paling inovasinya itu-itu aja untuk membangun sebuah infrastruktur baru itu sangat sangat riski sekali sangat-sangat riskan karena misalnya di bank di bank itu kalau kita lihat itu apa namanya server-server yang tahun lama pakai Commodore pakai apa namanya pokoknya server-server lama itu masih dipakai sampai sekarang karena untuk mengganti server yang baru itu dibutuhkan effort yang luar biasa belum lagi risiko-resiko di apa di untuk customer itu misalnya saldonya hilang itu satu risiko ketika harus memigrasikan infrastruktur yang lama ke yang baru itu di sisi banking bagaimana apa namanya bagaimana infrastruktur itu tetap dipertahankan di korporasi itu menjadi sebuah apa sebuah inovasi yang memang sangat mudah di copy dengan teknologi yang sekarang dengan teknologi yang sekarang karena inovasi dengan infrastruktur yang lama itu sangat susah sekali untuk dikembangkan itu contohnya itu perbandingan antara korporasi dengan startup next nah ini beberapa startup yang memang apa namanya datang dari masa-masa yang memang bisa jadi masa yang kurang mendukung saat itu bagaimana Bukalapak itu bisa berkembang sampai dengan sekarang dimana saat itu orang juga belum confident ketika harus harus belanja lewat online belanja lewat online meskipun Telkom dulu punya yang namanya e-commerce dengan pembayaran kartu kredit di tahun 2000 awal-awal internet masuk awal-awal internet penetrasi internet masih sedikit di Indonesia tahun 2000 2004 itu Telkom sudah memiliki commerce dengan pembayaran kartu kredit menggunakan host to host tetapi apa namanya yang melakukan pembelian itu masih sangat sedikit sekali karena belum ada confident dari pelanggan takutnya kartu kredit saya bocor nih di-hack dipakai orang untuk beli yang lain-lain itu bagaimana meyakinkan juga kepada customer agar customer itu yakin menggunakan produk kita Telkom pernah gagal di sana kemudian berawal dari e-commerce Bukalapak kemudian Shopee kemudian Tokopedia dan lain-lain sekarang sudah mature belanja online apalagi masa-masa seperti ini ya COVID itu kan belanja lebih banyak dilakukan melalui online itu akan akan membantu sekali terhadap produk-produk yang memang bisa dilakukan secara online jadi semua startup-startup ini contohnya sebagai contoh itu awalnya susah dulu awalnya susah dulu kemudian kesini-kesininya terhadap bagaimana bisa mengantisipasi perubahan teknologi perubahan customer needs kebutuhan customer yang lebih baik lebih banyak nah itu maka para startup-startup ini juga ikut menyesuaikan terhadap produk-produk dia sendiri sehingga ya sampai sekarang menjadi besar itu dari beberapa startup-nya nah ini adalah bagaimana membangun tim yang memang benar-benar dibutuhkan jadi membangun tim itu bisa dibilang ada puzzle kita melengkapi puzzle yang mana yang kurang itu kita lengkapi tetapi ya balik lagi sama seperti kita mencari rumah kita mencari jodoh kita mencari istri mencari suami itu juga cocok-cocokan gitu ya kadang sudah pacaran lama kemudian mau nikah nggak jadi karena nggak cocok ternyata nah itu susah-susah gampang gampang-gampang susah yang pertama adalah diversity kita mencari apa ketidaksamaan 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 ini bukan dalam rangka dalam rangka mencari ketidak cocokan tapi mencari komplementari untuk melengkapi tim kita untuk melengkapi apa sebuah startup ini dari pasal-pasal mana yang harus diisi itu namanya kita mencari diversity mencari keragaman gitu ya sehingga melengkapi chemistry kita melengkapi melengkapi skill kita terhadap founder-foundernya melengkapi daripada keahliannya gitu itu dari sisi diversity yang kedua pastinya kita mencari orang-orang yang memang benar-benar kompeten jangan asal ngambil jangan asal ngambil ketika di hire ternyata malah dia bikin kekacauan ini kan nggak benar gitu ya makanya kita benar-benar harus mencari yang kompeten yang memang ahli di bidangnya jangan sampai dia ahlinya itu marketing ditarik di produk ya oke saja sih marketing nantinya ujung-ujungnya ke produk tapi ya memang bukan keahliannya dia ahlinya sales jualan gitu kan tapi produk ini adalah membangun produk jangan sampai menempatkan orang-orang yang memang di luar keahliannya gitu itu akan menjadi passionnya menjadi ini menghilang dia malah tidak semangat malah berpotensi untuk merusak yang lain gitu mempengaruhi yang lain wah saya ditempatkan disini nih ini udah nggak nggak apa minat saya sebenarnya bukan disini gitu malah dia mempengaruhi yang lain teman-teman yang lain kamu cocok nggak disini juga gitu kalau nggak cocok yaudahlah kita kerja apa adanya yang penting digaji seperti itu udah nggak benar lagi yang kedua yang ketiga adalah chemistry chemistry benar-benar kita dapatkan ini bisa dicari misalnya dari teman-teman lama gitu ya yang memang benar-benar awal dari dulu kita sudah tahu sifatnya dia seperti apa jagonya seperti apa dia waktu kuliah jago banget nih coding yaudah sekarang kita cari lagi nih kita hubungi kita cari kontaknya kita mau ayo kita bangun bikin ini nih sama-sama bikin ini itu bisa salah satu alternatif kita mencari teman-teman lama yang memang dari chemistry waktu kuliah ya mungkin begadang bareng kemana-mana bareng itu bisa didapatkan dari sana terkait dengan chemistry yang stock option nah ini bisa menjadi satu pilihan ya ketika ke tim yang lain ketika kita berikan penawaran saham itu bisa bisa membantu bisa agar apa namanya dia lebih semangat memiliki membangun rasa memiliki terhadap startup itu terhadap produk itu itu salah satu opsi tapi kalau kalau tidak memungkinkan memberikan saham yang tidak perlu dipaksakan ini hanya sebuah opsi saja ketika nanti ada pilihan saham 2-3 founder itu idealnya jadi jangan sampai kayak JKT48 gitu ya belum apa-apa udah bikin 20 orang founder wah itu idenya kemana-mana itu malah gak jadi-jadi malah gak jadi-jadi satu orang punya ide lima tapi eksekusinya nol itu malah malah susah kemudian founder itu memang benar-benar pekerja jangan sampai menjadi founder itu hanya nyuruh-nyuruh saja tapi gak tahu apa yang apa yang dia suruh gitu ketika orang nyuruh ke timnya timnya minta detailnya seperti apa nah foundernya itu gak ngerti ya gak tahu coba cari cari ini lah cari ide harusnya founder bisa mengarahkan bagaimana sebaiknya apa namanya alur-alur bekerja itu bisa diarahkan bisa diarahkan untuk menjadi lebih baik karena dia yang mengenal situasinya dia yang mengenal situasi dan seolah-olah ya founder itu bisa menjadi eksekutor gitu melaksanakan tidak hanya memerintahkan saja nah ketika semuanya sudah terkumpul menjadi satu puzzle kalau kita membuat puzzle itu kan jadi misalnya gunung gitu kan gunungnya jadi kelihatan bentuknya itu maka kita tinggal mengkolaborasikan jadi co-creation bisa melihat think the unthinkable to see the unseen opportunity dan lain-lain ini kolaborasi-kolaborasi itu bisa dikumpulkan bisa di kita lihat bisa kita ketahui dari beberapa apa namanya beberapa kepala sebagai founder itu itulah bagaimana kita membangun sebuah tim yang memang the winning nah ini satu slide saja terkait dengan inovator saya yaitu di big box big box ini big data platform ya big box big data platform baik itu secara produk secara solusi dan secara service dan support itu kita deliver ke pelanggan dibandingkan dengan kompetitor biasanya kompetitor tidak memberikan solusi end-to-end mulai dari apa namanya kalau kita ngomong big data platform pastinya ada data yang diambil kemudian ada data yang diolah diproses dan ada data yang divisualisasikan menjadi sebuah dashboard nah biasanya kalau dibandingkan dengan kompetitor itu masing-masing area itu ada vendornya sendiri-sendiri gitu untuk ngambil data pakai vendor A untuk proses data pakai vendor B untuk untuk memvisualisasikan data kita pakai vendor C nah dengan big box ini kita bisa memberikan solusi end-to-end yang pastinya lebih murah dan ini juga dibangun dengan menggunakan apa tenaga anak bangsa gitu ya jadi kita lebih bisa lebih confident dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang ini ya biasanya lebih banyaknya dari dari luar negeri secara solusi juga dan service dan support mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan insight bagaimana sih kita menjadi seorang intrapreneur itu Mbak Lula silakan terima kasih mas Akas what a great presentation mas terima kasih and then so tanpa berlama-lama lagi saya langsung akan open Q&A ini kayaknya teman-teman banyak yang penasaran atau mungkin mau sharing seputar conditionnya teman-teman berinovasi sambil bekerja itu gimana nah boleh kalau misalnya ada yang mau nanya boleh langsung raise hand nanti saya akan bantu unmute dari sini dan ataupun kalau misalnya mau langsung di chat juga nggak apa tapi tadi di kolom chat ada satu pertanyaan si mas Akas itu dari mas Pak Ajri pertanyaannya biasanya berapa lama untuk membangun MVP itu pertanyaan pertamanya untuk membangun MVP sebetulnya tidak dipatok harus berapa lama tapi ketika kita awal masuk ke Amuba itu untuk PV PV itu product validation itu sekitar 2 minggu sampai 4 minggu itu waktu yang memang apa namanya bisa dibilang singkat untuk prototyping saja PV itu untuk prototyping saja tapi kalau untuk membangun benar-benar benar-benar produk yang MVP yang benar-benar jadi yang bisa dirasakan oleh customer ya kita bisa tambah 1 bulan lagi mungkin 2 bulan cukup lah jangan kelamaan nanti keburu kompetitor sudah jadi duluan gitu ya lebih lebih cepat lebih baik jangan membangun sesuatu yang belum dibutuhkan oleh pelanggan itu nanti bisa bisa ditambahkan tinggal menambahkan fitur-fitur yang baru yang penting satu dulu itu yang bikin bikin customer gak bisa lupa itu yang penting yes oke terima kasih jawabannya Mas Akas yang lain masih ditunggu untuk pertanyaannya ya langsung resen aja nanti saya akan bantu anjut dari sini oke mungkin lanjut juga nih Mas Akas mungkin boleh cerita juga tentang apa sih benefitnya gitu ya selain tadi udah disebutin juga sih sebenarnya cuman as a personal apa sih benefitnya itu kan jadi seorang inovator di dalam korporasi silahkan as a personal sebetulnya ya kita pastinya punya keinginan ya kita pastinya punya keinginan yang itu bisa di bargaining ke perusahaan pada awalnya kita pengen wah nantinya kalau kalau menjadi seorang inovator akan dapat saham gak sih akan dapat saham gak sih nah itu itu tawaran dari dari manajemen yang bisa dipertimbangkan waktu itu belum ada memang tapi bisa dipertimbangkan nah sehingga dengan dengan apa namanya tawaran-tawaran yang kira-kira bisa meningkatkan semangat kita itu sejadinya bisa lebih semangat dalam mengembangkan produk itu benefit itu salah satu benefit personal saya yes oke terima kasih mas lanjut ke disini ada disini ada mas Bram Hik aku mau coba unmute dulu aku cari dulu masih di mana silahkan langsung di utarakan saja pertanyaannya mas bisa iya silahkan saya Bram saya tadi sudah ada pertanyaan jadi ya kan sekarang ini kan digital innovation dimana harus digital lah gitu kan karena digital innovation ini kan sedangkan harus bukan harus sih maksudnya lebih banyak kan dengan coding dan UI dan UX sedangkan kita bukan apa ya basicnya disitu nah itu apakah kita harus ngerti atau gimana ya ya sebetulnya tergantung passion juga ya mas mas karena passion itu bisa menuntun kita ke arah mana sih kita produk itu gitu kalau misalnya passionnya itu kita pengen berinovator misalnya tapi skill kita ada di marketing maka kita tidak diharuskan ngerti coding karena coding itu ya kita bisa nyuruh orang tim kita untuk untuk mengeksekusi itu untuk membuat coding itu kita tinggal mengarahkan saya punya ide yang seperti ini tolong ini dibuat seperti ini itu gak perlu gak perlu apa namanya gak perlu coding ketika ya memang passion kita di marketing tapi beda lagi ketika dia pengen berinovasi dan passionnya itu di di coding orang yang memang benar-benar membuat aplikasi nah itu mau gak mau ya harus ngerti coding minimal alur flow-nya dan tools apa yang dipakai dia gak perlu eksekusi itu eksekusi itu bisa dibantu oleh tim apakah bermitra bisa berpartner bisa dan itu kita bisa mengarahkan kalau misalnya dia bisa coding ya tolong dong pakai tools yang ini dibandingkan kamu bikin sendiri yang mungkin gak jadi-jadi mungkin dengan tools ini bisa menjadi lebih cepat kita cukup paham dari helikopter view-nya saja gak perlu bisa sampai coding tapi kalau misalnya keterbatasan resource yang tadi saya bilang mau berpartner pun juga susah jadi ya mau gak mau itu harus dilakukan kita harus bisa coding karena base sekarang startup itu semuanya berupa hampir semuanya 90-an persen itu berupa aplikasi yang bisa apa namanya menjadi besar mau gak mau semua lifestyle pun menuntut kita seperti itu karena tiap hari kita pegang HP tiap hari kita buka laptop jadi web maupun mobile handphone itu sesuatu yang mandatory yang memang harus bisa kita develop disana dan itu memerlukan coding itu sih mas oke terima kasih mas agas senang yes oke oke deh thank you mas pertanyaannya selanjutnya nih ada oke ada pertanyaan dari mas aditya di chat ya jadi bisa di-share base praktisnya katanya mas bisa di-share base praktisnya bagaimana tim merespon jika terdapat kegagalan dalam prototipe yang dibangun kemudian bagaimana merancang milestone dan meyakini setiap tahapan yang dilalui bisa dieksekusi dengan baik dan konsisten oke jadi apa namanya base praktisnya aku share pertanyaannya silahkan boleh bisa di-share juga ya bagaimana tim merespon jika terdapat kegagalan dalam prototipe yang dibangun kemudian jadi ketika kita ketemu dengan sebuah kegagalan misalnya fitur ini apa namanya fitur ini ternyata tidak bekerja dengan baik misalnya customer butuh tapi banyak sekali bug-nya ditemukan bug yang yang mungkin sudah seminggu enggak beres-beres jadi ya mau enggak mau kita harus kita harus turunkan prioritasnya karena bisa jadi dengan adanya fitur yang mungkin itu enggak beres-beres itu menjadi bottleneck untuk pengembangan fitur-fitur yang lain yang mungkin lebih dibutuhkan kita juga enggak tahu kan bisa jadi yang prioritas fitur yang kedua itu justru lebih banyak dibutuhkan oleh customer bisa jadi seperti itu jadi kita skip dulu yang memang enggak secara fitur itu gagal ya jangan sampai memblame bahwa itu sebuah kesalahan kesalahan tim kita jangan itu dibuat seolah-olah tim kita enggak benar kerjanya enggak becus itu akan bisa melemahkan semangat mereka akan mengkerdilkan mereka dan dan apa namanya menjadi panjang nanti usahanya malah enggak enggak harmonisasinya kurang kurang terjaga juga jadi kita bisa apa namanya di level kita ya kita harus menentukan prioritas yang lain oh ternyata ini gagal ya sudah kalau gagal karena masih dibutuhkan itu nanti kita apa kita pending dulu kita develop di prioritas yang satu lagi tapi ketika misalnya kita sudah memiliki suatu saat kita sudah memiliki resource yang cukup talent yang yang lebih baik maka fitur yang tadi kita simpan itu kita bisa deploy ulang kita bisa coding ulang misalnya dari awal lagi itu enggak ada enggak ada masalah yang seperti itu itu yang biasa kita lakukan seperti itu bagaimana merancang milestone dan meyakini setiap tahapan yang dilalui bisa dieksopsi dengan baik dan konsisten ini harus selalu diiterasi jadi ketika A yang A jadi kita harus iterasi dengan customer benar enggak butuhnya seperti ini jangan sampai kita mengerjakan sudah panjang dan banyak tapi itu enggak dipakai kita harus terus iterasi kita harus minta masukkan minta feedback benar enggak harus menjadi sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan jangan sampai customer mintanya A kita ngasihnya B, C, D, E, F, G dan lain-lain itu akan wasting time wasting resource dan belum tentu dipakai oleh customer itu yang harus harus selalu iterasi iterasi itu penting start small selalu iterasi dan mendapatkan feedback dari customer itu mungkin Mas Bram emang siapa tadi Mas Adit Mas Adit iya oke thank you Mas Adit pertanyaannya dan yang lain silakan kalau masih ada yang mau bertanya mumpung ada Mas Akas di sini oke nah mungkin bisa di-share juga oh iya FYI Mas Akas di tahun ini KFX itu memang temanya adalah digital solution jadi memang yang diharapkan dari pertengatan adalah digital product for solution gitu nah mungkin boleh nih Mas untuk tadi kan ada pertanyaan sebenarnya kalau misalnya backgroundnya ID gimana agak bingung tapi boleh juga dikasih tips untuk nge-build satu digital product from scratch itu gimana tips-tipsnya dan biar bisa sampai executable gitu gimana Mas ya jadi yang pet-petnya itu yang penting bisa apa namanya bisa benchmark dengan teman-teman di Amoeba Management bagaimana mereka mengelola sebuah inovasi itu mulai dari ID sampai dengan bisa dijual yang pertama yang tadi dua yang tadi itu bisa sudah saya jelaskan yaitu dengan customer validation customer butuh enggak customer maunya gimana itu berangkat dari pain problem nya si customer bukan pain problem nya bos kita atau asan kita yang memang diminta itu harus dari customer butuh apa pain problem nya apa itulah yang nantinya akan kita solusikan sehingga kita menawarkan ide terhadap pain problem nya customer menawarkan ide kalau misalnya saya berikan solusi saya buatkan aplikasi seperti ini kira-kira membantu enggak biasanya customer akan seneng meskipun sudah kita kasih angin surga ya oh nantinya kita akan bikin yang memang benar-benar wah bagi customer meskipun realisasinya mungkin tidak seindah harapan di awal yang penting kita yakinkan customer bahwa customer butuh enggak seperti itu itu di customer validation setelah ada customer yang butuh ide kita makanya selanjutnya adalah masuk ke tahap prototyping itu produk validation kita membuat prototyping cukup di mock-up mock-up-nya saja enggak perlu enggak perlu apa namanya solusi jadi enggak perlu produk jadi cukup di mock-up misalnya dari mock-up itu bisa menggambarkan alur daripada kebutuhan si customer itu oh dari window A ke window B harus ngeklik apa kemudian harus kemana itu jelas runutannya jelas menggambarkan customer itu sangat terbantu itu prototyping ketika prototypingnya sudah jadi kita lanjut ke namanya business modelnya kita juga memvalidasi business model sambil melanjutkan prototyping itu menjadi sebuah produk yang jadi kita memvalidasi business model ke customer juga kira-kira cocok enggak seperti ini kita cari dulu kompetitor-kompetitor terhadap produk-produk yang mirip dengan yang kita buat mereka pakai business model seperti apa apakah subscription subscriptionnya seperti apa bulanan tahunan ataukah misalnya per API call ataukah per user itu banyak sekali business model yang bisa diadopt sesuai dengan kebutuhan pelanggan kadang mungkin customer kalau B2B kalau customer B2B itu pastinya ada middle low dan customer middle high itu pastinya kebutuhannya beda dan budgetnya juga beda kita harus bisa fokus di customer yang mana yang mau kita sasar kalau itu B2B tapi kalau langsung ke konsumen konsumer retail misalnya jadi kita langsung datang saja ke orang yang kira-kira butuh seperti ini enggak seperti ini enggak kita bisa langsung menawarkan business modelnya kalau misalnya harganya sekian per bulan mau enggak langganan kita juga harus validasi jangan sampai kemahalan dan jangan sampai terlalu murah kadang ada di golongan tertentu menganggap itu terlalu mahal ada yang terlalu murah jadi kita ambil kita harus pinter-pinter membuat semacam paketisasi misalnya paket light yang dapatnya sekian-sekian harganya murah sekali paket medium paket standar kemudian paket profesional yang paling mahal semua fitur ada nah itu kita bisa bikin paketisasi di tahapan bisnis model setelah bisnis modelnya itu valid yang kita benar-benar nanti bisa kita adopsi ini biasanya sudah masuk di link canvasnya biasanya sudah dijelaskan juga link canvasnya seperti apa membuatkan canvas terus seperti itu masuk ke tahapan market validation yang kira-kira menjadi first adopter dari produk kita itu siapa ketemu gak orangnya kalau ketemu yang tadi saya jelaskan cukup satu orang kemudian untuk melipat gandakan itu kita tinggal cari profile yang sama dengan customer yang sudah menggunakan secara loyal itu itu saya rasa cukup dengan tahapan-tahapan bagaimana kita membangun sebuah produk cukup apa namanya MVP dulu untuk cari ke first milestone-nya produk market fit selanjutnya tinggal menduplikasi menduplikasi dari yang sudah 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 baik sudah berjalan itu Mbak saya ada satu ini ya satu apa namanya satu slide terkait dengan Tesla case tadi ini mungkin cukup kalau teman-teman sudah mengenal apa itu Tesla saya izin share screen sebentar ya boleh Mas silakan jadi Tesla itu unik apalagi founder-nya itu seorang Elon dia punya ide yang memang belum kepikiran di manusia manusia yang lain tapi dengan idenya itu dia bisa mengeksekusinya yang paling baru adalah Starlink itu bagaimana nantinya dia membangun internet langsung ke satelit-satelit tidak lagi menggunakan operator-operator dia lagi membuat apa namanya mobil yang jalan di dalam terowongan dimana terowongan itu vakum jadi tidak ada apa namanya tidak ada udara di situ sehingga lalu lintasnya menjadi lebih cepat itu awalnya ide tapi sudah sudah kelihatan prototypingnya sudah dieksekusi apalagi yang Tesla ini adalah mobil mobil ini ya EV namanya elektronik vehicle jadi di tahun 2006 Tesla sebelum dia sebelum dia membuat mobil EV itu dia menuliskan ada enam ada lima poin dengan judul Tesla secret strategy jadi secret strategy-nya dia namakan apa rahasia dia dapur tapi jelas-jelas di situ ditulis di bloknya dia sendiri bahwa dia akan membangun membuat mobil sport kemudian menggunakan apa namanya uang dari hasil penjualan mobil sport itu untuk membuat mobil yang harganya lebih murah yang ketiga adalah lebih pengen membuat yang lebih murah lagi kemudian yang keempat sambil jualan mobil bikin mobil dia pengen membuat zero emission elektrik artinya dia pengen membuat mobil listrik yang kelima adalah yang menarik don't tell anyone don't tell anyone ini cukup menggelitik karena di satu sisi dia menuliskan lengkap bahwa dia punya ide seperti itu di tahun 2006 master plan-nya seperti itu tapi jangan dikasih tahu sama orang lain dengan adanya don't tell anyone ini justru banyak orang yang sharing terhadap secret strateginya si Elon Musk ini bahwa ada yang mau bikin seperti ini ini baru ide tetapi yang saat itu mengeksekusinya yang bisa berjalan dengan baik ya baru si Elon Musk ini bahkan sampai sekarang banyak sekali EV-EV yang mungkin apa namanya sebelumnya itu sudah bikin tetapi tidak tidak apa ya kurang 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 menggelitik istilahnya kurang masuk ke pasar karena yang dibikin si Elon Musk ini adalah sport car mobil sport tapi tenaganya tenaga listrik di jaman itu memang sudah ada mobil listrik tapi hanya ya kecil-kecilan saja prototyping saja ya mungkin kayak mobil golf ya jalannya juga apa namanya nggak ngebut-ngebut amat paling 20 km per jam mentok tapi si Elon ini membuat dia sport car yang akselerasinya 0 sampai 10 detik itu bisa sampai 100 km per jam dari 0 dari startnya itu nah kemudian 10 tahun kemudian si Elon juga menuliskan lagi secret strategy yang kedua yaitu di mobil sportnya itu dia akan apa namanya membuat solar solar roof di atasnya mobil sehingga itu bisa mengisi si baterainya itu lebih mengirit lagi lebih ngirit apa namanya lebih ramah lingkungan lagi jadi yang sebelumnya itu hanya terisi baterai yang harus di charge kemudian dia membuat roofnya itu ada solar ini solar apa namanya solar roof yaitu untuk mengisi baterainya itu nah kemudian mengekspan daripada produk vehicle electric vehicle ke segmen yang lain kalau yang kita temukan kemarin itu adalah semi truck dan SUV yang kayak mobil perang gitu mobil perang yang baru dikenalkan tahun lalu kalau tidak salah jadi semi truck itu mobilnya dia satu kursi di tengah di tengah satu kursi dan dia ya mungkin agak aneh kalau yang sekarang dibandingkan dengan truck-truck yang lain yang biasanya ada dua dua kursi apa namanya satu driver dan co-driver tapi kalau semi truck itu satu kursi di tengah dan itu apa berupa truck nah kemudian yang ketiga adalah develop self-driving capability yang sepuluh kali lebih aman dan apa namanya dibandingkan dengan yang yang saat ini beredar artinya apa semua difasilitasi dengan keamanan tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya dan yang keempat adalah enable your car to make money for you when you are not using it artinya apa digrepkan jadi apa mobil tesla ini bisa digrepkan ketika kita tidak memakai mobil itu artinya ketika mobil tesla digrepkan pastinya orang juga akan semakin tertarik wah ini mobil mobil tesla ada yang apa ada yang ada yang digrepkan nih jadi penumpang juga bisa bisa nyobain gimana sih rasanya naik mobil sport akselerasi tinggi tetapi menggunakan elektronik vehicle apa menggunakan baterai gitu ya itu sangat-sangat mungkin yang belum terpikirkan bagaimana dia bisa membangun strategi itu dan kemudian yang menarik lagi itu adalah terkait dengan bisnis modelnya yang memang itu berbeda dibandingkan dengan yang ada saat itu yang pertama adalah semua mobil tesla itu dijual lewat online orang harus beli ke website www.tesla.com tidak ada dealer-dealer di Amerika waktu itu sampai sekarang pun saya rasa tidak ada dealer-dealer yang jualan tesla tapi orang beli tesla harus langsung ke website-nya itu sehingga dengan adanya website itu ya gampang artinya orang bisa sharing sharing terkait dengan model-model yang jenis-jenisnya juga pastinya semuanya sama karena hanya satu sumber di website itu yang kedua adalah di tesla tidak memberikan diskon apa yang tertampang harganya di website itu ya harganya segitu gak ada diskon-diskonan meskipun ada yang bertanya meskipun ada yang bertanya ke Elon Musk bahkan teman sendiri keluarga sendiri ketika pengen beli mobil dengan harga yang lebih murah dia ngerayu ke Elon Musk suruh ke website saja beli tanpa adanya potongan ataupun jadi ya memang so jual mahal dan memang itu mahal tapi laku yang ketiga low marketing expenses dengan memviralkan experience-experience orang yang sudah memiliki tesla di media sosial dan itu dibuat viral sehingga orang-orang menjadi lebih tertarik tanpa harus mengeluarkan budget yang lebih untuk pasang iklan jadi memang tidak ada iklan di billboard tidak ada iklan di tv-tv semuanya lewat media sosial iklannya si tesla ini kemudian yang kelima adalah software platform semua mobil tesla itu bisa di upgrade firmware-nya upgrade firmware ini gunanya untuk apa? untuk memperbarui daripada sistem operasinya si mobil tesla itu sendiri misalnya yang awalnya itu tesla belum bisa belum ada belum ada kemampuan untuk autonomous untuk nyetir sendiri menggunakan AI dengan adanya upgrade firmware itu si tesla bisa bisa apa namanya nyetir sendiri dia nyetir sendiri saya ada video jadi videonya tesla itu robotnya si AI nya tesla itu semua bisa dilihat melalui melalui sensornya melalui kameranya apakah itu ada ada lampu merah lampu hijau lampu kuning rambu-rambu belok kiri belok kanan semuanya bisa teridentifikasi melalui AI nah yang keempat adalah yang keenam adalah vehicle service model nah ini ini yang mungkin saat itu belum terpikirkan ternyata dari sisi bisnis modelnya si tesla itu benar-benar out of the box tidak mengikuti cara-cara yang memang sudah nature di pasar saat itu itu sedikit tambahan terkait dengan case study nya si tesla bagaimana tesla ini bisa mengadopsi seluruh inovasinya dia sesuai dengan ya roadmapnya dia mereka cukup cukup apa dari sisi teknologi juga sudah mendukung gitu dari people nya juga foundernya juga apalagi sebetulnya yang paling menjual itu si tesla sampai dengan saat ini menguasai market share nya EV itu adalah karena foundernya itu founder sebetulnya cukup bisa memberikan impact yang luar biasa terhadap investor kadang beberapa investor ketika tidak yakin dengan si foundernya itu ya kadang tidak akan apa gak akan bisa ngasih funding si investor tapi meskipun meskipun idenya itu kurang jelas ditangkap oleh si investor tapi begitu ngeliat si foundernya dan dia yakin itu maka dengan sangat mudah si investor itu bisa memberikan funding kepada startup jadi cukup berpengaruh juga seorang founder bagaimana dia bisa memimpin startupnya bagaimana dia bisa membawa startupnya untuk bisa lebih maju itu terima kasih mas Akas ceritanya tentang Tesla aku juga baru denger keren banget emang oke dan yang aku ambil dari ceritanya mas Akas tadi itu aku punya tiga poin yang pertama itu start from small kita harus start from small dulu lalu execution is everything jadi gak cuman ide doang jadi harus dieksekusi yes dan validasi harus selalu validasi mulai dari validasi problem validasi solution dan kesananya juga kita harus terus validasi dengan minta feedback dari user atau orang-orang di sekitar produk itu oke sekali lagi terima kasih mas Akas atas sharing-sharingnya sama-sama yes oke yes oke gitu teman-teman jadi alhamdulillah sesi ketiga kita bersama CEO dari Bigbox yaitu Mas Akas Triwono Hadi sudah berakhir juga alhamdulillah so nah sebelum masuk ke closing speech yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Linda Lestari Manager Learning and Development Kimia Pharma dari Divisi Human Capital saya pengen ingetin dulu rekan-rekan sekali lagi kalau jangan sampai lupa untuk submit ide ya habis create team lalu ideasi dan submit idenya sebelum tanggal 20 November pukul 23.59 ya ke efekshack.id jangan lupa kfxhack.id langsung aja diakses dan di-submit idenya untuk teman-teman yang belum punya team semoga langsung punya team habis ini dan bisa langsung submit idenya lalu kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan ada kontrak pesennya di bawah ada Mas Ramad dan Mas Padlan oke sebelum mengakhiri acara hari ini saya persilakan untuk Ibu Linda Lestari Manager Learning and Development Kimia Pharma untuk menyampaikan Closing Species silahkan Ibu Linda iya terima kasih aku manggilnya Mbak siapa nih Mbak Lula aja Mbak Lula suara saya udah terdengar jelas ya jelas Alhamdulillah Mbak iya ini kayaknya dari pagi sampai sore tetep nih Mbak Lula ini bawa eventnya enerjik banget gitu ya saya seneng banget lihatnya Alhamdulillah juga tadi banyak banget yang gabung baik by Zoom maupun di Youtube ya kayaknya tadi rangkaian acara dari pagi sampai sore hari ini luar biasa banget kayaknya bahkan banyak banget yang tertarik dan men-save link Youtubenya gitu karena hari Senin ini banyak nih kayaknya yang keluar masuk-keluar masuk mungkin karena ada aktivitas lain tapi ya saya yakin semua ingin banget nih ikut acara webinar innovation series di hari ini mungkin kalau dari saya sedikit aja karena tadi dari pagi udah ada opening speech dari Pak Darma terus dilanjutkan dari tim dari sprinting gitu ya paling yang pertama ini terima kasih banyak buat teman-teman dari Insan Kimia Pharma KF Group yang udah ikut webinar dari sesi pagi sampai sore hari dan masih tetap semangat gitu ya dilihat dari wajah-wajahnya makasih banget terus juga ini kan ada beberapa yang memang sudah terdaftar ya ada 40 ada 40 yang udah terdaftar ya kalau gak salah ya baru oke udah ada 40 ide-ide yang sangat ciamik banget yang udah terdaftar dan kita masih tunggu nih teman-teman yuk didaftarkan lagi karena kalau tadi nih di sesi pagi dikatakan jangan takut-takut gitu ya untuk menyuarakan ide teman-teman karena ide itu bukan masalah benar atau salah yang ada dia itu fit atau unfit atau udah bagus atau belum bagus gitu jadi ibaratnya tuh kita yang penting kalau tadi terakhir dari kesimpulannya yang disampaikan sama pemateri terakhir tadi dibilang bahwa ayo kita mulai dari yang hal-hal terkecil dan yang paling penting itu adalah dieksekusi gitu ya baru nanti setelah itu kita bisa memvalidasi lagi intinya mungkin continuous improvement yang paling dibutuhkan di sana jadi ditunggu teman-teman sampai tanggal 20 ya sampai tanggal 20 silakan teman-teman nanti buka aja di kfx hack.id benar ya situ dan dan silakan menghubungi teman-teman dari tim apa namanya kfx gitu untuk hal-hal yang masih perlu ditanyakan karena misalnya nih tiba-tiba dari webinar hari ini ada punya kepikiran oh kayaknya ada ide ini ada ide ini kayaknya aku mau submit nih boleh langsung aja nanti hubungin teman-teman mungkin itu aja saya juga ucapkan terima kasih banyak buat tim dari sprinting gitu ya yang udah collab sama kita bikin acaranya makin keren banget karena ini adalah sejarah di kimia pharma ini adalah hackathon pertama di kami dan antusiasnya alhamdulillah luar biasa mudah-mudahan ini menjadi budaya ya budaya di kf jadi budaya inovasi di kami mudah-mudahan nanti kita bisa mimpinya nih nanti kayak amubadi telkom seperti itu amin iya amin mungkin dari saya itu aja terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu linda semangatnya nih pasti teman-teman makin termotivasi lagi untuk langsung submit hari ini ya teman-teman ditunggu submisinya nanti ketemu lagi sama kita-cita nih dari tim panitia kfx dan dari sprinting juga untuk ketahapan selanjutnya oke seperti itu teman-teman udah dicatat semuanya ya insyaallah dan kalau misalnya ada apa-apa more infonya sebenarnya ada di kfx hack.id disana bisa lihat semuanya mulai dari tata cara pendaftaran gimana cara submitnya kemana itu udah ada lengkap disana oke tanpa berlama-lama lagi karena sudah mau jam 3 juga dan sudah mau di penghujung acara kita ya Alhamdulillah terima kasih atas antusiasme Insan Kimia Pharma yang telah hadir di acara webinar innovation series talent booster kfx 2020 hari ini dan sekali lagi kami sangat berharap bahwa semua materi dan sharing yang diberikan oleh semua speaker dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan tentunya semakin membuat Insan Kimia Pharma termotivasi untuk ikutan kfx hackathon 2020 yang akan berakhir 4 hari lagi yes dan jangan lupa untuk follow semua sosial medianya kfx ada ada kf tv tadi dari Kimia Pharma ada kf tv lalu ada juga instagramnya di atkfx.id ya atkfx.id boleh di di follow terus nanti kalau misalnya ada kegiatan hari ini juga boleh di share di tag ke kami ya ke kfx.id oke rekan-rekan so oh iya untuk untuk timelinenya ya teman-teman nanti penutupan akan ada di 20 november 2020 nanti selanjutnya akan ada proses judging dari internal judge Kimia Pharma selama kurang lebih 4 hari ya dari mulai hari seminnya tanggal 23 sampai 26 dan insya Allah pengumuman untuk siapa yang akan lanjut ke tahapan berikutnya ada di tanggal 27 november 2020 ya itu adalah timeline terdekat kita dan insya Allah teman-teman juga semakin ke trigger nih untuk ikutan kfx hackathon 2020 oke oke kalau gitu yes langsung aja kayaknya aku langsung tutup aja nih ya udah ada pengingatnya juga nih jangan lupa untuk submit rekan dan biar makin asik aku izinkan aku nutup acara di senin yang luar biasa ini dengan kancen ya rekan-rekan oke makan buah pakai selasi selasi manis berwarna putih instant kimia farma terima kasih salam sehat dan sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam mantul thank you semua thank you semua terima kasih cakep thank you terima kasih terima kasih terima kasih mbak lula dan semua teman-teman dari sprinting thank you semua sampai jumpa lagi sama-sama mas rama terima kasih thank you semua kalau ketinggal masih bisa tonton karena live on youtube masih kita save teman-teman dan untuk link materinya nanti akan kami share lewat panitia ya rekan-rekan sudah akan kami upload selamat menikmati